Heavenly Joel Cheng Season 77, Kalahkan Ayah Mertuaku Penundaan ini memakan waktu lebih dari 2 jam. Akhirnya, keduanya memulai Neptunus shuttle dan langsung menuju laut dalam. Pada tahun lalu di daratan surgawi yang misterius, Panen Zhou Weiking bisa dikatakan cukup baik. Dia tidak hanya menyelesaikan misinya, tetapi basis kultivasinya juga meningkat pesat. Saint Energinya telah mencapai tingkat ke-38, dan dia selangkah lebih dekat untuk memadatkan Saint Nucleus Core. Zhou Weiking samar-samar bisa merasakan bahwa jika dia berhasil memadatkan Saint Nucleus Core, basis kultivasinya akan memiliki lompatan kualitatif. Pada saat itu, apalagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, bahkan mungkin pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan menjadi bebek yang duduk. Kecepatan shuttle Neptunus cukup cepat. Di bawah aktivasi penuh Saint Energi Zhou Weiking, itu seperti kilatan petir di bawah laut. Dengan kecepatan ini, Zhou Weiking memperkirakan bahwa dia akan dapat membawa Sangguan Bing-er kembali ke Istana Hamparan Surga paling lama dalam dua bulan. Segera, satu hari telah berlalu. Mereka sudah memasuki laut dalam dengan Neptunus shuttle. Saat Zhou Weiking menyalurkan Saint Energinya ke pesawat ulang-alik Neptunus, tampaknya ada beberapa perubahan di laut di depan mereka secara tiba-tiba. Karena Zhou Weiking menggunakan Saint Energinya untuk mengaktifkan Neptunus shuttle, inderanya cukup tajam. Sattel Neptunus seperti bagian dari tubuhnya. Pada saat ini, pesawat ulang-alik Neptunus sepertinya telah menabrak jaring yang tak terlihat. Kekuatan pengikat yang kuat menyebabkan kecepatan mereka menurun seketika. Dari kelihatannya, sepertinya tidak ada perubahan di luar. Laut masih sejernih sebelumnya. Namun, kekuatan pengikatnya sangat kuat. Secara bertahap, Neptunus shuttle menunjukkan tanda-tanda berhenti. Tidak baik. Zhou Weiking berteriak dalam hatinya. Output dari Saint Energinya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, Neptunus shuttle meledak dengan lapisan cahaya putih keperakan yang menyilaukan. Itu tidak terus bergerak maju. Sebaliknya, itu melonjak dan keluar dari air dengan deru. Saat mereka pergi, mulut yang menakutkan menutup di tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Jika mereka lebih lambat, mereka akan ditelan oleh mulut yang mengerikan itu. Di udara, Zhou Weiking dan Sangguan Bing-er melompat keluar dari pesawat ulang alik Neptunus dan dengan cepat memasukkannya ke cincin Sumeru. Keduanya melepaskan sayap mereka pada saat yang sama, naik ke udara sambil melihat ke bawah. Pada saat ini, pusaran air besar dengan diameter setidaknya 1 km terbentuk di permukaan laut, dan pada saat ini, suara rendah penuh kebencian terdengar dari pusaran air. Aku tidak berharap itu adalah kamu. Nak, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Kepala ganas dan raksasa perlahan muncul dari pusat-pusaran. Tidak lain adalah naga laut Dreadfin yang terluka parah oleh Zhou Weiking dan Dongfang Hanyu. Melihatnya, Zhou Weiking juga tertegun sejenak. Orang ini seperti hantu yang menolak untuk pergi. Kecepatan pesawat ulang alik Neptunus sudah cukup cepat, namun pesawat ulang alik itu masih bisa menghentikannya. Keberuntungannya sedikit. Jika itu sama dengan saat mereka pertama kali datang, Zhou Weiking pasti tidak akan mengabaikan detail ini dan akan berusaha untuk pergi sejauh mungkin. Namun, kali ini, dia memiliki dua naga raksasa di sisinya, jadi dia tidak sengaja menghindari apapun dalam perjalanan pulang. Dia tidak berharap untuk benar-benar bertemu naga laut Dreadfin ini. Baru beberapa hari berlalu, tetapi tampaknya orang ini tidak hanya memulihkan kesehatannya, tetapi juga menjadi lebih besar. Tingkat kultifasinya tampaknya telah meningkat pesat. Nyatanya, Zhou Weiking terlalu bodoh. Jika dia tidak mengemudikan Neptunus Sattel, naga laut Dreadfin mungkin tidak dapat menemukan mereka di lautan luas ini, tidak peduli seberapa kuat dia. Namun, Neptunus Sattel dibuat dari Nucleus Core ayah dari dua naga laut Dreadfin yang mereka temui baru-baru ini. Aura yang dipancarkan darinya terlalu familiar bagi naga laut Dreadfin. Bagaimana mungkin dia tidak merasakannya? Tiba-tiba merasakan aura yang begitu familiar, naga laut Dreadfin secara alami akan bergegas. Adapun peningkatan tingkat kultifasinya, itu bukan karena dia mendapat untung dari bencana selama pertempuran. Hanya setelah pertempuran besar kakak laki-lakinya menghancurkan dirinya sendiri. Namun, penghancuran diri itu belum selesai, dan sebagian inti nukleus belum meledak. Bagaimana naga laut Dreadfin tidak dapat menemukannya ketika jatuh ke laut? Itu karena inti nukleus kakak laki-lakinya yang tersisa sehingga dia dapat memulihkan tubuhnya dalam waktu yang singkat dan meningkatkan tingkat kultifasinya secara signifikan. Sepertinya kita benar-benar beruntung, kata Zhou Weiqing kepada sangguan Bing-er yang berada di sampingnya, sama sekali mengabaikan naga laut Dreadfin di bawah. Namun, dia terus membawa sangguan Bing-er lebih tinggi ke langit. Dia mencoba untuk meningkatkan jarak antara dia dan naga laut Dreadfin. Sangguan Bing-er sedikit gugup saat ini. Lagi pula, naga laut Dreadfin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, penguasa laut. Apalagi penampilannya begitu garang. Apakah ini naga laut Dreadfin? Sangguan Bing-er bertanya dengan cemas. Zhou Weiqing menganggup dan berkata, tidak apa-apa. Jangan khawatir, saya di sini. Naga laut Dreadfin melihat mereka berdua naik ke langit, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Tubuhnya yang besar benar-benar muncul dari air. Meskipun dia tidak memiliki sayap, dengan tingkat kultifasinya yang tirani, terbang bukanlah masalah sama sekali. Di laut, persepsinya sangat kuat. Dia telah memperhatikan bahwa Zhou Weiqing tidak membawa Dongfang hanyu bersamanya, dan manusia lain di sampingnya memiliki tingkat kultifasi yang sangat lemah. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Naga laut Dreadfin sangat membenci Zhou Weiqing. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menyiksanya sampai mati. Dan proses yang menyiksa ini akan memakan waktu lama. Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er terbang dengan kecepatan sangat cepat dengan kecepatan penuh. Segera, mereka berada lebih dari seribu meter jauhnya, dan naga laut Dreadfin menyusul mereka. Pada saat ini, langit telah membiru sepenuhnya, dan elemen air menjadi lebih padat sedikit demi sedikit. Kekuatan pengikat juga meningkat, menyebabkan kecepatan terbang Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er melambat. Ini dilakukan oleh Dreadfin si naga untuk meningkatkan rasa takut di hati mereka sedikit demi sedikit. Zhou Weiqing hanyalah satu orang. Meskipun dia tiba-tiba melepaskan serangan tirani terakhir kali, keberadaan macam apa naga laut Dreadfin itu. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa itu hanya ledakan kekuatan sementara. Kali ini, dia sudah siap dan sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Zhou Weiqing sampai mati. Fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara. Pada saat ini, bahkan Zhou Weiqing sedikit gugup. Dia gugup bukan karena apakah dia bisa melarikan diri dari naga laut Dreadfin, tapi karena apakah dia bisa membunuh naga laut Dreadfin sepenuhnya. Nak, kamu tidak punya kesempatan hari ini. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkanmu mati sedikit demi sedikit. Oh, energi dalam tubuhmu tampaknya memiliki beberapa karakteristik khusus. Ini lebih atau kurang berguna bagi saya. Saya akan mencernanya. Jangan mencoba melawan lagi. Tekanan dari elemen air di udara meningkat dengan cepat. Fluktuasi energi yang mengerikan meningkat dalam sekejap. Peningkatan tekanan yang tiba-tiba membuat Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er tidak bisa terbang ke atas. Tubuh besar naga laut Dreadfin yang telah tumbuh hingga 100 meter melayang di udara. Namun, tidak perlu menenggelamkan tubuhnya di laut hanya untuk menghadapi Zhou Weiqing. Lagi pula, mereka berada di atas laut, dan elemen air di udara masih sangat padat. Zhou Weiqing melihat naga laut Dreadfin dan tiba-tiba tertawa. Orang besar, jangan berpikir bahwa kamu telah menang. Ini baru permulaan. Tentu saja, Zhou Weiqing dan Sangguan Bing'er bukan tandingan naga laut Dreadfin. Jika dia mempertimbangkan bahaya di laut, dia pasti tidak akan memilih untuk kembali ke daratan tanpa batas dalam garis lurus seperti itu. Namun, dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia jauh lebih percaya diri daripada saat berada di Istana Surgawi Misterius. Lagi pula, ketika dia berada di Istana Surgawi Misterius, dia tidak yakin apakah pemanggilannya akan berhasil. Namun, dia tidak lagi perlu khawatir tentang itu sekarang. Dua bola lampu merah keluar dari dada Zhou Weiqing hampir bersamaan. Satu berada di langit sementara yang lain berada di laut. Bahkan naga laut Dreadfin yang kuat tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum warna langit dan laut berubah pada saat bersamaan. Saat naga laut Dreadfin muncul, Huiyao sudah menghubungi Zhou Weiqing. Bagaimana mungkin kedua naga itu tidak memperhatikan aura pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi? Zhou Weiqing memancing naga laut Dreadfin ke langit di bawah instruksi Huiyao. Jika naga laut Dreadfin ada di laut, meskipun mereka dapat dengan mudah mengalahkannya, tidak akan mudah untuk mencegahnya melarikan diri. Lagi pula, keunggulan geografisnya terlalu jelas. Namun, itu berbeda di langit. Meski mereka masih berada di atas laut, langit adalah wilayah kekuasaan Kaisar Naga. Bagaimana mereka bisa membiarkan naga laut Dreadfin menjadi begitu sombong? Ketika lampu merah yang menakutkan mekar ke segala arah, naga laut Dreadfin tiba-tiba panik dan tanpa sadar ingin jatuh ke laut. Kembali, suara menghina duo si terdengar. Di tengah raungan keras, tubuh besar Dreadfin si naga itu paksa bangkit kembali. Saat lampu merah muncul, energi hangat telah menyelimuti Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er. Detik berikutnya, tubuh mereka sudah lebih tinggi di langit. Namun, mereka tidak dapat melihat situasi di bawah dengan jelas. Yang bisa mereka lihat hanyalah lampu merah tanpa batas. Samar-samar, Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er bisa merasakan gelombang energi kekerasan di bawah lampu merah. Namun, itu hanya lonjakan. Posisi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Pertarungan antara ketiga naga itu tidak diragukan lagi sangat seru. Namun, untuk memastikan keamanan Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er, serta untuk mencegah naga laut Dreadfin bertindak karena putus asa, Hui Yao tidak mengizinkan mereka menonton pertempuran. Segera, waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh telah berlalu. Awan merah begelombang berangsur-angsur menjadi tenang. Tiba-tiba, lampu merah menghilang dan segala sesuatu di bawah sekali lagi ditampilkan di hadapan Zhou Weiqing dan Sangguan Bing-er. Naga laut Dreadfin yang awalnya tirani tidak lagi memiliki aura pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Meskipun tubuhnya sangat besar, ia memucat jika dibandingkan dengan Hui Yao Sang Naga. Pada saat ini, dua cakar depan Hui Yao masing-masing mencengkeram leher dan punggungnya, mengangkatnya ke udara. Tubuhnya juga menyusut sepertiga. Ekor di belakang benar-benar menghilang dan ada juga bekas luka bakar yang hebat. Hampir dua pertiga dari paku ganas di tubuhnya telah diratakan. Di depan dua keturunan kaisar naga di langit, tidak ada peluang sama sekali. Naga laut Dreadfin belum mati. Namun, itu sepenuhnya dikendalikan oleh energi naga tirani Hui Yao. Saat ini, tidak ada lagi kebencian di matanya. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang intens. Zhou Weiking merentangkan tangannya dan berkata, Aku sudah memberitahumu bahwa aku memiliki garis keturunan kaisar naga, tetapi kamu tidak mempercayaiku. Kali ini, kita tidak bisa melarikan diri. Kali ini, kami telah mengambil batu teleportasi spasial dari Istana Surgawi Misterius. Bukan ide yang buruk untuk membantu Istana Surgawi Misterius memecahkan masalah. Senior Hui Yao, ayo bunuh dia agar tidak menimbulkan masalah di laut lagi. Hui Yao terkekeh dan berkata, Kita tidak bisa buru-buru membunuhnya. Masih banyak kegunaannya. Meskipun mereka semua berasal dari klan naga, mereka berasal dari klan yang berbeda. Selain itu, Hui Yao adalah keturunan kaisar naga yang paling sombong. Dia telah berhutang berkali-kali kepada Zhou Weiking dan selalu ingin membayarnya kembali. Ini adalah waktu yang tepat. Masih berguna. Senior, apakah Anda berencana untuk membiarkannya membawa kami kembali ke daratan tanpa batas? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Hui Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Bagaimana mungkin? Jangan tertipu oleh kepalanya yang terkulai. Begitu kembali ke laut, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Salah satu kemampuan bawaan naga laut Dreadfin adalah menyerap energi laut untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Meski lukanya tidak ringan, asalkan kembali ke laut, ia akan bisa kabur dalam sekejap menggunakan teknik rahasia. Tidak butuh waktu lama untuk pulih ke keadaan semula. Karena itu, kita tidak bisa membiarkannya menyentuh laut lagi. Mendengar kata-kata Hui Yao, naga laut Dreadfin di bawah cakar naganya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi putus asa. Pada saat ini, di bawah kendali Hui Yao, ia bahkan tidak dapat menghancurkan inti nukleusnya sendiri. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, apa maksudmu? Hui Yao terkekeh dan berkata, Nak, terkadang kamu sangat pintar, tapi terkadang kamu sangat bodoh. Tidak mudah menemukan target yang bagus. Jangan bilang skill defor Anda hanya untuk pertunjukan. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking terkejut. Skill melahap, Hui Yao membiarkan naga laut Dreadfin tetap hidup sehingga dia bisa melahapnya. Sebelumnya, di luster spatial realm, dia telah melahap energi naga Hui Yao dan Duo Xi. Namun, itu hanya menelan sebagian dan masih di bawah kendali dua naga raksasa. Hui Yao berkata bahwa dia perlu beberapa tahun untuk pulih setelah Zhou Weiking melahapnya. Sekarang, sepertinya itu hanya lelucon. Itu hanya untuk membuatnya merasa nyaman untuk mencari batu teleportasi spatial. Justru karena dia telah melahapnya sebelumnya, Zhou Weiking tahu betapa menakutkannya energi surgawi naga raksasa itu. Itu bukan hanya sedikit energi. Selain itu, jika dia melahap energi surgawi naga laut Dreadfin, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu seperti sebelumnya. Dia bisa langsung melahap energi asalnya. Seberapa menakutkankah energi dari energi surgawi tingkat dewa surgawi dan energi asalnya? Bahkan untuk Zhou Weiking, sulit baginya untuk membayangkannya. Hui Yao mengangguk padanya dan berkata, jangan hanya berdiri di sana. Mari kita mulai. Aku telah merasakan tubuhmu. Basis kultivasi Anda telah meningkat lagi dan tubuh Anda telah dimodifikasi menjadi cukup tangguh. Melahap naga laut Dreadfin ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jika terlalu banyak energi, Anda dapat membaginya dengan pacar kecil Anda. Zhou Weiking bukanlah orang yang sok. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Setelah membungkuk pada Hui Yao, tubuhnya melintas dan dia muncul di depan kepala Dreadfin si naga. Ketika naga laut Dreadfin melihat Zhou Weiking mendekatinya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Sejak dia bertemu manusia ini, dia diganggu oleh nasib buruk. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Sebelum naga laut Dreadfin bisa berpikir lebih jauh, rasa sakit yang tajam datang dari lehernya lagi. Tekanan yang mengerikan membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Untuk memastikan keselamatan Zhou Weiking dan mencegah naga laut Dreadfin membalas, duo si terbang dan meraih tubuh naga laut Dreadfin dari sisi lain, memasangnya dengan kuat di udara. Dengan dua naga tingkat Dewa Surgawi menekan dan mengendalikannya pada saat yang sama, bahkan saudara laki-laki atau ayahnya tidak akan dapat melakukan apapun, apalagi naga laut Dreadfin di depannya. Ini adalah penindasan yang kuat dari dua keturunan Kaisar Naga. Zhou Weiking terbang sampai ke Dreadfin si naga sebelum berhenti. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat agar sangguan Bing-er melayang di sampingnya. Jika tubuhnya tidak tahan lagi, dia akan mengubah energi Surgawi Dreadfin si naga menjadi sane energi dan menyuntikkannya ke tubuh sangguan Bing-er sehingga dia bisa berbagi sebagian beban. Meskipun basis kultifasi Zhou Weiking telah ditingkatkan menjadi permata ke-9, perjalanan ke daratan Surgawi Misterius ini dapat dikatakan sangat berbahaya. Apakah itu menyelinap ke istana Surgawi Misterius atau menghadapi naga laut Dreadfin nanti, pembangkit tenaga listrik itu memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Dia akan kembali ke daratan tanpa batas. Saat ini, situasi di daratan tanpa batas jauh lebih rumit daripada daratan Surgawi yang misterius. Meskipun jumlah pembangkit tenaga listrik yang dia hadapi di daratan tanpa batas tidak terkonsentrasi seperti di daratan Surgawi yang misterius, sebenarnya ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik di daratan tanpa batas daripada di daratan Surgawi yang misterius. Selain itu, pemilik energi penghancur masih bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui. Ada juga bahaya yang tidak diketahui yang mungkin dibawa oleh dunia bawah. Karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu di hadapannya. Di dunia ini, dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya. Hanya defor iblis saja yang merupakan salah satu dari jenis di seluruh daratan tanpa batas. Selain itu, dia mendapat bantuan dari dua naga di depannya. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti penguasa gunung dari gunung Surgawi tidak dapat melakukan hal yang sama. Zou Wei Qing menginjak kepala besar Dreadfin Sinaga. Dia mengulurkan kedua tangan dan meraih dua paku di kepala Dreadfin Sinaga yang belum dihancurkan. Paku-paku ini dulunya mampu menembakkan sinar elemental air yang merusak. Sayangnya, di bawah tekanan Hu Yiao dan Duo Xi, mereka sekarang hanyalah benda mati. Zou Wei Qing menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Pada saat yang sama, dia memobilisasi sane energi di tubuhnya untuk mengedarkannya dengan lebih lancar. Dia tidak terburu-buru untuk melahapnya karena energi yang akan dia telan terlalu besar. Jika dia tidak hati-hati, itu akan memiliki efek sebaliknya. Zou Wei Qing adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Setelah 15 menit penuh, Zou Wei Qing telah menyesuaikan kondisi tubuhnya sebaik mungkin. Dia juga mempertahankan dirinya dalam kondisi transformasi naga harimau. Lingkaran putih keperakan samar-samar terlihat di permukaan kulitnya. Sane energi yang penuh kreativitas dilepaskan dari tubuhnya. Energi itu tidak memberikan perasaan yang kuat. Sebaliknya, itu memiliki semacam aura netral dan damai. Saat energi beredar, bahkan naga laut Dreadfin yang akan dilahap tidak merasa terancam. Itu tidak mengerti apa yang dilakukan Zou Wei Qing. Namun, pada saat berikutnya, itu menjadi sangat panik. Cahaya putih keperakan yang lembut tiba-tiba berubah warna. Gambar virtual yang samar-samar terlihat perlahan muncul di belakang punggung Zou Wei Qing. Itu adalah gambar cermin Dewa Iblis. Tangan Zou Wei Qing telah berubah menjadi warna abu-abu murni. Cahaya abu-abu yang kuat beredar di udara. Aura jahat yang kuat memberikan perasaan menindas yang menakutkan. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari telapak tangan Zou Wei Qing di saat berikutnya. Kekuatan hisap yang kuat secara langsung menyedot energi surgawi murni dari tubuh naga laut Dreadfin dan menyalurkannya ke tubuh Zou Wei Qing. Agar basis kultivasi seseorang mencapai tingkat Dewa Surgawi, semua energi surgawi di dalam tubuh adalah yang paling terkonsentrasi dan murni. Seluruh tubuh Dreadfin si naga seperti balok energi padat yang sangat besar. Dengan dukungan Sein Energi dari basis budidaya permata ke-9, kecepatan melahap Zou Wei Qing cukup cepat. Namun, sejumlah besar energi surgawi dalam tubuh Dreadfin si naga hanya mengalir sangat lambat. Seperti yang dikatakan Hui Yao Sang Naga, kondisi fisik Zou Wei Qing saat ini jauh dari masa lalu. Meskipun Zou Wei Qing telah melahap energi surgawi dari kedua naga untuk meningkatkan basis kultivasinya ke basis kultivasi permata ke-9, itu masih belum cukup. Namun, itu hanya peningkatan langsung. Pada saat itu, sudah mencapai batas yang bisa ditahan oleh tubuh Zou Wei Qing. Seiring dengan selesainya teknik Dewa Abadi, tubuhnya dipenuhi dengan Sein Energi yang bisa beredar. Pada tahun setelah melahap, tubuh Zou Wei Qing terus ditingkatkan oleh Sein Energi. Dalam proses peningkatan, tubuhnya menjadi semakin murni. Kotoran di tubuhnya terus-menerus dihilangkan oleh Sein Energi dan meninggalkan tubuhnya saat dia bernafas. Dapat dikatakan bahwa energi Zou Wei Qing saat ini di tubuhnya semurni bayi. Ketangguhan tubuhnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh banyak pembangkit tenaga Raja Langit dan Kaisar Langit. Ini juga salah satu alasan penting mengapa dia tidak terluka parah saat menghadapi serangan Dreadfin Sinaga. Saat tubuhnya terus membaik, meridiannya secara alami adalah yang paling penting. Sekarang, meridiannya benar-benar mampu menahan energi padat. Sein Energi adalah atribut terkuat yang bisa mencuri kekayaan Langit dan Bumi. Bagaimana efeknya bisa dibandingkan dengan energi biasa? Selain itu, Zou Wei Qing memiliki Dark Demon God Tiger dan garis keturunan Kaisar Naga bergabung bersama. Belum lama ini, dia dibaptis oleh energi Dewa Iblis. Ini telah meningkatkan Sein Energinya ke tingkat yang lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, basis kultifasi Zou Wei Qing dapat dikatakan meningkat secara halus setiap hari. Kekuatan tubuhnya juga telah mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Dua energi surgawi dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya dari telapak tangannya. Namun, kali ini, Zou Wei Qing tidak merasakan perasaan tak tertahankan yang dia rasakan saat melahap energi Naga Huyao. Setelah energi surgawi yang sangat murni mengalir ke dalam tubuhnya, ia segera dihancurkan oleh pusaran energi 36.akupuntur kematian. Setelah energi dipecah, pusaran air energi 36.akupuntur kematian seperti 36 corong saat mereka dengan cepat menyelesaikan proses penyaringan dan transformasi. Ini adalah manfaat dari peningkatan basis kultifasi. Ketika Zou Wei Qing melahap energi Naga Huyao, hanya pusaran air Sein Energi yang sedikit lebih besar yang mengubahnya. Pada saat ini, pusaran air yang dibentuk oleh pusaran air energi 36.akupuntur kematian tidak sebesar yang sebelumnya. Namun, jumlah pusaran air jauh lebih banyak dari sebelumnya. Secara alami, kecepatan transformasi sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, Sein Energi seperti galaksi yang terkondensasi di dantian Zou Wei Qing mulai bergerak dengan cepat. Mereka tidak segan-segan mengambil Sein Energi yang dilahap sebagai milik mereka. Yang lebih mengejutkan Zou Wei Qing adalah Sein Energi yang mirip galaksi sebenarnya mulai berputar dengan sendirinya. Itu membentuk pusaran air ke-37 di dantian Zou Wei Qing. Namun, pusaran air Sein Energi Super ini tidak hanya menyerapnya. Itu sebenarnya mulai memfilternya untuk kedua kalinya. Itu benar, itu adalah pemfilteran kedua kalinya. Itu menyaring dan memadatkan Sein Energi yang telah disaring. Tetesan Sein Energi yang sama mempesonanya dengan Sein Energi yang mirip galaksi merembes keluar dari dasar pusaran air dan menyatu ke dalam pusaran air itu sendiri. Energi surgawi dari pembangkit tenaga dewa surgawi memang murni dan cukup kental. Namun, setelah dimurnikan dua kali oleh Sein Energi di tubuh Zou Wei Qing, volumenya menjadi jauh lebih kecil. Perasaan ini terlalu indah untuk Zou Wei Qing. Dia bisa merasakan kekuatannya sendiri meningkat hampir setiap saat. Selain itu, peningkatan semacam ini tidak memiliki efek samping sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari basis kultivasi Dongfang Hanyu yang dibesarkan seperti berkah. Ini semua berkat Sein Energi. Tanpa keberadaan Sein Energi, bahkan jika Zou Wei Qing mampu melahap energi surgawi dari pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi dan bahkan mendorong basis kultivasinya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi, masih akan ada bahaya tersembunyi yang tersisa di tingkat tertentu. Tubuhnya. Situasi yang menimpa Dongfang Hanyu sudah dianggap baik. Namun, Sein Energi adalah energi asal langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa semua atribut diubah dan dilepaskan olehnya. Untuk alasan ini, setelah energi eksternal ini dimurnikan, tidak ada ketidakmurnian sama sekali. Tubuh Zou Wei Qing telah direndam dalam Sein Energi untuk waktu yang lama. Tubuhnya seperti tungku Sein Energi Raksasa. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, tidak akan ada masalah sama sekali. Hui Yao Sang naga kolosal telah mengamati situasi Zou Wei Qing. Dengan basis kultivasinya, wajar jika dia bisa merasakan perubahan pada tubuh Zou Wei Qing. Keheranannya cukup besar. Lagi pula, kecepatan Zou Wei Qing melahap energi surgawi naga laut Dreadfin jauh lebih cepat daripada saat dia melahapnya. Namun, setelah sejumlah besar energi surgawi murni diintegrasikan ke dalam tubuh Zou Wei Qing, jumlah energi suci yang dapat diubah menjadi hampir dapat diabaikan. Energi mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Sampai sejauh mana itu mengembun. Meskipun basis kultivasi Zou Wei Qing saat ini jauh dari cukup untuk menarik perhatian Hui Yao, Hui Yao mau tidak mau bertanya-tanya seberapa kuat Zou Wei Qing jika dia mencapai tingkat Dewa Surgawi di masa depan. Dia takut bahkan 10 pembangkit tenaga Dewa Surgawi dengan level yang sama tidak akan mampu mengalahkannya. Itulah kebenarannya. Sederhananya, basis kultivasi Zou Wei Qing berada di Permata ke-9. Jika ada 10 pembangkit tenaga Permata ke-9, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya sekarang. Setelah mendapatkan kemampuan kepemilikan Dewa Iblis, Zou Wei Qing bahkan memenuhi syarat untuk menantang pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tingkat bawah. Saat Zou Wei Qing terus melahap, bayangan abu-abu di belakangnya berangsur-angsur mengeras. Meskipun wajah bayangan abu-abu tidak dapat dilihat, karena secara bertahap mengeras, aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga bahkan dua naga raksasa pun mulai merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Hui Yao dan Duo Si saling memandang. Mereka bisa dengan jelas melihat keterkejutan di mata masing-masing. Lagi pula, mereka baru saja berpisah dari Zou Wei Qing selama setahun. Namun, di tahun inilah kekuatan Zou Wei Qing dapat dikatakan telah mengambil lompatan kualitatif. Terutama aura abu-abu yang dia pancarkan saat ini. Tekanan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Meskipun Zou Wei Qing hanya memicu sebagian kecil saja, tidak mungkin baginya untuk menggunakannya secara langsung. Namun, mampu menghasilkan tekanan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan level apa yang akan dia capai di masa depan. Makan terus berlanjut. Zou Wei Qing dengan hati-hati mengendalikan Saint Energy di tubuhnya. Perasaan peningkatan terus-menerus dan kenyamanan yang tak tertandingi membuatnya sangat bersemangat. Namun, dia melahap pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Bagaimana mungkin dia berani ceroboh? Dalam proses melahap, ia secara bertahap membagi Saint Energy Galaxia yang dihasilkan oleh pusaran air ke-37 menjadi 36 pusaran air lainnya. Dengan cara ini, 37 pusaran air di tubuhnya akan selalu dalam keadaan seimbang. Saint Energy yang dihasilkan oleh 36 Deat Acupang Ture Poins hanya cukup untuk menyempurnakan pusaran air ke-37. Tubuh Dreadfin si naga bergetar di bawah Zou Wei Qing. Ketika Zou Wei Qing mulai melahap, matanya sudah dipenuhi rasa takut. Kekuatan macam apa ini? Dia benar-benar bisa dengan paksa mengekstraksi energi Surgawi dari tubuhnya. Kecepatan melahap Zou Wei Qing cukup cepat bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Meskipun naga laut Dreadfin dapat menyerap elemen air antara langit dan bumi secara tak terkendali untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, kecepatan pengisiannya tidak dapat mengimbangi kecepatan penyerapan Zou Wei Qing. Cahaya putih keperakan di sekitar tubuh Zou Wei Qing menjadi semakin kuat. Bayangan abu-abu di belakangnya juga semakin jelas. Naga laut Dreadfin sudah tertidur lelap. Menghadapi penindasan aura Dewa Iblis, tidak ada cara baginya untuk melawan. Selain itu, energi langit dalam tubuhnya terus menurun. Selama proses ini, kekuatan hidupnya yang kuat juga melemah. Demon Deforing tidak sesederhana melahap energi Surgawi. Itu bahkan tidak akan melepaskan kekuatan hidup. Semua energi berada dalam jangkauan melahapnya. Zou Wei Qing tidak perlu menahan diri untuk melahap kali ini. Dalam keadaan seperti itu, naga laut Dreadfin hanya memiliki satu ujung, yaitu disedot hingga kering dan mati. Hari berangsur-angsur berubah menjadi malam, dan kemudian dari malam menjadi siang. Melahap Zou Wei Qing berlanjut. Naga laut Dreadfin memang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Selain itu, dia telah melahap sebagian dari Nucleus Kor saudaranya dan mengubahnya menjadi energinya sendiri. Oleh karena itu, energi langit dalam tubuhnya sangatlah luas. Waktu terus berlalu. Segera, tiga hari telah berlalu. Dalam tiga hari ini, Zou Wei Qing sama sekali tidak terganggu. Dengan dua naga tingkat Dewa Surgawi menekannya, bahkan perubahan cuaca berada di bawah kendali mereka. Sangguan Bing Er juga menonton dengan gugup dari samping. Meskipun dia tidak bisa melahap secara langsung, sane energi yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Zou Wei Qing selama proses melahap juga sangat membantunya. Dia tidak perlu mengendalikan apapun sama sekali. Sane energi di tubuhnya secara otomatis akan bersirkulasi. Kecepatan peningkatan bahkan lebih cepat daripada saat dia berkultivasi. Ini juga alasan mengapa dia bisa mempertahankan Wings of the Wind God dan melayang di udara tanpa merasa lelah sama sekali. Tiga hari, lalu tiga hari. Proses melahap Zou Wei Qing telah berlangsung selama total sembilan hari. Ketika hari kesembilan tiba, tubuh besar Dreadfin Sinaga telah benar-benar kehilangan kilau. Energi surgawi di tubuhnya hampir habis dimakan oleh Zou Wei Qing. Pada saat ini, Zou Wei Qing benar-benar berbeda dari sembilan hari yang lalu. Sangguan Bing Er yang berdiri di samping memiliki pandangan paling jelas tentang perubahan itu. Dia terkejut menemukan bahwa Xiaopangnya tampak menjadi lebih tampan. Kulit perunggu aslinya telah berubah menjadi semacam putih yang memancarkan kilau samar. Ada lingkaran cahaya samar mengalir di bawah kulitnya. Bahkan ketika dia berada dalam kondisi transformasi naga harimau, kulitnya tidak lagi terlihat seperti pola bersisik aslinya. Tidak hanya itu, perubahan yang paling jelas adalah bayangan di belakangnya dan Saint Energy di sekujur tubuhnya. Saint Energy telah sepenuhnya berubah menjadi Saint Energy Galaxia. Itu bahkan membentuk pita cahaya yang melingkari tubuhnya. Saat ini, Zhou Weiking seperti jantung bima sakti. Semuanya diam-diam berputar di sekelilingnya. Bayangan abu-abu di belakang Zhou Weiking diam-diam menghilang. Namun, itu tidak hilang. Sebaliknya, itu muncul di langit. Tubuhnya juga tumbuh setinggi seribu kaki. Meskipun Huiyao dan Duo Si tidak bisa merasakan permusuhan dari bayangan abu-abu raksasa, mereka masih bisa merasakan kekuatan penindas yang jauh lebih kuat datang darinya. Untungnya, mereka satu dengan Zhou Weiking, dan ilusori sado abu-abu besar tidak menunjukkan permusuhan terhadap mereka. Kalau tidak, mereka ragu bahwa mereka akan terpengaruh secara langsung. Mata Zhou Weiking terpejam selama ini. Namun, Saint Energy Galaxia di tubuhnya semakin cerah dan cerah. Samar-samar orang bisa melihat bahwa ada juga gugusan bintang yang berputar-putar di sekitar dadanya. Itu beresonansi dengan pita cahaya di sekitar tubuhnya. Seiring dengan napasnya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup. Sangguan Bing Er bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat ini. Meskipun dia tidak tahu sampai tingkat apa Zhou Weiking telah berkultivasi, dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai momen yang sangat kritis. Energi surgawi dalam tubuh Dreadfin Sinaga hampir habis dimakan oleh Zhou Weiking. Pada saat ini, energi yang diserap Zhou Weiking dari tubuhnya adalah energi asal di inti nukleusnya. Mungkin hari ini akan menjadi hari terakhir melahap. Bagi Zhou Weiking, itu juga merupakan hari terpenting. Saat basis kultivasinya meningkat, tubuhnya terus membaik. Setelah melahap selama sembilan hari, tubuhnya baru mulai terasa kenyang kemarin. Sama seperti yang dilihat Sangguan Bing Er, Sein Energi di tubuh Zhou Weiking telah sepenuhnya berubah menjadi Sein Energi Galaksia. Ketika semua Sein Energi telah menyelesaikan proses transformasi, Zhou Weiking merasa energi di tubuhnya telah terisi penuh. Setelah terisi, perubahan pertama adalah pusaran air ke-37. Pusaran air ini tidak lagi mengubah energi karena tidak diperlukan lagi. 36 pusaran air dari titik akupuntur kematian juga dapat mengubah energi surgawi menjadi galaksia energi suci. Bab 762 Pusaran air ke-37 perlahan naik dari dantian Zhou Weiking. Proses naiknya seperti melayang dan terbang. Kecepatannya sangat lambat. Dengan dukungan Sein Energi Galaksia yang terkumpul di tubuh Zhou Weiking, pusaran air perlahan naik. Pada saat yang sama, pusaran air lainnya di tubuh Zhou Weiking juga mulai berubah. Pusaran air yang awalnya cepat melambat. Tidak hanya memperlambat penyerapan devorant energi, tetapi juga memperlambat pusaran air itu sendiri. Pada saat ini, Zhou Weiking merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi merkuri. Merkuri yang sangat kental yang perlahan-lahan beredar di dalam dirinya. Saat ini, meski dia ingin berhenti, dia tidak bisa melakukannya. Tubuhnya seperti patung, dan bagian dalamnya benar-benar jasmani. Kecepatan aliran darahnya telah melambat hingga ekstrim. Jika sangguan Bing Er meletakkan jarinya di bawah hidungnya, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa Zhou Weiking tidak lagi bernapas. Itu benar, dia tidak lagi bernapas. Namun, ini tidak berarti Zhou Weiking sudah mati. Dia saat ini dalam keadaan yang sangat misterius dan berbahaya yang penuh dengan peluang. Karena fakta bahwa teknik dewa abadi hanya dapat dikembangkan hingga tingkat 36, Zhou Weiking tidak memiliki metode kultivasi yang cocok setelah memasuki tahap permata ke-9. Oleh karena itu, dia hanya bisa terus meningkatkan Sein Energinya. Dia belum pernah mendengar situasi yang terjadi di depannya. Secara alami, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa melanjutkan menurut imajinasinya. Faktanya, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan bahkan jika dia mau. Sein Nucleus Core, apakah dia benar-benar akan memadatkan Sein Nucleus Core? Meskipun Zhou Weiking tidak dapat menggerakkan tubuhnya, hatinya terbakar oleh gairah. Enam hari yang lalu, Sein Energinya telah menembus level ke-39. Setelah lima hari devoring, dia membutuhkan satu hari penuh untuk sepenuhnya mengubah Sein Energinya menjadi Sein Energi Galaksia. Namun, setelah itu, tidak ada tanda-tanda terobosan. Dia tidak tahu bagaimana Sein Nucleus Core-nya akan dipadatkan. Lagipula, dia telah melahap semua energi surgawi dari binatang surgawi tingkat dewa surgawi. Bahkan dalam keadaan seperti itu, dia masih tidak dapat menembus ke tingkat Raja Surgawi. Orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat atribut Sein Energi dibandingkan dengan atribut lainnya. Menurut rencana awal Hui Yao, dia berpikir bahwa Zhou Weiking setidaknya akan dapat meningkatkan tingkat kultifasinya ke tingkat bawah tingkat Kaisar Surgawi melalui proses melahap. Tapi dari kelihatannya, bisa mencapai panggung Raja Surgawi sudah cukup bagus. Saat ini, naga laut Dreadfin hanya tersisa energi asalnya yang terakhir. Meskipun Origin Energi adalah bentuk energi yang paling murni, jumlahnya masih terbatas. Apakah dia akan dapat atau tidak membantu Zhou Weiking menerobos ke panggung Raja Surgawi sulit untuk dikatakan. Sein Energi dalam tubuh Zhou Weiking masih meningkat. Meski kecepatannya lambat, masih terasa sakit di tubuhnya yang sudah terisi penuh. Semua tulang dan meridian di tubuhnya mulai merasakan sakit yang menusuk karena pembengkakan ini, dan pusaran air asli ke-37 Zhou Weiking telah naik ke dadanya. Saat naik ke tengah dada Zhou Weiking, ia berhenti naik dan mulai melayang lagi. Namun, kali ini, sepertinya tidak ada niat untuk menyerap. Namun, saat mulai melayang, Zhou Weiking memiliki perasaan yang aneh. Itu adalah keadaan yang tak terlukiskan. Ketika pusaran air di dadanya mulai melayang, Zhou Weiking memiliki pemahaman yang samar di dalam hatinya. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya tampak mengalami perubahan drastis. Dia sepertinya tidak lagi berada di daratan tanpa batas. Dunia dalam persepsinya menjadi gelap. Namun, dalam kegelapan ini, ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya ini perlahan berkumpul ke arahnya di dunia kesadarannya. Mereka berkumpul, melayang, dan berputar di sekitar tubuhnya begitu saja. Ada lebih banyak titik cahaya, secara bertahap membentuk pita tipis-tipis. Cahaya di sekitar kesadaran Zhou Weiking juga mulai tumbuh lebih kuat, seolah-olah membentuk nebula besar. Zhou Weiking belum pernah belajar astronomi sebelumnya, jadi dia tidak tahu keadaan seperti apa ini. Dia hanya samar-samar bisa merasakan bahwa di luar energi atmosfer, ada semacam energi dari dunia yang sangat jauh yang terus-menerus melebur ke dalam tubuhnya. Energi macam apa ini, tampaknya datang dari langit, energi dari bintang-bintang. Emosi Zhou Weiking sangat stabil saat ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, setelah memasuki keadaan misterius ini, rasa sakit dari sebelumnya benar-benar hilang. Di dalam hatinya, hanya ada keberadaan pencerahan. Saat pita cahaya bertambah, rotasi seluruh nebula mulai bertambah cepat. Tidak hanya volume nebula tidak bertambah, ia malah mulai menyusut. Dalam proses penyusutan, pita cahaya terus mengumpulkan banyak cahaya bintang. Itu menyebabkan nebula menjadi lebih terang. Zhou Weiking tidak tahu bahwa ketika dia muncul dalam kondisi pencerahan ini, orang-orang diluar ketakutan. Hampir seketika, energi asal naga laut Dreadfin yang terakhir benar-benar dimakan oleh Zhou Weiking. Pada saat berikutnya, cahaya perak menyelaukan keluar dari tubuh Zhou Weiking. Saat cahaya muncul, bayangan abu-abu besar di langit turun dari langit dan langsung menyatu dengan tubuh Zhou Weiking. Namun, bahkan perpaduannya tidak dapat mengubah cahaya perak menyelaukan yang dipancarkan dari tubuh Zhou Weiking. Bahkan tanpa energi surgawinya, tubuh naga laut Dreadfin masih berada di tingkat dewa surgawi. Namun, saat tubuh Zhou Weiking memancarkan cahaya bintang yang kuat, tubuh raksasa naga laut Dreadfin mulai bergetar hebat. Seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi energi dan dimakan oleh Zhou Weiking. Detik berikutnya, tubuh naga laut Dreadfin yang ditangkap oleh dua naga raksasa berubah menjadi abu dan menghilang. Pada saat yang sama, pita cahaya di sekitar tubuh Zhou Weiking tiba-tiba menjadi sangat tirani. Saat mereka berputar dengan keras, aura menakutkan yang tak terlukiskan meledak. Hui Yao segera menarik sangguan Bing Er ke tubuhnya dan dengan cepat melarikan diri bersama istrinya, jauh dari sisi Zhou Weiking. Bukannya dia tidak bisa menahannya dengan energinya, tetapi jika dia mencoba melawannya dengan paksa, dia takut dia akan menyakiti Zhou Weiking. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, hati Hui Yao dan Duo si dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Mereka tidak tahu alam seperti apa yang telah dicapai Zhou Weiking. Tetapi pada saat berikutnya, situasi yang lebih mengejutkan terjadi. Awalnya, atmosfer antara langit dan bumi sepenuhnya dikendalikan oleh dua naga raksasa agar tidak mempengaruhi kultivasi Zhou Weiking. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan di langit. Hari yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi malam. Selain itu, langit menjadi sangat transparan dan tidak ada awan sama sekali. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa setiap bintang di langit memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Zhou Weiking, yang mengambang di sana, seperti bintang lain yang tergantung di atas laut. Kecemerlangan menyilaukan yang dipancarkan dari tubuhnya benar-benar beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Beberapa cahaya bintang yang redup bahkan tampak perlahan berkumpul di tubuhnya. Bahkan dalam sejarah panjang klan naga, tidak ada yang pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Kekuatan penindas telah menghilang. Namun, dalam persepsi dua naga raksasa, Zhou Weiking juga menghilang. Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan bintang-bintang di langit dan bukan lagi manusia biasa. Sangguan Bing Er telah lama menutupi mulut kecilnya. Dia adalah manusia, jadi dia merasa berbeda dari dua naga raksasa itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Xiaopang tidak lagi sejajar dengannya. Itu bukanlah perasaan kekuatan, tetapi perubahan temperamen yang tak terlukiskan. Cahaya bintang di tubuh Zhou Weiking menjadi lebih kuat, dan kecepatan putarannya menjadi semakin cepat. Tiba-tiba, ketika kecepatan pita cahaya mencapai batasnya, semua cahaya tiba-tiba menyatu ke dalam tubuh Zhou Weiking pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, cahaya menakutkan yang tak seorang pun bisa melihat secara langsung tiba-tiba meletus dari tubuh Zhou Weiking. Cahaya ini menyebar setidaknya ribuan mil. Pada saat itulah semua bintang di langit dibayangi. Cahaya yang kuat hanya dipancarkan, tetapi tidak ada aura menakutkan yang dipancarkan. Namun, meski begitu, kedua naga raksasa itu merasakan tekanan pada jiwa mereka pada saat bersamaan, yang hampir membuat mereka jatuh ke laut. Apa? Kekuatan macam apa ini? Kedua naga raksasa itu dipenuhi dengan keterkejutan saat ini. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Zhou Weiking. Faktanya, bahkan Zhou Weiking sendiri tidak tahu. Dia merasa bahwa semua cahaya bintang tiba-tiba menyatu ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya seperti meledak. Indranya hampir tidak terbatas, seolah tidak ada akhir. Dalam akal sehatnya, yang bisa dia rasakan hanyalah cahaya bintang yang tak berujung bersinar. Tidak ada perasaan energi, tetapi Zhou Weiking menyadari bahwa segala sesuatu di langit berbintang ini tampaknya berada di bawah kendalinya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Pada saat itulah Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa Saint Energy di tubuhnya telah benar-benar menghilang. Itu benar, Saint Energy Galaxia dari sebelumnya telah benar-benar menghilang. Ketika dia menyadari hal ini, dia merasa indranya telah kembali ke tubuhnya. Saint Energy Galaxia telah menghilang, tetapi ada hal lain di tubuhnya. Itu adalah manik bundar yang berwarna agak kemasan. Manik ini mengambang di depan dadanya. Hal yang paling aneh adalah di sekitar manik ini, sebenarnya ada pita cahaya kecil yang berputar di sekelilingnya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, Zhou Weiking dapat merasakan bahwa segala sesuatu dalam dirinya tampaknya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Tubuhnya sepertinya sudah tidak ada lagi. Segala sesuatu di dunia tampaknya berada di bawah kendalinya, termasuk bintang-bintang di langit malam yang tak berujung. Apakah, apakah ini Saint Nucleus Core saya? Pada saat ini, hati Zhou Weiking dipenuhi dengan keterkejutan. Di luar tubuhnya, langit malam akhirnya berubah menjadi siang hari. Segalanya tampak telah kembali normal setelah beberapa saat. Namun, di saat berikutnya, Huiyao sang naga mau tidak mau berseru kaget. Untuk dapat membuat naga tingkat dewa surgawi, keturunan kaisar naga berseru sedemikian rupa, orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya hal itu. 49 hari, sebenarnya 49 hari. Huiyao bergumam dengan mulut ternganga. Duo si bertanya dengan bingung, 49 hari berapa? Huiyao memandangnya, rasakan perubahan pada tubuh kita. Tubuhku tampaknya mendapat manfaat dari bermandikan ke cemerlangan sungai bintang. Tidak hanya itu, saya dapat merasakan bahwa meskipun langit malam hanya berlangsung singkat, pada kenyataannya, 49 hari telah berlalu. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Secara alami, persepsi mereka tentang dunia luar jauh lebih sensitif daripada orang biasa, terutama perubahan waktu. Lagipula, mereka sering tidur dalam waktu yang sangat lama. Jika mereka tidak dapat merasakan perubahan waktu, apakah mereka tidak tahu berapa umur mereka? Mendengar kata-kata Huiyao, Duo si segera melepaskan persepsinya sendiri. Pada saat berikutnya, dia sangat terkejut hingga rahangnya jatuh. Huiyao benar. Dalam waktu singkat barusan, itu hanyalah proses singkat dari percepatan dan konvergensi cahaya bintang. Namun, 49 hari telah berlalu. Situasi seperti apa ini, mereka tidak tahu. Namun, di mata mereka, Zhou Weiking bukan lagi pemuda manusia biasa. Zhou Weiking masih melayang di udara. Semua cahaya di tubuhnya sudah menyatu. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah sepertinya ada bola cahaya di dadanya yang terus-menerus memancarkan kecemerlangan yang samar-samar. Tidak ada fluktuasi energi yang kuat. Zhou Weiking tampak seperti orang biasa. Namun, sepasang sayap di punggungnya sudah menghilang. Seluruh tubuhnya masih mengambang di udara. Kulitnya yang menjadi lebih putih dan halus memancarkan kilau samar. Penampilannya yang awalnya tidak tampan kini memancarkan rasa kesucian. Seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan. Dia melayang di udara seolah-olah dia adalah bagian dari udara. Namun, dia bukan manusia. Jika dia menutup matanya dan tidak melihatnya, bahkan dua naga raksasa tingkat dewa langit tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Hui Yao menghela nafas panjang. Mata naganya terbuka lebar. Jika dikatakan bahwa dia dapat dengan mudah merasakan perubahan dalam basis kultifasi Zhou Weiking di masa lalu, maka sekarang, bahkan bagi orang kuat seperti dia, Zhou Weiking telah menjadi misteri. Pada titik ini, penyelidikan atau pemeriksaan apapun dari akal sehatnya tidak berguna bagi Zhou Weiking. Zhou Weiking yang melayang di udara perlahan membuka matanya. Ketika kedua naga raksasa dan sangguan Bing Er melihat matanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Mata Zhou Weiking tidak memancarkan kecemerlangan yang menyelaukan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, selain matanya yang sedikit lebih lembab dari orang biasa, mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kekuatan sama sekali. Seorang guru manik surgawi berbeda dari orang biasa. Semakin kuat basis kultifasi Heavenly Batmaster, semakin kuat aura dan pandangan mereka. Namun, pada saat ini, Zhou Weiking tampaknya benar-benar kehilangan kemampuan Heavenly Batmaster ini. Seolah-olah dia hanya orang biasa. Namun, bisakah dia benar-benar menjadi orang biasa? Bagaimana orang biasa bisa melayang di udara seperti ini? Saat dia membuka matanya, bola cahaya yang menyelaukan di dadanya juga meredup. Sepertinya semuanya telah kembali normal. Mengambang di udara, Zhou Weiking membungko dan membungko dalam-dalam kepada Hui Yao dan Duo Si. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Suaranya sepertinya tidak berubah, tapi ada daya tarik aneh di dalamnya yang membuat orang merasa nyaman. Hui Yao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatanmu sendiri. Anda menuai apa yang Anda tabur? Selain itu, kami juga mendapatkan beberapa manfaat dari kemajuan Anda. Saya ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai basis kultifasi Anda sekarang. Zhou Weiking terkekeh, Sejujurnya, saya sendiri tidak terlalu memahaminya. Saya pikir saya telah memasuki tingkat Raja Surgawi. Namun, saya tidak tahu level apa saya sekarang. Ketika kedua naga raksasa itu mendengar tentang tingkat Raja Surgawi, mereka sedikit terkejut. Menurut pendapat mereka, perubahan yang baru saja ditampilkan Zhou Weiking bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik Heavenly King Tier. Jelas bahwa atributnya juga mengalami beberapa perubahan. Namun, ketika sangguan Bing Er mendengarnya, ada perasaan yang berbeda. Pembangkit tenaga Heavenly King Tier berusia 23 tahun. Ini adalah kecepatan kultifasi yang belum pernah terlihat sebelumnya di daratan tanpa batas, dan kemungkinan tidak ada yang bisa menandinginya di masa depan. Dan orang ini adalah suaminya. Rasa bangga yang kuat muncul dari lubuk hati sangguan Bing Er. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Mengepakkan sayapnya, dia tidak lagi peduli dengan rasa malunya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Weiking. Zhou Weiking memeluk sangguan Bing Er. Kegembiraannya saat ini tidak kalah dengan sangguan Bing Er. Namun, dia tidak menunjukkannya terlalu banyak. Sepertinya mentalitasnya telah mengalami beberapa perubahan aneh seiring dengan kemajuan kali ini. Sangguan Bing Er meringkuk di pelukan Zhou Weiking. Dia hanya bisa merasakan bahwa ada bau yang sangat menyenangkan di tubuhnya. Adapun bau apa itu, dia tidak tahu. Dia hanya merasa itu sangat menyegarkan dan sangat nyaman. Zhou Weiking berkata kepada Hui Yao dan istrinya, Lansia, saya telah membuang banyak waktu. Ayo lanjutkan perjalanan kita sekarang. Hui Yao mengangguk. Setelah bertukar pandang dengan istrinya, keduanya berubah menjadi bola lampu merah dan bergabung menjadi batu teleportasi spasial Zhou Weiking. Ketika mereka memasuki batu teleportasi spasial lagi, mereka terkejut menemukan bahwa batu teleportasi spasial yang awalnya diambang kehancuran ini telah diperbaiki sepenuhnya. Tidak hanya sangat tangguh, energi spasial juga berkali-kali lebih kaya. Zhou Weiking tidak memperbaikinya sendirian. Jelas bahwa ini adalah hasil dari terobosan Zhou Weiking. Itu dipengaruhi oleh energi yang dipancarkan dari tubuhnya dan memperbaiki dirinya sendiri. Orang hanya bisa membayangkan betapa ajaibnya atribut Zhou Weiking. Secara alami, orang yang paling merasakannya adalah Zhou Weiking sendiri. Singkatnya, hanya ada satu kalimat. Sane energy setelah memasuki Heavenly King Tier adalah sane energy sejati. Pesawat ulang alik Neptunus turun dari langit dan jatuh ke laut. Zhou Weiking dan sangguan Bing Er melompat ke dalamnya sekali lagi. Setelah menutup pintu kabin, Zhou Weiking memeluk sangguan Bing Er dan tersenyum, Bing Er, kurasa kita bisa sampai di rumah lebih cepat kali ini. Sangguan Bing Er berkata, Xiao Pang, apakah kamu tahu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melahap dan menerobos? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sangguan Bing Er berkata, hampir dua bulan. Ah, segitu panjangnya. Dalam kesan Zhou Weiking, itu hanya akan memakan waktu paling lama setengah bulan. Dia tidak menyangka bahwa dua bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Kalau begitu kita harus bergegas kembali. Kedua senior itu masih menunggu untuk menyelamatkan anak mereka. Ketika dia berpikir untuk kembali, Zhou Weiking sangat ingin kembali. Kali ini, dia mengesampingkan semuanya untuk sementara dan menuju ke daratan surgawi yang misterius. Namun, pada kenyataannya, ada banyak hal yang harus dia tangani. Mengesampingkan segalanya, hal terpenting adalah menyelamatkan orang tua dan ayah baptisnya. Dia harus memulihkan kekaisaran Tiamong. Dengan pemikiran itu, pikiran Zhou Weiking bergerak sedikit. Tanpa menggunakan tangannya untuk memegang bola kristal, Neptunus setel menghilang ke laut seperti sambaran petir. Ledakan kecepatan yang tiba-tiba membuat sangguan Bing Er terkejut. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Dia melihat lapisan cahaya kemasan samar di tubuh Zhou Weiking yang menyelimutinya. Satel Neptunus benar-benar seperti anak panah. Semua air di sekitarnya menjadi ilusi. Semuanya tampak tidak nyata. Selain kabut biru, dia tidak bisa melihat apapun di dunia luar. Kecepatan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi begitu cepat? Itu mungkin lebih cepat dari kecepatan terbangnya dengan Wings of the Wingard. Nyatanya, dia tidak perlu merasakan apapun di luar. Indra Zhou Weiking sudah lebih dari cukup. Pikiran Zhou Weiking menyebar dengan tenang. Pada saat itu, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Dia memasukkan pikirannya ke Starcrux C Nucleus Core di dadanya. Daya tarik aneh dipancarkan dari tubuh Zhou Weiking. Dia seperti Starcrux sungguhan. Kekuatan laut langsung menjadi subjeknya. Elemen laut yang besar menjadi kekuatan pendorong mereka. Bagaimana mungkin kecepatan mereka tidak cepat? Selain itu, di bawah pengaruh Starcrux C Nucleus Core milik Zhou Weiking, semua makhluk laut akan menghindarinya ketika mereka berada ribuan mil jauhnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan memukul apapun. Starcrux C Nucleus Core tidak diragukan lagi telah memungkinkan Zhou Weiking untuk memasuki Heavenly King Tier. Dia tidak tahu seberapa kuat dia setelah memadatkan C Nucleus Core. Namun, melalui percobaan di depannya, dia setidaknya telah memverifikasi beberapa poin. Pertama-tama, setelah mendapatkan Starcrux C Nucleus Core, dia benar-benar dapat menggunakan energi Zhou Surgawi untuk memerintahkan energi langit dan bumi. Namun, dia berbeda dari pembangkit tenaga Heavenly King Tier lainnya. Setiap guru manik Surgawi, apakah itu Raja Surgawi, Kaisar Surgawi, atau bahkan Pusat Kekuatan Tingkat Dewa Surgawi, memiliki bidang kahlian mereka sendiri. Itu adalah atribut mereka sendiri. Sederhananya, jika mereka berada di mulut gunung berapi, Master Bat Surgawi yang memiliki permata elemental atribut api pasti akan mampu mengendalikan energi atmosfer paling banyak. Namun, di laut, atribut air Heavenly Bat Master secara alami adalah yang paling menguntungkan. Ini juga alasan mengapa naga laut Dreadfin begitu kuat di laut. Namun, Zhou Waking berbeda. Dia tidak memiliki atribut air. Namun, setelah aura Starcrux C Nucleus Core-nya dilepaskan, akan lebih mudah baginya untuk memerintahkan energi laut daripada pembangkit tenaga Heavenly King Tier yang memiliki atribut air. Ini setara dengan memberitahu Zhou Waking bahwa Starcrux C Nucleus Core-Nucleus Core miliknya dapat menggunakan atribut apapun sebagai miliknya dalam keadaan apapun. Dengan kata lain, energi atmosfer benar-benar tersedia untuknya. Tidak peduli di mana pertempuran terjadi, itu akan menjadi kampung halamannya. Selain itu, yang lebih penting, energi atmosfer yang dapat diperintahkan Zhou Waking sekarang adalah 10 hingga 100 kali lipat dari Master Manik Surgawi Tingkat Raja Surgawi Tingkat Rendah Biasa. Adapun berapa tepatnya, Zhou Waking sendiri tidak terlalu yakin. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia bisa langsung mengubah energi atmosfer menjadi energi suci di dunia luar untuk melepaskan keahliannya. Tidak perlu baginya untuk mengompresnya di tubuhnya. Ini adalah Saint Energy, arti sebenarnya dari Saint Energy. Setelah mendapatkan Starcrux C Nucleus Core, kekuatan pribadi Zhou Waking telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Lupakan pembangkit tenaga Raja Surgawi, bahkan beberapa pembangkit tenaga Kaisar Surgawi biasa mungkin tidak dapat bersaing dengannya. Pesawat ulang alik Neptunus benar-benar mengeluarkan kecepatan maksimumnya. Kecepatannya sangat cepat bahkan Zhou Waking merasa bahwa jika terus berakselerasi, senjata laut ilahi yang terbuat dari inti-inti naga laut Dreadfin ini mungkin akan rusak. Oleh karena itu, dia hanya bisa mempertahankan kecepatannya sampai batas tertentu dan tidak mencapai beban maksimal di tubuhnya. Apa yang membuat Sangguan Bing Er tidak bisa berkata apa-apa adalah bahwa Zhou Waking masih bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggertak dia bahkan ketika dia mengendarai Neptunus Sattel dengan kecepatan yang mengerikan. Apalagi tubuhnya bahkan lebih sesat dari sebelumnya. Setiap kali, dia akan menggertak Sangguan Bing Er sampai dia memohon belas kasihan sebelum dia berhenti. Melihatnya, jelas bahwa dia tidak puas. Untuk pertama kalinya, Sangguan Bing Er merasa bahwa memiliki lebih banyak saudara perempuan bukanlah hal yang buruk. Hanya butuh setengah bulan untuk menempuh jarak puluhan ribu mil dan mereka bisa melihat garis besar daratan tanpa batas. Jika seseorang telah memberitahu Zhou Waking sebelumnya bahwa mereka dapat melakukan perjalanan dari satu daratan ke daratan lain dalam waktu setengah bulan, dia tidak akan mempercayainya. Namun, kebenaran ada tepat di depannya sekarang. Pesawat ulang alik Neptunus melambat. Hari-hari ini, Zhou Waking tidak hanya sekadar bepergian. Dia juga membiasakan diri dengan Starcrux C-Nucleus Core. Semakin dia membiasakan diri dengan itu, semakin terkejut dia. Dia sekarang yakin bahwa dengan Starcrux C-Nucleus Core, dia pasti bisa bergabung dengan jajaran pembangkit tenaga listrik di daratan tanpa batas. Akhirnya, mereka sampai di pantai. Zhou Waking mengendalikan Neptunus Satel untuk mengapung ke permukaan air. Palka terbuka dan mereka menghirup udara lembab di tepi laut. Keduanya merasa segar. Waktu tempuh kali ini jauh lebih singkat dan rasa kesepian tidak begitu kentara. Zhou Waking memeluk Sangguan Bing Er dan melompat ke pantai. Dengan lambayan tangan kanannya, Neptunus Satel terkena gelombang dan terbang ke arahnya. Dalam sekejap cahaya, itu disimpan ke dalam cincin Sumeru. Perasaan memiliki dunia di bawah kendalinya memang luar biasa. Dua bola lampu merah diam-diam menyembur keluar dari dada Zhou Waking. Elemen api yang kaya dirilis dan segera ditarik kembali. Naga raksasa Huyao dan istrinya tiba-tiba muncul di depan Zhou Waking. Aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Bahkan jika kami terbang dengan kecepatan penuh, kami tidak akan dapat melakukannya. Waking, atribut Sainmu benar-benar luar biasa. Bahkan dengan kekuatan Huyao, dia tidak bisa tidak berseru kagum. Dapat dilihat bahwa posisi Zhou Waking di hatinya telah bangkit kembali. Zhou Waking terkekeh dan berkata, Lansia, apa rencanamu? Huyao berkata, Terima kasih banyak karena telah membebaskan kami dari luster Spatial Realm. Namun, kami tidak dapat terus berada di sisimu. Samar-samar kita bisa merasakan lokasi anak-anak kita. Kami akan mencari mereka. Silakan ambil ini. Saat dia berbicara, Huyao membuka mulut naganya yang besar. Lampu merah menyala dan melesat ke arah Zhou Waking. Zhou Waking mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menyadari bahwa itu adalah sepotong sisik berwarna merah gelap. Huyao berkata, Skala ini memiliki aura garis keturunanku. Untuk menggunakannya seperti ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara dan mengatakan sesuatu kepada Zhou Waking melalui telepati. Zhou Waking menganggup dan berkata, Terima kasih, senior. Huyao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Baiklah, mari kita berpisah di sini. Aku percaya kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya yang besar terangkat ke udara dan terbang langsung ke langit. Duo Xi juga menganggup pada Zhou Waking dan Sangguan Bing Er sebelum dia terbang untuk menyusul suaminya. Setelah menyaksikan dua naga raksasa menghilang, Zhou Waking berkata, Bing Er, ayo pergi. Sangguan Bing Er bertanya, Kemana kita akan pergi dulu? Zhou Waking berkata, Tentu saja, kita harus kembali ke istana hamparan surga terlebih dahulu. Kami akan melaporkan kabar baik bahwa naga raksasa telah dipanggil ke ayah mertuaku. Setelah itu, kita akan langsung kembali ke istana busur surgawi. Ini juga saatnya untuk menyelamatkan ayah dan yang lainnya. Setelah akhirnya menerobos ke tingkat raja surgawi dan memadatkan inti-inti-inti Starcrux Shane, Zhou Waking sekarang memiliki keyakinan besar untuk menyelamatkan ayahnya. Semakin awal dia menyelamatkan ayahnya, semakin sedikit beban yang ada di pikirannya. Saat dia berbicara, Zhou Waking memegang tangan Sangguan Bing Er dan terbang ke langit. Dengan basis kultifasinya saat ini, dia tidak perlu lagi mengandalkan kuda untuk bepergian. Konsumsi terbang bukanlah apa-apa baginya. Dia bahkan tidak membutuhkan Sangguan Bing Er untuk menggunakan Wind God Swings miliknya. Embusan angin menyapu tubuh mereka dan terbang langsung ke barat setelah mereka naik ke langit. Agar tidak diperhatikan, Zhou Waking sengaja memanggil awan untuk menutupi tubuh mereka. Menginjak awan dan terbang, dia tampak seperti makhluk surgawi. Meskipun Sangguan Bing Er sudah merasakan betapa kuatnya Zhou Waking saat mereka menaiki Neptunus Sattel, dia masih terkejut saat mereka terbang lagi. Angin sepertinya telah menjadi subjek mereka. Itu membawa, mendorong, dan bahkan menyelimuti mereka di dalamnya untuk melindungi mereka. Angin di udara sepertinya telah sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh Zhou Waking. Bahkan jika mereka melihat ke bawah dari langit, mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan di bawah kaki mereka terbang melewatinya. Mereka hanya butuh beberapa hari untuk terbang dari Laut Timur ke Kekaisaran Songtian. Dari jauh, Heavenly Bad Island dan Heaven's Expansive Palace muncul di depan mata mereka. Dengan basis kultifasi Zhou Waking, dia pasti bisa terbang bersama Sangguan Bing Er. Bahkan di Istana Hamparan Surga, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya sekarang. Paling-paling, itu akan menyebabkan beberapa perselisihan. Itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Namun, Zhou Waking tidak melakukan itu. Dia tidak tahu kenapa, tapi setelah basis kultifasinya meningkat, mentalitasnya juga berubah. Sederhananya, segala sesuatu tentang dia tampaknya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Peningkatan jiwanya memungkinkan dia untuk memasuki level baru. Dibandingkan sebelumnya, dia tidak menjadi lebih sombong. Sebaliknya, dia jauh lebih terkendali. Perasaan Sangguan Bing Er adalah yang paling langsung. Jika di masa lalu Zhou Waking adalah pedang tajam, sekarang dia adalah pedang yang tersembunyi di sarungnya. Keduanya mendarat di luar kota Zongtian dan langsung mendaki gunung menggunakan pilar langit. Penampilan Sangguan Bing Er lebih berguna daripada token perintah apapun. Siapa yang tidak mengenal ketiga bersaudara Sangguan? Selanjutnya, Zhou Waking memiliki token perintah itu sendiri. Keduanya tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan, dan langsung mendarat di Heavenly Bad Island. Begitu mereka mendarat di pulau itu, Zhou Waking dan Sangguan Bing Er terkejut. Itu karena sudah ada dua orang yang menunggu di sana. Itu adalah orang tua dari tiga bersaudara Sangguan, tuan istana kedua dari istana hamparan surga, Sangguan Tianyu, dan istrinya, Tang Sian. Namun, sepertinya Sangguan Tianyu belum sepenuhnya memenangkan kembali hati istrinya. Tang Sian berdiri sekitar 4-5 meter darinya. Begitu dia melihat Sangguan Bing Er, Tang Sian bergegas seperti embusan angin dan menarik putrinya ke dalam pelukannya. Ketika orang tua memiliki lebih dari satu anak, tidak peduli seberapa besar mereka mengejar keadilan, tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar adil di hati mereka. Tanpa diragukan lagi, di antara tiga saudari Sangguan, Bing Er, yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, adalah orang yang paling dia cintai. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu di sini bersama Sangguan Tianyu begitu dia menerima berita itu. Ibu, suara Sangguan Bing Er tercekat oleh isak tangis. Dia melemparkan dirinya ke pelukan ibunya seperti burung layang-layang. Sangguan Tianyu berdiri di samping dan menatap mereka. Ada sedikit kehangatan dan kenyamanan di matanya. Kemudian, tatapannya tertuju pada Zou Wei King. Aku tidak berharap kamu menyelesaikannya hanya dalam waktu satu tahun. Eh, mata Sangguan Tianyu tiba-tiba berbinar. Cara dia memandang Zou Wei King berubah. Zou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah Mertua, bagaimana Anda tahu bahwa kami telah menyelesaikan misi? Sangguan Tianyu tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatap Zou Wei King dengan shock di matanya. Bocah cilik, tingkat kultifasimu. Pada saat ini, Zou Wei King memberinya perasaan sebagai orang biasa. Seolah-olah dia bukan master bed surgawi. Dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi surgawi dari tubuh Zou Wei King. Namun, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa begitu santai saat mendaki puncak curam pulau manik surgawi? Karena dia tidak kehilangan tingkat kultifasinya, maka jawabannya adalah sebaliknya. Tidak peduli apapun, Sangguan Tianyu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Bahkan jika dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi Zou Wei King, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Zou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, saya cukup beruntung untuk menerobos. Ayah Mertua, kali ini Anda tidak bisa menolak untuk mengakui saya sebagai menantu Anda. Saat dia mengatakan itu, Zou Wei King maju selangkah. Tubuhnya melayang dari tanah. Setelah beberapa saat, dia mendarat kembali di tanah. Penerbangan fisik adalah salah satu kemampuan khas dari pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi. Mata Sangguan Tianyu berkilat, tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Ayo pergi, ikuti aku untuk melihat kakak. Sianer, bawa Bing Er istirahat dulu. Hatinya sakit untuk kesulitan putrinya. Adapun menantu laki-lakinya, Hehehe, bocah cilik ini menipu ketiga putriku. Apakah dia tahu bagaimana menjadi lelah? Sangguan Bing Er menatap Zou Wei King dengan mata memerah. Tang Sian berkata dengan putus asa, Kamu anak nakal, apakah kamu pikir dia akan tersesat? Huff, Zou Wei King kamu bajingan kecil, jangan pergi dulu. Saya belum menyelesaikan skor dengan Anda. Zou Wei King sudah lama tidak bertemu ibu mertuanya. Mendengar bahwa dia ingin menyelesaikan skor dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tindakan Tang Sian tidak terduga. Dia melepaskan tangan Bing Er dan muncul di depan Zou Wei King dalam sekejap. Tangan kanannya menamparkan ke depan. Seluruh telapak tangannya memerah dalam sekejap dan langsung menekan dada Zou Wei King. Tang Sian tidak pernah menjadi wanita dengan temperamen yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan pergi selama bertahun-tahun karena kesetiaan sangguan Tianyu. Sebelumnya, ketiga saudari sangguan telah menyembunyikannya darinya. Mereka tidak berani memberitahunya bahwa mereka bertiga telah jatuh cinta pada Zou Wei King. Karena itu, dia tidak menunjukkan wajahnya. Namun, hal semacam ini tidak bisa disembunyikan. Selain itu, tiga saudari sangguan dan Zou Wei King semakin dekat. Sangguan bersaudara sudah merencanakan kapan akan mengadakan pernikahan mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu Tang Sian? Bab 763 Ketika Tang Sian mengetahui bahwa Zou Wei King akan menikahi ketiga putrinya yang berharga, dia langsung marah. Dia menyebabkan keributan besar di Heavenly Bad Island, memarahi Zou Wei King sedalam-dalamnya. Ini juga alasan mengapa dia mengabaikan sangguan Tianyu sebelum ini. Meskipun status sangguan Tianyu tinggi, Tang Sian adalah wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Terlebih lagi, ayah mertua Zou Xiaopang ini sedikit dikuasai. Oleh karena itu, meskipun Tang Sian telah menyebabkan keributan besar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Zou Wei King dan sangguan Bing Er tiba di pulau itu, mereka telah menerima kabar tersebut. Tang Sian segera keluar bersama sangguan Tianyu. Salah satunya karena dia merindukan putri-putrinya, dan yang lainnya karena dia tidak tahan dengan bocah cilik Zou Wei King. Ketika dia berpikir tentang bagaimana ketiga putrinya yang berharga akan dimanfaatkan olehnya, Tang Sian sangat marah. Itulah mengapa adegan seorang ibu mertua yang memukuli menantu laki-lakinya dimainkan. Menghadapi serangan mendadak Tang Sian, Zou Wei King juga sedikit terkejut. Namun, dia adalah orang yang cerdas, dan dia segera mengerti alasannya. Di tengah teriakan terkejut sangguan Bing Er, Zou Wei King tidak mengelak atau menghalangi. Begitu saja, dia membiarkan telapak tangan Tang Sian mendarat di dadanya. Dengan dentuman teredam, energi elemen api yang kuat meledak. Itu bukanlah akhirnya, Tang Sian selalu menjadi orang yang impulsif. Ketika dia melihat bahwa Zou Wei King bahkan tidak mencoba untuk memblokir serangannya, dia langsung menemui jalan buntu. Dia berpikir pada dirinya sendiri, apakah bocah kecil ini meremehkanku? Tidak peduli apapun, aku masih seorang master permata surgawi tahap Zong tingkat atas 9 permata. Dengan kemarahan di hatinya, dia tidak menahan sama sekali. Kedua telapak tangannya terbang dalam kebingungan, memukul total 18 telapak tangan ke dada Zou Wei King. Sangguan Tianyu baru saja menerima berita bahwa Zou Wei King telah menembus panggung Raja Surgawi, jadi dia tidak terlalu terganggu oleh serangan Tang Sian. Bukan masalah besar bagi ibu mertua untuk menamparkan menantu laki-lakinya, tetapi jika itu bisa meredakan kemarahan Tang Sian, itu akan menjadi hal yang baik. Karena itu, dia tidak ikut campur. Namun, ketika Tang Sian benar-benar bergerak, mata sangguan Tianyu membelalak. Tang Sian tidak menahan sama sekali. Ini bisa dilihat dari aura berkobar yang dilepaskan dari tangannya dan warna merah kemasan yang telah mereka ubah sepenuhnya. Ini adalah kahlian unik Tang Sian, Flaming Sun Palem. Itu bisa dikatakan sejenis skill, tapi itu adalah skill internal. Elemen api sangat kental, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan sangguan Tianyu tidak akan berani membiarkannya menamparnya berkali-kali. Sian R., tolong tunjukkan belas kasihan, pada saat sangguan Tianyu bereaksi dan berkata, Tang Sian sudah menghabiskan delapan belas telapak tangannya. Zhou Wei King membenci ayah mertuanya di dalam hatinya. Bukankah Anda hanya memberikan saran setelah fakta? Anda sudah memukulnya? Sangguan Bing R. sudah bergegas dan memeluk ibunya dari belakang. Karena Tang Sian telah memblokirnya, dia tidak melihat bagaimana Tang Sian menyerang Zhou Wei King. Dia hanya mendengar serangkaian suara gemuruh rendah. Setelah menyelesaikan delapan belas telapak tangan, Tang Sian sedikit menyesalinya. Dia telah mendengar bahwa basis kultifasi Zhou Wei King telah mencapai sembilan permata, jadi dia tidak terlalu peduli ketika dia menyerang. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengetahui bahwa Zhou Wei King memiliki enam atribut, jadi dia juga tahu bahwa basis kultifasi Zhou Wei King tidak lebih lemah dari miliknya. Namun, siapa yang mengira bahwa anak ini bahkan tidak mencoba untuk memblokir serangannya, dan membiarkannya memukulnya dengan delapan belas telapak tangan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, flaming sun palm yang dapat melelehkan emas dan besi tidak mudah diblokir. Namun, di saat berikutnya, seluruh keluarga mereka dikejutkan oleh Zhou Wei King. Setelah mengambil delapan belas telapak tangan, senyuman di wajah Zhou Wei King tidak berubah. Dengan bunyi gedebuk, dia berlutut di tanah dan bersujud tiga kali kepada Tang Sian dengan hormat. Menantumu menyapa ibu mertua. Sangguan Tianyu awalnya ingin menyembuhkan Zhou Wei King, tetapi tangannya yang terangkat membeku di udara. Mata Tang Sian melebar, kamu, kamu baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, pria ini tidak terlihat seperti terluka. Nafasnya teratur, dan dia memiliki senyum di wajahnya. Yang paling mengejutkan Tang Sian adalah flaming sun palm miliknya bahkan tidak meninggalkan bekas di pakaian Zhou Wei King. Namun, dia jelas merasa bahwa semua telapak tangannya telah memasuki tubuh anak ini. Setelah Zhou Wei King selesai bersujud, dia berdiri dan berkata dengan jujur, menantumu tidak berani terluka. Kalau tidak, bagaimana saya bisa layak untuk bantuan Sue, R, V, R, dan Bing Er. Kamu, kemarahan Tang Sian, yang baru saja reda, mulai meningkat lagi ketika dia mendengar ini. Hanya karena sangguan Bing Er memeluknya dengan erat sehingga dia tidak dapat menyerang lagi. Kamu bajingan kecil, kamu sengaja datang untuk membuatku kesal, bukan? Zhou Wei King berkata dengan senyum pahit, Ibu, beraninya aku membuatmu kesal. Jika Anda masih marah, Anda bisa memukul saya sedikit lebih lama. Menantu Anda tidak berani mengelak. Sangguan Tianyu datang dari samping dan memandang Zhou Wei King dengan niat jahat, lalu berkata kepada Tang Sian, apakah kamu ingin aku melakukannya? Enyah, apa hubungannya denganmu sehingga aku memberi pelajaran pada bocah ini? Kamu juga bukan orang baik, serigala dari suku yang sama. Sangguan Tianyu terdiam setelah dimarahi. Dia berpikir, Bukankah aku bencana yang tidak bersalah? Apa hubungannya dengan saya bahwa Anda memberi pelajaran kepada menantu Anda? Tang Sian berkata dengan marah kepada Zhou Wei King, Kamu bajingan kecil, kamu tidak mempelajari hal-hal yang baik, tetapi kamu seorang playboy. Bukankah Bing Er saya cukup baik? Anda masih berkeliaran menggoda gadis-gadis lain. Apakah menurut Anda mudah bagi saya untuk melahirkan tiga anak perempuan? Tapi mereka semua diprovokasi olehmu, bajingan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Hati Zhou Wei King berkedut. Dia menggaruk kepalanya dan berlutut lagi. Dengan wajah tulus, dia berkata, Ibu mertua, tolong nikahkan Suer, Feier, dan Bing Er denganku. Saya pasti akan memperlakukan mereka dengan baik. Ini penjelasan yang kamu berikan padaku. Tang Sian hampir terhibur oleh Zhou Wei King. Seperti kata pepatah, seseorang tidak memukul wajah tersenyum. Sejak awal, anak nakal ini terlihat pasrah, seolah mengatakan, Datanglah padaku, aku tidak akan melawan, aku tidak akan membalas. Selama Anda memberi saya anak perempuan Anda, saya akan melakukan apa saja. Dibandingkan sebelumnya, ketidakberdayaan Zhou Wei King benar-benar meningkat pesat. Karakteristik yang paling penting adalah dia begitu tulus dalam ketidakberdayaannya. Zhou Wei King menganggup dengan serius dan berkata, Ibu mertua, selain penjelasan ini, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Selama Anda bersedia menikahkan Sui Er, Fei Er, dan Bing Er dengan saya, saya akan menyetujui persyaratan apapun. Tang Sian memandang Zhou Wei King dengan tatapan membara, amarahnya sepertinya sudah sedikit meredah. Kamu akan menyetujui persyaratan apapun. Anda sendiri yang mengatakannya. Ketika Zhou Wei King mendengar bahwa dia akan mengalah, dia dengan cepat mengangguk seperti anak ayam yang sedang makan nasi. Tang Sian menunjuk sangguan Tianyu dan berkata, Baiklah, syaratku sangat sederhana. Pukul dia untukku, dan aku akan menikahkan ketiga putriku denganmu. Ah, Zhou Wei King menatap Tang Sian dengan kaget. Tang Sian mendengus dingin dan berkata, Apa? Anda tidak berani? Atau Anda tidak ingin mendengarkan saya? Aku sudah lama ingin menghajarnya. Aduh, aku tidak bisa mengalahkannya. Selama Anda memukulinya untuk saya, saya akan menerimanya. Zhou Wei King memandang sangguan Tianyu dengan canggung, berpikir dalam hati, Ayah Mertua, katakan sesuatu. Sangguan Tianyu berkata dengan putus asa, Apa yang kamu lihat? Jika kamu berani menyinggung perasaanku, datanglah padaku. Aku, ayahmu, sudah lama ingin memukulmu. Anda merayu ketiga putri saya, bukankah ayahmu marah? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang bermartabat terdengar cukup, bukankah kalian semua sudah cukup mempermalukan diri sendiri? Kembalilah ke istana. Mendengar suara itu, bahkan Tang Sian yang marah menahan diri. Itu adalah suara sangguan Tianyang, dan terhadap master istana hamparan surga ini, Tang Sian masih memiliki rasa hormat. Dia mendengus, menarik tangan sangguan Bing Er dan berjalan menuju Heaven's Expanse Palace. Sangguan Bing Er memberi Zhou Weiking tatapan minta maaf, dan Zhou Weiking hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya, dengan patuh mengikuti di belakang mereka menuju istana hamparan surga. Sangguan Tianyu berjalan di samping Zhou Weiking, meliriknya, bibirnya bergerak sedikit. Zhou Weiking mulai, juga melirik ayah mertuanya. Keduanya menundukkan kepala, seperti dua ayam jantan yang kalah dalam pertarungan, mengikuti di belakang Tang Sian dan putrinya ke istana hamparan surga. Di aula pertemuan istana hamparan surga, sangguan Tianyang duduk di ujung meja. Karena Tang Sian dan putrinya juga hadir, sangguan Tianyu tidak duduk, sebaliknya, dia berdiri di samping Zhou Weiking. Sangguan Tianyang memandang Zhou Weiking, tersenyum, Weiking, aku tidak berharap kamu menyelesaikan misi begitu cepat. Belum lama ini, luster spatial realm telah benar-benar tenang. Sepertinya kita bisa menghentikan persiapan pindah ke kota Zhong Tian. Ceritakan apa yang telah anda lihat dan dengar di daratan surgawi yang misterius. Saya sangat tertarik untuk mengetahui situasi di sana. Zhou Weiking akhirnya menyadari bahwa mereka telah merasakan perubahan di alam tata ruang kilau, dan begitulah cara mereka mengetahui bahwa dia telah berurusan dengan kedua naga. Segera, dia memberitahu mereka secara singkat tentang bagaimana dia dan Sangguan Bing Er menyeberangi laut ke daratan surgawi misterius, dan apa yang terjadi di sana. Tentu saja, dia menyembunyikan masalah ini antara dia dan Dong Fang Hanyu. Mendengarkan narasi Zhou Weiking, Sangguan bersaudara terkejut. Menurut Zhou Weiking, kekuatan keseluruhan istana surgawi misterius mungkin lebih tinggi daripada istana hamparan surga. Lagi pula, enam pusat kekuatan kaisar surgawi dan naga laut Dreadfin tingkat dewa surgawi sudah tidak ada bandingannya dengan istana hamparan surga. Tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi di istana hamparan surga. Tentu saja, jika dua grid Saint Lance bertarung, tidak akan mudah bagi misterius Heavenly Palace untuk mengalahkan Heaven's Expansive Palace. Istana hamparan surga memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di atas tingkat raja surgawi. Ini juga alasan utama mengapa mereka bisa menekan gunung salju surgawi. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Weiking, Sangguan Tian yang menganggup berulang kali, Weiking, saya berterima kasih atas nama istana hamparan surga. Masalah ini sangat penting bagi istana hamparan surga dan bahkan seluruh kekaisaran Song Tian. Meskipun saya selalu memperlakukan Anda sebagai salah satu dari kami, Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar ke istana hamparan surga. Kami tidak akan membiarkan kerja keras Anda sia-sia. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama istana hamparan surga bisa melakukannya, kami tidak akan menolak. Sebagai penguasa istana hamparan surga, kata-kata Sangguan Tian yang pasti akan mengejutkan seluruh daratan tanpa batas. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, bisakah saya membuat dua permintaan? Sangguan Tian yang tersenyum dan berkata, silakan. Jika Anda tidak menginginkan uang, kita bisa mendiskusikan sisanya. Zhou Weiking mengutuk dalam hatinya, rubah tua. Apa yang dia maksud dengan meminta saya untuk membuat permintaan, dan semuanya akan dibahas. Dia benar-benar kedap air. Pertama, saya berharap Kekaisaran Song Tian dapat terus mendukung Kekaisaran Tiangong. Saat kami membutuhkan dukungan, Kekaisaran Song Tian tidak akan pelit. Sangguan Tian yang mengangguk hampir tanpa ragu, baiklah, aku berjanji padamu. Membantu Kekaisaran Tiangong dan memperkuat sekutu kecil ini juga sejalan dengan kepentingan Kekaisaran Song Tian. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Zhou Weiking melanjutkan, Kedua, saya ingin melamar Anda secara resmi. Tolong resmikan pernikahan untuk saya, Sue Er, Fei Er dan Bing Er. Mendengar kata-katanya, mata Tang Xian melebar, menatap marah pada Zhou Weiking. Sangguan Tianyu berdiri di samping, alisnya sedikit berkerut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli apa, tidak peduli kontribusi Zhou Weiking untuk istana hamparan surga, hubungannya dengan tiga wanita, bakat dan potensinya sendiri, mereka tidak punya alasan untuk menolak pernikahan ini. Namun, di antara tiga saudara Sangguan, Fei Er dan Bing Er sedikit lebih baik, tetapi Sangguan Su Er adalah pewaris masa depan istana hamparan surga. Menikahi pewaris mereka dengan orang luar bukanlah hal yang baik untuk istana hamparan surga. Sangguan Tianyang merenung sejenak, lalu berkata, Wei King, secara logis, aku tidak punya alasan untuk menolakmu. Semua yang telah Anda lakukan untuk istana hamparan surga, dan hubungan Anda dengan mereka, saya harus menyetujuinya. Namun, Anda juga harus jelas bahwa Sue Er adalah pewaris masa depan istana hamparan surga, dan dia sangat penting bagi warisan istana hamparan surga. Begitu dia menikahimu, siapa yang akan mewarisi istana hamparan surga di masa depan? Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, itu tidak terlalu sulit untuk dipecahkan. Kamu dan ayah mertua berada di puncak hidupmu, dan bahkan jika kamu tidak banyak bicara, kamu harus bisa hidup satu atau dua ratus tahun lagi. Meskipun Sue Er adalah pewarisnya, dia tidak akan dapat mewarisi istana dalam waktu sesingkat itu. Selama Anda setuju untuk menikahkan mereka dengan saya, saya juga akan berjanji kepada Anda bahwa di masa depan, siapapun dari kami bertiga yang memiliki anak, dia akan menjadi pewaris istana hamparan surga. Mendengar kata-katanya, ekspresi sangguan brothers menjadi aneh. Bocah kecil ini, dia benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Meskipun kata-katanya terdengar masuk akal, orang tidak boleh lupa bahwa jika itu yang terjadi, maka master istana hamparan surga di masa depan akan menjadi anak Zhou Wei King. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia secara tidak langsung akan mengendalikan istana hamparan surga, bukan? Sangguan Tianyu mendengus kesal, tetapi sangguan Tianyang tertawa dan berkata, saran Anda bukan tidak mungkin. Namun, Sue Er, Fe Er, dan Bing Er adalah anak dari kakak kedua dan kakak ipar, dan saya tidak dapat membuat keputusan sendirian. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bisa meyakinkan calon ibu mertua Anda, saya tidak akan mendapat masalah. Mendengar kata-katanya, mata Zhou Wei King membelalak. Apa-apaan? Apakah ini menendang bola yang legendaris? Namun, dia tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa memasang tampang menyedihkan saat dia melihat ke arah Tang Sian. Tang Sian memelototinya dengan dingin dan berkata, jangan pernah memikirkannya, kecuali jika kamu melakukan apa yang aku katakan sebelumnya dan menghajar orang tua ini. Huff! Ini bisa dianggap sebagai penolakan terselubung. Sangguan Tianyu telah terkenal selama bertahun-tahun, dan bahkan di antara pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, dia terkenal. Belum lama ini, dia bahkan telah menembus ke tahap Kaisar Surgawi tingkat menengah. Belum lagi Zhou Wei King tidak mungkin memukuli ayah mertuanya, bahkan jika dia benar-benar menginginkannya, bagaimana dia bisa begitu kuat? Semakin Tang Sian memandang bocah kecil ini, semakin dia tidak menyukainya, dan itulah mengapa dia membuat permintaan yang tidak masuk akal. Melihat ekspresi Zhou Wei King berubah semakin buruk, Sangguan Bing Er hanya bisa menonton dari samping dengan cemas, terus-menerus menarik-narik pakaian ibunya. Namun, Tang Sian tampaknya tidak memiliki niat untuk melunak. Pada akhirnya, Sangguan Tianyang yang melangkah maju untuk memuluskan semuanya. Kaka Ipar, jangan marah dengan second bro. Mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini seperti ini? Lagi pula Wei King adalah junior kita, dan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan kakak kedua. Mengapa kita tidak memiliki spar, dan jika dia dapat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa di depan kakak kedua dan tidak kalah? Jangan mempersulit dia, nikahkan saja ketiga anak kita dengannya. Jika dia tidak dapat bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kami tidak akan dapat memutuskan pernikahan mereka. Pernikahan Feier dan Bing Er akan diputuskan oleh Ku, dan mereka akan tetap menikah dengan Wei King. Namun, Sue Er harus tetap tinggal untuk mewarisi posisiku sebagai master istana hamparan surga. Apa yang kalian semua pikirkan? Melihat senyum tanpa pamri sangguan Tianyang, Zoe Er benar-benar ingin memberikan jari tengah paman pertama ini. Di permukaan, sarannya terdengar masuk akal dan masuk akal, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Namun, sebenarnya, dia mencoba untuk memenangkan Zoe Er, dan pada saat yang sama melindungi posisi Sue Er sebagai master istana hamparan surga. Lagi pula, bakat Zhou Wei King semakin mengejutkan, dan dia tidak mau terlalu menyinggung Zhou Wei King. Dengan musuh seperti itu, istana hamparan surga tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang di masa depan. Terlebih lagi, pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan begitu saja. Jika ketiga sangguan sister melarikan diri bersama, bukankah itu semua sia-sia? Pernikahan Fe Er dan Bing Er dengan Zhou Wei King adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan oleh sangguan Tianyang. Adapun sangguan Sue Er, dia adalah orang yang bisa melihat gambaran besarnya, dan belum lama ini, sangguan Tianyang telah berbicara dengannya secara mendalam, dan dia telah menyatakan kesediaannya untuk tinggal di istana hamparan surga untuk mewarisi posisi istana. Menguasai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sejak Zhou Wei King kembali, dia telah jatuh ke dalam perangkap sangguan Tianyang. Meski ini bukan akhir dari jalan, bisa dikatakan semuanya berjalan sesuai rencana. Tang Sian tidak mengatakan apa-apa. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia secara alami mengerti maksud sangguan Tianyang. Untuk dapat melindungi seorang putri yang berharga, itu juga merupakan hal yang baik. Sangguan Tianyu bertukar pandang dengan saudaranya. Secara alami, dia tahu apa yang dimaksud sangguan Tianyang, dan dia sedikit mengangguk. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Zhou Wei King, menunggu jawabannya. Sebenarnya, bahkan sangguan Tianyang sedikit gugup sekarang. Jika Zhou Wei King benar-benar memutuskan untuk menolak, atau bahkan pergi dengan gusar, istana hamparan surga akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, Zhou Wei King adalah seorang dermawan yang hebat dari istana hamparan surga. Jika Zhou Wei King marah, dia mungkin tidak akan menikah dengan ketiga saudara sangguan. Di masa depan, kekaisaran Tiamong mungkin tidak berhubungan baik dengan kekaisaran Song Tian. Selain itu, pada tahun kepergian Zhou Wei King, situasi di daratan telah berubah secara drastis. Bahkan kekaisaran Song Tian merasakan bahaya yang kuat, dan mereka benar-benar membutuhkan kekaisaran Tiamong sebagai sekutu. Merasakan tatapan semua orang padanya, mata Zhou Wei King sedikit menyipit, tapi tangannya perlahan mengepal. Matanya yang tenang bersinar dengan cahaya kemasan redup. Ketika sangguan Tianyang mendengar Zhou Wei King mengucapkan kata-kata sederhana ini, dia merasa lega. Dia tidak bisa menahan senyum. Namun, saat dia berbicara sampai titik ini, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mudah-mudahan kali ini tidak ada perubahan lagi. Kalau tidak, saya tidak memerlukan persetujuan Anda untuk pernikahan saya dengan Sue, R, Fei, R, dan Bing R lagi. Kata-kata Zhou Wei King sangat keras. Dia bukan patung tanah liat yang bisa diintimidasi sesuka hatinya. Selain itu, bahkan patung tanah liat pun memiliki temperamen. Istana hamparan surga memang kuat, tetapi mereka selalu diintimidasi. Zhou Wei King tidak akan pernah berkompromi. Tang Sian mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak membuat ulah, sangguan Bing R meraih tangannya dengan erat. Dia bisa dengan jelas merasakan kecemasan putrinya. Dia tertegun sejenak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Seperti kata pepatah, seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Jika mereka benar-benar berselisih dan Zhou Wei King menculik ketiga putrinya, sudah terlambat baginya untuk menyesalinya. Sangguan Tianyu menundukkan kepalanya sedikit seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Zhou Wei King. Faktanya, di permukaan, sangguan Tianyu sepertinya mengincar Zhou Wei King. Namun, kenyataannya, calon mertuanya adalah orang yang lebih peduli padanya dan diam-diam membantunya. Sangguan Tianyang, harimau yang tersenyum ini, adalah orang yang paling sulit dihadapi. Bagaimanapun, dia adalah penguasa sebenarnya dari Heaven's Expansive Palace. Pada saat ini, sangguan Tianyu tidak akan mengatakan apapun tentang sikap keras Zhou Wei King. Faktanya, sangguan Tianyang memang sedikit pengganggu. Sebelum Zhou Wei King pergi ke daratan surgawi yang misterius, dia sama-sama mengatakan bahwa dia ingin menikahi tiga saudara perempuan sangguan. Sekarang, ada begitu banyak liku-liku. Siapapun akan merasa tidak senang karenanya. Sangguan Tianyang memang master istana dari istana hamparan surga. Menghadapi kata-kata provokatif Zhou Wei King, senyum di wajahnya tidak berubah. Dia menganggup dan berkata, kali ini, kami menunggumu kembali untuk mengkonfirmasi pernikahanmu. Secara alami, tidak akan ada perubahan. Apakah Anda ingin istirahat dulu, Wei King? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Jika saya tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Di mana itu akan dilakukan. Sangguan Tianyang tersenyum tipis dan berkata, ayo lakukan di tempat latihan istana hamparan surga kita. Zhou Wei King belum pernah ke tempat latihan istana hamparan surga sebelumnya, dan ketika dia benar-benar tiba, dia diam-diam terkejut. Tempat latihan Heavens Expansi Palace tampak seperti ruang kosong, dikelilingi oleh awan dan kabut. Namun, sebenarnya, itu sebenarnya adalah ruang paralel kecil. Kultivasi Zhou Wei King tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia tidak tahu mekanisme apa yang diaktifkan Sangguan Tianyang, tetapi dia yakin bahwa mereka telah diteleportasi ke sini. Selain orang-orang di aula pertemuan, ada juga Zhan Lingtian di lapangan latihan. Lebih tepatnya, Zhan Lingtian telah berkultivasi di sini sebelumnya. Ketika Sangguan Tianyang melihatnya, dia menunjukkan bahwa dia tidak perlu pergi. Dia hanya bisa tinggal dan menonton pertempuran. Zhan Lingtian juga murid Sangguan Tianyang. Untuk guru manik surgawi manapun, menonton pertempuran seperti ini akan memiliki tingkat manfaat yang berbeda. Meskipun itu adalah ruang paralel, rasanya tidak ada bedanya dengan berada di daratan tanpa batas. Langit masih cerah dan cerah, tapi tempat latihan dikelilingi oleh awan dan kabut, membuatnya terlihat seperti negeri dongeng. Sangguan Tianyang membawa serta Tang Xian, Sangguan Bing Er, dan Zhan Lingtian untuk berdiri di kejauhan. Dia mengangguk pada Sangguan Tianyu, dan pada saat yang sama, bibirnya bergerak seolah mengatakan sesuatu kepada adik laki-lakinya. Sangguan Tianyu sedikit mengernyitkan alisnya, tapi dia juga mengangguk ringan. Zhou Wei Qing mengerutkan bibirnya. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Sangguan Tianyang harus memberitahu Sangguan Tianyu untuk tidak menahan diri. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Zhou Wei Qing dan melindungi posisi Sue Er sebagai penerusnya. Tongkat cendana sepanjang satu kaki menjulur dari tangan Sangguan Tianyang dan melayang di udara. Bagaimanapun, dia adalah master istana dari Istana Hamparan Surga. Dia tidak akan berbohong dalam aspek ini. Pada saat ini, Sangguan Tianyu dan Zhou Wei Qing sudah berjalan ke tempat latihan, saling berhadapan dari kejauhan. Sangguan Tianyu berkata dengan pasif, Tunjukkan padaku semua yang kamu miliki, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Zhou Wei Qing membungkuk dengan hormat kepada Sangguan Tianyu, Ayah Mertua, Tolong. Sangguan Tianyu sangat puas dengan rasa hormat Zhou Wei Qing. Dia berpikir, Usaha saya tidak sia-sia. Faktanya, jika bukan karena bantuan rahasianya, Istana Hamparan Surga tidak akan mendukung Zhou Wei Qing dan Kekaisaran Tianong sejak dini. Mereka bahkan tidak akan memberinya begitu banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan tiga bersaudara Sangguan. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling mengagumi Zhou Wei Qing adalah Sangguan Tianyu. Hanya saja dia selalu bertindak seolah-olah dia tidak puas dengan Zhou Wei Qing sehingga dia tidak berpuas diri. Sekarang, sepertinya Zhou Wei Qing telah memahami beberapa niatnya. Itu sebabnya dia sangat hormat. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan pertempuran di depan mereka. Pertempuran ini harus diperjuangkan, dan Sangguan Tianyu pasti akan memberikan segalanya. Dengan saudara laki-lakinya yang mengawasi dari samping, jika dia menahan diri, pasti akan terlihat, dan akan ada lebih banyak tikungan dan belokan. Namun, Sangguan Tianyu juga memiliki pemikirannya sendiri. Saudaraku, saudaraku, apakah menurutmu Wei Qing begitu mudah untuk dihadapi? Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing baru saja tiba di pulau itu, Sangguan Tianyu secara pribadi mengalami kekuatannya. Mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat melalui dia, tetapi jika itu adalah persepsi dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, dapat dilihat seberapa kuat Zhou Wei Qing. Hanya bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa tidak cukup untuk mengalahkannya. Itu tidak mungkin. Meskipun Sangguan Tianyu sedikit berkonflik di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia harus membiarkan bocah cilik ini mengambil keuntungan darinya dan menikahi ketiga putrinya yang berharga. Namun, dia masih mengharapkan kekuatan Zhou Wei Qing. Ayah dan menantu itu saling berhadapan dari jauh. Aura besar telah menyebar dari tubuh Sangguan Tianyu. Namun anehnya, hal itu tidak menyebabkan perubahan apapun di langit dan bumi. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang, dan dia segera mengerti alasannya. Ada sesuatu yang istimewa tentang tempat latihan ini yang memutuskan hubungan dengan energi atmosfer dari dunia luar. Dengan kata lain, dia dan Sangguan Tianyu tidak akan bisa meminjam kekuatan dunia luar, dan hanya bisa bertarung dengan basis kultivasi mereka sendiri. Dengan cara ini, daya yang dihasilkan akan sangat berkurang. Jika tidak, setelah kekuatan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi meledak di Pulau Manik Surgawi, bahkan mungkin kota Zhongtian akan terpengaruh. Di hadapan fluktuasi energi surgawi dari tubuh Sangguan Tianyu, Zhou Wei Qing berdiri di sana tak bergerak. Dia masih terlihat sangat biasa, seperti orang biasa. Zhang Lingtian berdiri di samping Sangguan Tianyang, matanya tertuju pada Zhou Wei Qing. Dia telah lama mendengar bahwa basis kultivasi Zhou Wei Qing mengalami terobosan lagi, dan dia telah berlatih keras akhir-akhir ini. Akhirnya, dia telah menembus tahap permata ke-9 belum lama ini. Terhadap Zhou Wei Qing, saingan cintanya, dia sangat membencinya, dan ini telah menjadi motivasinya untuk berlatih keras. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia terkejut bahwa Zhou Wei Qing akan menantang Sangguan Tianyu. Sangguan Tianyu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Jangankan menghabiskan waktu sebatang dupa, dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasa darinya. Mungkinkah Zhou Wei Qing telah mencapai tingkat di mana dia bisa menahan serangan Tuan Istana Kedua? Itu tidak mungkin, bukan. Sangguan Tianyang sama terkejutnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi tingkat maksimum, dan ketenangan Zhou Wei Qing pada saat ini telah mengejutkannya. Sama seperti Sangguan Tianyu, dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Mari kita mulai. Sangguan Tianyang berkata sambil melambaikan tangan kanannya. Dupa cendana yang melayang di udara menyala, dan gumpalan asap hijau berputar ke udara. Zhou Wei Qing tidak mengambil langkah pertama. Sebaliknya, dia mundur setengah langkah dengan kaki kirinya dan menatap ayah mertuanya dengan saksama. Sangguan Tianyu secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dia mendengus dan bertepuk tangan kanannya di udara. Fluktuasi energi surgawi yang tajam menyapu Zhou Wei Qing, dan dia mengambil langkah pertama. Zhou Wei Qing terkekeh. Di pergelangan tangannya, permata surgawinya muncul. Ketika Sangguan Tianyang, Zhan Lingtian, dan yang lainnya melihat sepuluh permata surgawi melingkari pergelangan tangannya, mereka mau tidak mau melebarkan mata mereka. Tingkat Raja Surgawi, dia benar-benar telah mencapai tingkat Raja Surgawi. Pada saat ini, Zhan Lingtian merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Awalnya, dia berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang Zhou Wei Qing lagi setelah mencapai level 9 permata. Namun, sepertinya celah di antara mereka berdua seperti jurang. Sebagai seseorang yang berasal dari Heaven's Expansive Palace, tentu dia tahu seberapa besar jarak antara 9 permata dan panggung Raja Surgawi. Sederhananya, ada banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Hamparan Surga, tetapi jumlah pembangkit tenaga tahap Raja Surgawi 10 kali lebih sedikit daripada pembangkit tenaga tahap 9 permata. Apalagi, Zhou Wei Qing jauh lebih mudah darinya. Pada saat ini, Sangguan Tianyu bergerak. Seperti yang dia katakan, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Zhou Wei Qing. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Teknik infinitum tanpa batas dikenal karena auranya yang luas, dan aura yang kuat ini langsung terkondensasi di bawah kendalinya. Itu hanya ditujukan pada Zhou Wei Qing. Ini menunjukkan perbedaan antara panggung Raja Langit dan panggung Kaisar Langit. Pembangkit tenaga Heavenly King Stage juga memiliki aura yang kuat, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan aura mereka sendiri seperti pembangkit tenaga Heavenly Emperor Stage. Menghadapi tekanan yang begitu besar, seluruh tubuh Zhou Wei Qing memancarkan lapisan emas redup. Di antara orang-orang yang hadir, selain mereka berdua, hanya Sangguan Tianyang yang bisa merasakan perubahan saat ini. Lagi pula, hanya basis kultivasinya yang cukup kuat. Meskipun Tang Sian tidak memahami tingkat pertempuran antara Zhou Wei Qing dan Sangguan Tianyu, dia dapat melihat bahwa senyum tipis di wajah Sangguan Tianyang menghilang dalam sekejap. Apa yang dilihat Sangguan Tianyang? Apa yang dilihat adalah bahwa ketika aura Sangguan Tianyu yang sangat kental menekan Zhou Wei Qing, itu hanya meluncur menjauh dari tubuhnya, tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Cahaya emas redup yang dipancarkan oleh Zhou Wei Qing terlihat sangat lemah, tetapi di sekitar tubuhnya, itu membentuk aura yang bahkan tidak dapat dipahami oleh Sangguan Tianyang. Sangguan Tianyu tidak melepaskan peralatan konsolidasinya karena bahkan Zhou Wei Qing tidak menggunakannya, bagaimana mungkin dia, sebagai penatua, menggunakannya terlebih dahulu. Ini adalah martabat pembangkit tenaga listrik. Melihat bahwa Zhou Wei Qing mampu memblokir auranya dengan begitu mudah, mata Sangguan Tianyu berkilat dengan sedikit kekaguman. Tangan kanannya mendorong ke udara, dan sebuah anak panah yang terkondensasi dari kabut terbang lurus ke arah dada Zhou Wei Qing. Sangguan Tianyu menggunakan bentuk paling murni dari energi surgawi. Itu tidak memiliki atribut apapun, tetapi sangat padat. Ekspresi Zhou Wei Qing tetap sama, dan tubuhnya tetap sama. Dia mengangkat kedua tangannya dan perlahan mendorongnya ke depan dadanya. Lapisan cahaya emas redup muncul di depan telapak tangannya, membentuk perisai cahaya transparan dan tipis. Dengan suara lembut, panah kabut berubah menjadi kabut dan tersebar ke segala arah setelah mengenai penghalang. Sekilas, tabrakan seperti itu tidak terlalu menarik perhatian. Namun, setelah kabut menghilang, serangkaian suara siulan tajam terdengar di seluruh tempat latihan. Hanya setelah Sangguan Tianyang mengangkat tangannya dan memasang penghalang, kabut yang tersebar diblokir. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya itu. Eh! Sangguan Tianyu mengeluarkan suara kejutan yang lembut, tetapi di saat berikutnya, dia sudah muncul di depan Zhou Wei Qing. Kedua tangannya menyerang pada saat bersamaan. Itu tidak terlihat panas atau dingin, dan tidak ada aura yang tajam sama sekali. Namun, dengan dia dan Zhou Wei Qing sebagai pusatnya, ruang dalam radius puluhan meter semuanya terdistorsi. Ekspresi Zhou Wei Qing menjadi serius. Dengan kilatan emas, sepasang sayap yang memancarkan cahaya emas samar menyebar dari punggungnya, dan pada saat yang sama, mereka menyapu ke depan dan melilit tubuhnya. Pada akhirnya, dia terpaksa menggunakan transformasi naga harimau. Namun, mereka yang akrab dengan kemampuan Zhou Wei Qing akan dapat melihat bahwa transformasi naga harimaunya telah mengalami perubahan drastis dibandingkan sebelumnya. Secara visual, selain penambahan sepasang sayap dan cahaya kemasan di sekitar tubuhnya yang semakin kuat, tidak ada perubahan lain. Tampilan tirani asli telah hilang. Ledakan. Tanpa gerakan mewah, telapak tangan sangguan Tianyu menghantam sayap Zhou Wei Qing. Seketika, seluruh tubuh Zhou Wei Qing melesat seperti peluru meriam. Saat dia di udara, dia masih memancarkan lapisan cahaya kemasan. Kali ini, ekspresi sangguan Tianyu telah berubah. Jika serangan sebelumnya hanyalah ujian, maka dia telah menggunakan 60 persen energi langitnya dalam serangan ini. Bahkan tanpa peralatan konsolidasi atau keterampilan atribut, ini masih merupakan kekuatan yang kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa serangannya diblokir oleh sayap Zhou Wei Qing dan dibubarkan. Sepertinya Zhou Wei Qing dikirim terbang, tetapi kenyataannya, itu tidak menyakiti Zhou Wei Qing sama sekali. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah pertama kalinya sangguan Tianyu melihat kekuatan pertahanan yang begitu gila. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika itu adalah saudaranya sendiri, tidak mungkin baginya untuk melakukan serangan langsung tanpa melakukan serangan balik. Tubuh Zhou Wei Qing terbang hampir 100 meter sebelum dia melayang di udara. Sayap di punggungnya terbentang, dan senyum muncul di wajahnya. Menghadapi ayah mertuanya, dia telah memberikan tiga gerakan kepadanya. Dia menghadapinya dengan sikap yang benar-benar defensif. Sepertinya dia memblokirnya dengan mudah, tetapi kenyataannya, tekanan yang dia alami tidak kecil. Ini karena dia tidak tahu apa batasnya. Melalui uji serangan barusan, dia menyadari bahwa setelah memadatkan Starcrux Saint Nucleus Core, meskipun dia memiliki perkiraan yang tinggi, dia masih belum memiliki penilaian yang cukup atas kekuatannya sendiri. Dengan kata lain, kekuatannya sendiri masih lebih kuat dari yang dia kira. Ayah mertua, hati-hati, suara jernih Zhou Wei Qing datang dari udara, menunjukkan bahwa dia tidak terluka. Dia membuat lingkaran di depannya dengan kedua tangan, masing-masing menggambar segitiga. Pada saat berikutnya, enam formasi cahaya ketuhanan tertinggi muncul di bawah kakinya. Tidak seperti sebelumnya, formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi tidak hanya memiliki enam permata elemental di enam sudut, tetapi ada juga empat permata elemental yang melayang di atas kepala Zhou Wei Qing, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zhou Wei Qing licik. Pada saat ini, dia tidak akan menggunakan set armor legendarisnya. Set purging ground tanpa cincin miliknya tidak lengkap. Itu pasti tidak sebanding dengan set lengkap baju besi legendaris Sangguan Tianyu. Selama dia tidak menggunakan set pembersih tanah tanpa cincin, Sangguan Tianyu tidak akan bisa menggunakan set armornya sendiri. Dengan cara ini, celah antara keduanya menyempit. Setelah tiga langkah, Zhou Wei Qing tidak akan menahan diri lagi. Mampu menahan tiga serangan dengan pertahanannya sudah cukup mengejutkan. Namun, ini baru permulaan. Zhou Wei Qing mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan pemandangan aneh muncul. Bayangan Heavenly Beast berbentuk kucing melintas di udara dan menghilang, langsung menuju ke Sangguan Tianyu. Tidak ada akumulasi energi selama seluruh proses. Sangguan Tianyu melambaikan lengan bajunya. Karena Zhou Wei Qing telah menggunakan keahliannya, dia tidak akan menahan diri. Tombak biru es melesat seperti kilat, langsung menuju ke bayangan binatang surgawi berbentuk kucing. Gambar keterampilan surgawi. Tidak, keterampilan yang digunakan Zhou Wei Qing tidak memiliki aura gambar keterampilan surgawi. Pada saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Saat binatang surgawi berbentuk kucing bertabrakan dengan tombak es, tubuhnya benar-benar terpelintir dan terdistorsi. Setelah itu, tombak es menembus tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, ia juga mendarat di tubuh Sangguan Tianyu. N, mata Sangguan Tianyu dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, dia merasakan tubuhnya melambat. Tangan kiri Zhou Wei Qing menyerang dengan tangan kanannya, dan udara di depannya tiba-tiba runtuh. Cahaya perak menyala dan menghilang dalam sekejap, dan dengan ledakan keras, tombak es yang sangat pekat itu pecah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Itu adalah Spatial Rain skill yang berevolusi, Spatial Collapse, yang ditenagai oleh Sein Energy. Sedangkan untuk Heavenly Beast berbentuk kucing, bukankah itu adalah skill kebangkitan absolute delay yang berevolusi? Ketika Zhou Wei Qing menggunakan keahliannya, tidak ada aura kuat yang terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia hanya orang biasa. Namun, tidak ada jeda dalam prosesnya. Dia tidak menarik tangannya. Memanfaatkan waktu ketika Sangguan Tianyu terkena absolute delay, dia mengarahkan tangannya ke udara, telapak tangannya bergerak seperti kupu-kupu. Di sisi lain, di samping Sangguan Tianyu, seberkas cahaya hijau menyala seperti kilat. 12 belenggu angin mendarat di tubuhnya satu demi satu. Kecepatan casting skill macam apa ini? Di permukaan, itu tampak seperti efek dari formasi 6 cahaya ketuhanan tertinggi, varian dari formasi manipulasi kahlian 6 kahlian tertinggi milik Kaisar Langit Tertinggi Longsia. Namun, kenyataannya, Zhou Wei Qing memiliki Sein Energy sebagai yayasannya. Skill yang dia gunakan benar-benar berbeda dari 6 Ultimate Heavenly Emperor Longsia. Sederhananya, belenggu angin yang digunakan Zhou Wei Qing setidaknya tiga kali lebih kuat dari Heavenly Batmaster di level yang sama. Keterampilan berperingkat bintang tujuh memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan berperingkat 10 bintang. 12 belenggu angin mendarat di tubuh Sangguan Tianyu. Bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, tidak akan mudah baginya untuk membebaskan diri. Meskipun energi atmosfer dari dunia luar tidak dapat digunakan di sini, energi atmosfer di sini sangat kaya. Setelah 12 belenggu angin, Zhou Wei Qing tidak berhenti sama sekali. Dia membalik telapak tangannya, telapak tangan saling berhadapan. Penonton hanya bisa melihat cahaya ungu kebiruan berkedip di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, naga petir raksasa keluar dari telapak tangannya, menabrak Sangguan Tianyu. Kecepatan kilat sangat cepat, bahkan setelah berubah menjadi naga raksasa, ia tidak kehilangan karakteristik uniknya. Ritme Sangguan Tianyu juga terganggu oleh absolute delay dan fetters of wind karya Zhou Wei Qing. Sebelum dia bisa membebaskan diri sepenuhnya, naga petir Zhou Wei Qing sudah tiba. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Meskipun dia tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu angin, mata Sangguan Tianyu berkilat dan perisai es sebening kristal muncul di depannya. Perisai es memiliki diameter 3 meter, melindungi tubuhnya sepenuhnya di belakangnya. Meski dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan kahliannya. Namun, kendali Zhou Wei Qing atas kahliannya tidak sesederhana itu. Saat naga petir hendak mengenai perisai es, tiba-tiba ia berputar dan berputar, melewati perisai es begitu saja, dan terus mengenai tubuh Sangguan Tianyu. Dengan ledakan keras, tubuh Sangguan Tianyu ditutupi lapisan cahaya ungu kebiruan. Dia baru saja membebaskan diri dari belenggu angin dengan susah payah, tetapi mati rasa yang kuat telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Naga petir ini dilemparkan oleh Zhou Wei Qing menggunakan keterampilan penderitaan petir untuk disimulasikan beberapa kali. Bahkan jika Longsia yang memiliki atribut petir, dia tidak akan bisa melakukan hal yang sama. Dia tidak mendapat dukungan dari Sain Energy. Saat berikutnya, cahaya hitam pekat turun. Cahaya hitam ini sebenarnya datang langsung dari bawah kaki Sangguan Tianyu. Saat muncul, itu berbentuk heksagram hitam. Sebagai pembangkit tenaga kaisar surgawi, tubuh Sangguan Tianyu sangat kuat. Meskipun dia diserang oleh Zhou Wei Qing, dia tidak terluka. Namun, cahaya hitam ini datang terlalu cepat. Menjadi lumpuh, tidak ada cara baginya untuk membebaskan diri. Di atas kepalanya, lampu hitam merah menyala, dan simbol aneh muncul. Ini adalah kutukan Doom. Tentu saja, itu juga merupakan versi yang disempurnakan. Saat Zhou Wei Qing menggunakan keterampilan ini, tidak ada jeda di antaranya. Dapat dikatakan bahwa skill itu dilemparkan satu demi satu, dan masing-masing skill itu sangat kuat. Setelah kutukan Doom, dia berhenti sejenak. Tangannya terkatup di depan dadanya, dan cahaya perak yang kuat keluar dari tangannya. Kedua tangannya berbalik ke dalam pada saat yang sama, membuat gerakan melepaskan. Ketika dia membuka telapak tangannya lagi, seorang kaisar perak telah terbang keluar. Itu langsung berakselerasi di udara, mengaktifkan Silver Emperor Lightning Purse, diikuti oleh skill fusion dari Spatial Rain dan Silver Emperor Wingslass. Dalam sekejap, itu ada di depan Sangguan Tianyu. Dari awal pertempuran hingga sekarang, Dupa Cendana hanya terbakar sedikit. Namun, dalam waktu singkat ini, punggung Zan Lintian benar-benar basah oleh keringat. Selain kaget, tidak ada emosi lain di hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak menyangka kekuatan Zhou Wei King begitu kuat sehingga dia bisa menekan Sangguan Tianyu. Dia bukan orang lemah, dan dia sangat akrab dengan dua tuan istana. Secara alami, dia dapat melihat bahwa Sangguan Tianyu tidak menahan sama sekali kecuali tidak menggunakan set baju besi legendarisnya. Namun, meski dalam keadaan seperti itu, dia masih ditekan oleh Zhou Wei King. Sangguan Tianyang, yang berdiri di samping Zan Lintian, tidak menunjukkan senyumnya lagi sejak dia berhenti tersenyum. Secara alami, apa yang dilihatnya jauh lebih dalam daripada Zan Lintian. Meskipun keterampilan yang dilemparkan Zhou Wei King adalah miliknya, pada kenyataannya, mereka semua dilemparkan dengan mengandalkan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Dengan kata lain, semua keterampilan ini disimulasikan. Namun, keterampilan yang disimulasikan tidak lebih lemah dari keterampilan sebenarnya yang dia gunakan. Pada saat ini, cahaya kemasan menyilaukan keluar dari tubuh Sangguan Tianyu. Cahaya muncul di dadanya, dan saat cahaya kemasan menyebar, seluruh tubuhnya dipenuhi aura suci. Dalam sekejap, kelumpuhan dan efek kutukan doom di tubuhnya dihilangkan. Cahaya ilahi melintas di matanya, dan cahaya kemasan keluar dari mulutnya, berubah menjadi bila cahaya kemasan yang bertabrakan langsung dengan kaisar perak. Dengan ledakan keras, kaisar perak terlempar ke belakang. Bahu Sangguan Tianyu sedikit bergetar juga. Lagi pula, dia baru saja berhasil melepaskan skill peledaknya dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu. Meski begitu, dia masih belum bisa menghancurkan kaisar perak. Di sisi lain, Zhou Weiqing tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Setelah kaisar perak terbang keluar, dua lampu yang sangat berbeda menyala di tangan dan punggungnya. Cahaya di punggungnya berwarna merah keunguan, sedangkan cahaya di tangannya berwarna ungu tua. Pelepasan kedua bola cahaya ini akhirnya menyebabkan gerakannya menjadi sedikit lamban. Sayangnya, ketika sangguan Tianyu memaksa kaisar perak kembali, kahliannya telah selesai. Dengan kepakan enam sayapnya, Hells Angel terbang keluar. Itu adalah bentuk kental dari cahaya ungu tua. Dengan satu langkah, itu melayang lima meter di depan Zhou Weiqing, dan bola cahaya ungu tua yang tak terhitung jumlahnya menghantam ke arahnya. Di sisi lain, kaisar perak terbang keluar dari samping. Pada saat yang sama, di belakang Zhou Weiqing, makhluk aneh dengan ekor ular dan tubuh manusia dengan wajah mempesona terbang keluar. Cahaya merah keungguan keluar dari matanya dan langsung menuju sangguan Tianyu. Hanya dalam beberapa saat, Zhou Weiqing telah berhasil membangkitkan kaisar perak, malaikat neraka, dan wanita naga iblis. Tiga pembangkit tenaga listrik melancarkan serangan mereka ke sangguan Tianyu pada saat bersamaan. Setelah menyelesaikan tiga kebangkitan ini, serangan Zhou Weiqing akhirnya berhenti. Membangkitkan kaisar perak dan malaikat neraka bukanlah masalah besar. Keduanya berada di tingkat Raja Surgawi, dan dengan basis kultivasinya, dapat dikatakan bahwa membangkitkan mereka adalah hal yang mudah. Namun, wanita naga iblis adalah binatang surgawi di tingkat maksimum Tier Kaisar Surgawi. Membangkitkannya akan menghabiskan banyak energi Zhou Weiqing. Starcrux C-Nucleus Core di dadanya sedikit meredup. Namun, pada saat ini, kekuatan Zhou Weiqing semakin terlihat. Meskipun Starcrux C-Nucleus Core di dadanya sedikit meredup, warna emas di tubuhnya jelas meningkat. Tidak peduli apa atribut energi atmosfer di udara, itu semua mengembun ke arahnya dengan kecepatan yang tak tertandingi. Bahkan basis kultivasi tingkat Kaisar Surgawi Sangguan Tianyu tidak berpengaruh seperti dia dalam hal energi atmosfer. Ketika dia memukul mundur Kaisar Perak dengan satu pukulan dan melihat malaikat neraka dan wanita naga iblis muncul, Sangguan Tianyu memiliki ilusi sesaat. Seolah-olah dia menghadapi enam Kaisar Surgawi tertinggi sendiri. Dalam pertempuran ini, dikatakan bahwa Zhou Weiqing harus bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Namun, kenyataannya, dari awal pertempuran hingga sekarang, dia benar-benar dalam posisi pasif. Dia tidak sengaja bersikap lunak pada Sangguan Tianyu. Kecepatan casting skill Zhou Weiqing terlalu cepat. Tidak hanya itu, itu adalah kombinasi dari beberapa atribut. Setiap skill memiliki efek kontrol. Dia benar-benar membuat Sangguan Tianyu lengah. Awalnya, dia masih memiliki mentalitas senior yang mengajar pelajaran junior. Namun, pada saat ini, itu benar-benar berubah. Tingkat kegilaan bocah ini jauh melebihi harapannya. Jika pembangkit tenaga Heavenly King Tier biasa menghadapi pembangkit tenaga Heavenly Emperor Tier, mereka mungkin akan ketakutan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Namun, Zhou Weiqing tidak akan takut. Dia baru saja kembali dari daratan surgawi misterius. Apalagi Tier Kaisar Surgawi, dia bahkan pernah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik dewa surgawi sebelumnya. Secara psikologis, dia tidak takut sama sekali. Pada saat yang sama, Zhou Weiqing juga menahan nafas di dalam hatinya. Bukankah istana hamparan surga ingin menggunakan metode ini untuk menghentikanku menikahi Sue, eh? Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membungkam mereka. Lapisan cahaya kemasan dilepaskan dari tubuh Sangguan Tianyu, memblokir serangan malaikat neraka. Pada saat yang sama, Sangguan Tianyu mengatupkan kedua tangannya. Saat dia memisahkan mereka lagi, ada pedang panjang emas di tangan kanannya. Pedang itu panjangnya tiga kaki enam inci dan lebarnya tiga jari. Di belakang punggung Sangguan Tianyu, bayangan naga raksasa muncul. Saat bayangan naga raksasa itu berputar, ia memuntahkan seteguk cahaya kemasan, menghalangi sinar terlarang peredam naga yang ditembakkan dari mata wanita naga iblis. Elemental jual Sangguan Tianyu memiliki banyak atribut. Namun, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah atribut cahaya. Pedang di tangannya dan naga ringan di belakang punggungnya adalah keterampilan terkuatnya. Mereka disalin dari heavenly god tier heavenly beast, holy radiant dragon. Holy radiant dragon juga merupakan divine beast dari heaven's expanse palace. Statusnya setara dengan blackfin dragon dari mysterious heavenly palace. Dengan keterampilan yang begitu kuat, dia mampu berdiri teguh dan hampir tidak bisa menahan rangkaian serangan Zoe King. Lagi pula, keterampilan tingkat dewa surgawi yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa surgawi palsu seperti wanita naga iblis. Selain itu, apakah itu atribut setengah jahat wanita naga iblis atau atribut kegelapan malaikat neraka? Mereka semua dikendalikan oleh atribut cahaya sampai batas tertentu. Dalam sekejap, aura sangguan Tianyu meningkat pesat. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya berubah menjadi lapisan cahaya kemasan yang melonjak menuju dua hewan surgawi yang telah dibangkitkan. Namun, sangguan Tianyu tidak langsung menyerang. Setelah diserang oleh serangkaian serangan Zoe King, dia membutuhkan waktu untuk mengatur nafas. Terutama karena Zoe King dengan gila-gilaan menyerap energi atmosfer di udara. Jika dia tidak mengendalikannya, dia mungkin tidak bisa mengisinya sama sekali. Kaisar Perak terbang di sisinya sementara wanita naga iblis dan malaikat neraka berdiri di depan Zoe King. Apa yang sedang dilakukan Zoe King saat ini? Kedua telapak tangannya sedikit ditekuk, membentuk busur di depan dadanya, mempertahankan ruang melingkar di antara kedua telapak tangannya. Cahaya kemasan di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Garis-garis cahaya kemasan mulai menyebar dari tubuh Zoe King, berputar di sekitar tubuhnya. Meskipun Sangguan Tianyu melepaskan auranya dengan dukungan keterampilan tiar dewa langitnya, itu tidak mempengaruhi Zoe King sama sekali. Ketika pita cahaya kemasan ini muncul, seluruh ruang lapangan latihan seni bela diri bergetar hebat. Sangguan Tianyang terkejut. Dia dengan cepat melepaskan energi surgawi untuk melindungi ruang. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan hisap yang menakutkan dari tubuh Zoe King. Seolah-olah energi langitnya pun diserap. Pada saat yang sama, Sangguan Tianyu bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena ketika ruang sekitarnya berguncang, dia tidak bisa lagi menyerap energi atmosfer di ruang ini. Seolah-olah energi atmosfer telah menemukan tuannya, bergegas menuju Zoe King dalam hirup pikuk. Seorang kaisar surgawi meminta energi atmosfernya direnggut oleh Raja Surgawi. Ini benar-benar di luar pemahaman Sangguan Tianyu. Dia tidak berani pulih lagi. Tanpa energi atmosfer, dia tidak bisa pulih banyak. Tidak peduli bagaimana Zoe King melakukannya, yang terbaik bagi Sangguan Tianyu adalah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dengan kilatan cahaya kemasan, Sangguan Tianyu bergegas menuju wanita naga iblis dan serangan terus-menerus malaikat neraka. Keahlian kepemilikan Radiant Saint Dragon telah menghasilkan kekuatan yang kuat yang benar-benar mengalahkan dua keterampilan kebangkitan di depannya. Malaikat neraka adalah yang pertama menanggung beban serangan, berubah menjadi ketiadaan dalam cahaya kemasan. Kegelapan dan cahaya berlawanan, kesenjangan antara level mereka membuatnya tidak mungkin untuk menolak. Namun, pada saat yang sama ketika malaikat neraka dihancurkan oleh pedang, energi jahat yang mengerikan tiba-tiba muncul dari punggungnya. Awalnya, dalam hal kekuatan, Sangguan Tianyu memiliki keunggulan mutlak dengan keterampilan kepemilikan naga suci radian, mencegah malaikat neraka dan wanita naga iblis melepaskan kekuatan penuh mereka. Namun, pada saat ini, Sangguan Tianyu merasakan auranya tiba-tiba mandek. Energi jahat yang menakutkan yang membuatnya gemetar dari lubuk jiwanya seperti tongkat, menghancurkannya dari langit. Apa ini? dengan keterkejutan. Aura wanita naga iblis. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bahkan jika wanita naga iblis yang sebenarnya ada di sini, dia tidak akan cocok untuknya. Belum lagi fakta bahwa itu memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Jika itu bukan wanita naga iblis, lalu apa itu? Tepat di belakang wanita naga iblis, sosok abu-abu berangsur-angsur tumbuh lebih besar. Saat sosok abu-abu itu muncul, seluruh lapangan latihan mulai bergetar sedikit seolah ketakutan. Zhou Weiqing mengambang di udara. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sabuk cahaya spiral yang menyebar dari tubuhnya terus-menerus menyerap energi atmosfer. Bahkan energi di udara diserap oleh mereka. Energi jahat yang mengerikan dipancarkan dari punggungnya. Karena munculnya bayangan ini, cahaya kemasan pucat di sekitar tubuh Zhou Weiqing telah berubah menjadi abu-abu. Itu abu-abu dengan bintik-bintik cahaya bintang. Bukan hanya Zhou Weiqing, bahkan wanita naga iblis di depannya telah diwarnai dengan warna abu-abu yang sama. Tubuh wanita naga iblis sedikit gemetar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang intens, dan aura di tubuhnya meningkat secara eksponensial. Dia tidak lagi takut pada Radiant Saint Sword di tangan sangguan Tianyu dan aura Radiant Saint Dragon yang memancar dari tubuhnya. Ayah Mertua, kamu harus hati-hati. Suara Zhou Weiqing terdengar santai. Setelah itu, cahaya merah keungguan keluar dari mata wanita naga iblis lagi. Kali ini, cahaya yang dimuntahkan oleh Radiant Saint Dragon tidak dapat menghalanginya. Cahaya itu hendak mencapainya. Bab 765 Lampu merah keungguan menyala dan menghilang. Saat berikutnya, simbol ungu besar muncul di atas kepala sangguan Tianyu. Efek kepemilikan Radiant Saint Dragon telah menghilang. Itu terlihat seperti serangan sederhana tapi efeknya benar-benar berbeda. Kenapa begitu? Tang Xian, sangguan Bing Er, dan Zhan Ling Tian semuanya tertegun. Mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi yang memungkinkan Zhou Weiqing memanggil wanita naga iblis untuk menerobos pertahanan keterampilan tingkatan Dewa Surgawi. Hanya sangguan Tianyang yang dapat melihat bahwa setelah serangan itu, tubuh wanita naga iblis tiba-tiba menjadi ilusi dan menghilang ke udara. Tanpa diragukan lagi, itu telah menggunakan semua kekuatannya di segel peredam naga. Namun, bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah aura jahat yang kuat yang dipancarkan Zhou Weiqing. Tidak hanya aura jahat mengintimidasi sangguan Tianyu, itu juga menjadi kemampuan amplifikasi wanita naga iblis. Apakah ini peningkatan keterampilan? Tidak hanya itu, itu adalah penguatan dari keterampilan yang kuat yang baru saja melangkah ke tingkat Dewa Surgawi. Energi jahat mengerikan macam apa yang diperlukan untuk mencapai itu. Sementara semua orang masih sok, Zhou Weiqing yang berada di udara tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya dan menembak ke arah sangguan Tianyu seperti anak panah. Saat dia berada di udara, sinar cahaya emas gelap muncul di tubuhnya satu demi satu. Dari awal pertempuran sampai sekarang, dia akhirnya menggunakan peralatan konsolidasinya. Anak ini terlalu licik, itulah pemikiran yang dimiliki setiap orang. Sebelumnya, dia tidak menggunakan peralatan konsolidasinya karena dia takut jika dia menggunakannya, sangguan Tianyu akan menggunakannya tanpa ragu-ragu. Namun, sekarang peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan sangguan Tianyu disegel oleh segel peredam naga, dia tidak ragu untuk menggunakannya. Segera, kemampuan amplifikasinya mencapai puncaknya. Tidak hanya itu, bayangan abu-abu raksasa di belakang Zhou Weiqing juga mengikuti tubuhnya dan bergegas maju. Itu menyusulnya di udara dan berubah menjadi cahaya abu-abu yang menyatu dengan tubuh Zhou Weiqing. Dalam sekejap, Zhou Weiqing dan set purging ground tanpa cincinnya berubah menjadi warna abu-abu sebening kristal. Dia mengangkat palu kembarnya dan menghancurkannya ke arah kepala sangguan Tianyu. Pada saat yang sama, sinar cahaya menyala di tubuh sangguan Tianyu satu demi satu. Absolute Delay, Fetters of Wind, Curse of Doom, dan Spatial Collapse semuanya adalah skill yang kuat yang berfokus pada kontrol dan serangan. Dapat dikatakan bahwa pada saat yang sama, Zhou Weiqing seperti enam atau tujuh pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi melepaskan keterampilan mereka pada saat yang sama. Kepadatan keterampilannya sangat tinggi sehingga cukup membuat orang terkesiap kagum. Bahkan sangguan Tianyang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Untuk sesaat, tubuh sangguan Tianyu diwarnai dengan berbagai warna. Berbagai warna pembatasan dan peningkatan menyebabkan dia tidak dapat mengelak bahkan dengan basis kultifasi tingkat Kaisar Surgawi. Dia hanya bisa mengangkat tangannya, mengedarkan semua energi langitnya untuk mencoba dan memblokir serangan Zhou Weiqing. Mata Zhou Weiqing sudah menjadi abu-abu, dan suhu seluruh arena seni bela diri telah turun puluhan derajat karena kekuatan jahat yang dingin. Ledakan. Palu kekuatan Dewa Ganda bentrok dengan Zhou Weiqing tanpa gerakan mewah. Yang lebih mengejutkan adalah bahkan dengan kekuatan fisik dan energi surgawi sangguan Tianyu, dia masih terlempar ke belakang oleh palu Zhou Weiqing. Kaki kanan Zhou Weiqing menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara untuk mengejar sangguan Tianyu. Pada saat yang sama, kaki kanannya terayun di udara seperti ilusi, dan lebih dari seratus mutiara energi jernih muncul di sekitar sangguan Tianyu. Detik berikutnya, mereka semua menempel di tubuhnya, dan ledakan yang mengerikan terdengar. Itu bukan mutiara petir biasa. Masing-masing manik-manik itu bersinar dengan cahaya biru, hitam, dan abu-abu. Mereka adalah Dark Demon God Lightning yang sudah lama tidak digunakan Zhou Weiqing. Sebelumnya, dengan Dark Demon God Lightning dia telah mengalahkan Saint Little Demon untuk pertama kalinya dengan basis kultivasi tiga permata. Tapi sekarang, ada ratusan dari mereka. Dengan basis kultivasi Heavenly King Stage, kekuatan dari ratusan mutiara Dark Demon God Lightning ini bisa dibayangkan. Sangguan Tianyu masih di udara, dan dia mengerang pelan. Pakaiannya robek di banyak tempat, dan pada saat yang sama, palu kekuatan Dewa Gandha Zhou Weiqing berada tepat di depannya, menghantam dadanya dengan keras. Ledakan. Sangguan Tianyu dihancurkan ke tanah. arena seni bela diri ini berada di dimensi lain, namun meski begitu, tubuhnya yang tinggi masih terhempas ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut sangguan Tianyu. Tianyu, Tang Xian berteriak dalam kesedihan. Dia tidak lagi peduli dengan peraturan, dan dalam sekejap, dia menyerang Zhou Weiqing. Saat di udara, dia tidak lupa menendang Zhou Weiqing yang baru saja menyelesaikan serangannya. Zhou Weiqing bahkan tidak mencoba mengelak, dan dia bahkan dengan sengaja memisahkan palunya, membiarkan tendangan ibu mertuanya mendarat di dadanya. Namun, dengan pertahanannya yang kuat, bagaimana tendangan Tang Xian bisa melukainya? Mengabaikan Zhou Weiqing, Tang Xian melemparkan dirinya ke depan sangguan Tianyu. Pada saat ini, wajahnya benar-benar pucat, dan matanya dipenuhi rasa sakit dan kesedihan, disertai air mata. Sangguan binger berdiri di sana dengan bingung, tangannya menutupi mulutnya, tidak bisa mengeluarkan suara. Semuanya terjadi terlalu cepat, sejak peringatan Zhou Weiqing hingga sangguan Tianyu jatuh ke tanah, itu hanya beberapa saat. Tangan Tang Xian menyentuh dada sangguan Tianyu yang sedikit cekung, dan dia berbalik untuk menatap Zhou Weiqing, kamu bajingan, bagaimana kamu bisa memukul ayah mertuamu begitu keras, kamu. Zhou Weiqing berkata dengan polos, bukankah itu yang kamu ajarkan padaku? Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, Anda memberitahu saya bahwa saya harus mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol. Baru saja, kamu juga yang menyuruhku memukuli ayah mertuaku. Saya takut jika saya tidak melakukan cukup, Anda masih tidak akan mengizinkan Sue, R, Fei, R, dan Bing Er menikah dengan saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Tang Xian terdiam. Selain itu, sangguan Tianyu terluka parah, jadi dia tidak peduli tentang Zhou Weiqing. Dia berbalik dan dengan hati-hati membawa sangguan Tianyu keluar dari lubang. Merasakan kelembutan Tang Xian dan gerakannya yang hati-hati, wajah pucat sangguan Tianyu memaksa tersenyum, Sianer, aku baik-baik saja. Aku tidak sekuat yang lain, aku tidak menyangka akan kalah dari anak ini. Weiqing, anak ini, memiliki basis kultifasi di usia yang begitu mudah. Kami dapat mempercayakan putri kami kepadanya, dan kami dapat yakin. Jangan salahkan dia, dia benar. Kau lah yang menyuruhnya untuk memukulku. Bisakah kamu tenang sekarang? Selama bertahun-tahun, saya selalu ingin meminta maaf kepada Anda. Saya ingin bertobat dengan tulus kepada Anda, tetapi Anda tidak pernah memberi saya kesempatan. Jangan katakan lagi, bagaimana lukamu? Mata Tang Xian rumit, tetapi tanpa ragu, sebagian besar masih memprihatinkan. Sangguan Tianyu menggelengkan kepalanya dan meraih tangan Tang Xian, tidak masalah bagiku apakah ini serius atau tidak. Sianer, tahukah kamu, selama tahun-tahun ketika Anda pergi, saya menderita lebih dari yang saya alami sekarang setiap hari. Hanya setelah Anda kembali, saya merasa sedikit lebih baik. Namun, Anda masih tidak mau memperhatikan saya. Setiap hari, saya menderita. Jika Anda tidak memaafkan saya, saya tidak akan bisa menyembuhkan diri sendiri kali ini. Aku mungkin juga mati. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan siksaan karena merindukanmu. Aku sangat merindukan Sianer yang lembut dan imut itu. Saat dia mengatakan ini, air mata mengalir di pipi Sangguan Tianyu. Bahkan di usia yang begitu tua, dia tidak bisa berhenti menangis. Namun, dia terus batuk seteguk darah. Aku memaafkanmu, aku memaafkanmu. Aku tidak akan marah lagi padamu. Tianyu, jangan membuatku takut. Tang Sian memeluk Sangguan Tianyu dengan erat. Emosi yang dia tekan akhirnya pecah. Sangguan Bing Er akhirnya bereaksi. Dia hendak bergegas untuk memeriksa luka ayahnya, tetapi ditahan oleh Zhou Wei King. Lepaskan saya, Sangguan Bing Er berkata dengan marah. Zhou Wei King memeluknya lebih erat. Dia memberi isyarat agar dia diam, dan matanya bergerak sedikit. Sangguan Bing Er tertegun. Meskipun dia sangat khawatir karena cedera ayahnya, ketika dia melihat sorot mata Zhou Wei King, dia menjadi sadar. Itu benar. Tidak peduli seberapa impulsifnya Xiao Pang, dia tidak akan menyakiti ayahnya demi dia. Apakah ada yang salah dengan ini? Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, Zhou Wei King telah beralih ke Sangguan Tianyang. Melihat dupa cendana yang setengah terbakar, dia tersenyum dan berkata, Paman, saya pikir kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan. Seharusnya aku yang menang. Senyum muncul di wajah Sangguan Tianyang lagi. Dia menganggup dan berkata, Seorang gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Aku akan menepati janjiku. Mari kita pertimbangkan hari ini karena pernikahan antara kalian berdua telah diputuskan. Zhan Lingtian, yang berdiri di samping Sangguan Tianyang, tidak bisa mengatakan apapun untuk menghentikan mereka. Dia menatap Zhou Wei King, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sekali waktu, dia selalu merasa lebih unggul dari Zhou Wei King. Tapi sekarang, Zhou Wei King tidak lagi setingkat dengannya. Tidak hanya dia seorang Heavenly King Tier, dia benar-benar mengalahkan Sangguan Tianyu yang berada di Heavenly Emperor Tier. Bahkan jika ada beberapa tipu daya yang terlibat, seperti Sangguan Tianyu tidak menggunakan set baju besi legendarisnya, kekuatan Zhou Wei King terlihat jelas bagi semua orang. Apa lagi yang bisa dia katakan? Bisakah dia mengatakan bahwa dia lebih layak untuk Sangguan Sue R daripada Zhou Wei King? Meskipun Zhang Lingtian sedikit sombong, dia adalah orang yang jujur. Dia tidak bisa mengatakan kata-kata sok seperti itu bagaimanapun caranya. Dia hanya bisa menghela nafas dan perlahan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kehilangan selamanya untuk pria di depannya ini. Zhou Wei King mendengar kata-kata Sangguan Tianyang dan membungkuk dengan hormat padanya, terima kasih atas bantuanmu, Paman. Sangguan Tianyang melirik Sangguan Tianyu dan istrinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. Dengan bantuan Sangguan Tianyang, semua orang meninggalkan arena seni bela diri dengan tenang. Tentu saja, ini tidak termasuk Sangguan Tianyu dan Tang Xian. Saat mereka kembali ke aula pertemuan, Zhang Lingtian tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia pergi diam-diam. Di aula, hanya Sangguan Tianyang, Zhou Wei King dan Bing Er yang tersisa. Bab 766. Kau pasti sudah merencanakan ini sebelumnya. Siapa sangka kakak kedua benar-benar akan membuat pilihan seperti itu? Sangguan Tianyang menghela nafas pelan dan berkata dengan tenang. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tahu bahwa saya tidak akan bisa menyembunyikannya dari mata paman pertama. Sangguan Tianyang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda bisa menyembunyikannya atau tidak. Meskipun Anda telah merencanakan ini sebelumnya, saya dapat melihat bahwa pertarungan tadi tidak palsu. Tian Yue memang kalah. Bahkan jika dia menggunakan set legendarisnya, dia tidak akan bisa mengalahkanmu dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Wei King, kamu jauh lebih kuat dari yang kukira. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mendapat tempat di daratan. Sangguan Bing Er berdiri di samping, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Dia berbisik kepada Zhou Wei King, mengapa saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akan menjelaskan kepada Anda ketika kami kembali. Paman, karena Anda dapat melihat bahwa pertengkaran kami nyata, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Sangguan Tian Yang tersenyum pahit dan berkata, ancamanmu efektif. Alih-alih membiarkanmu menculik ketiga keponakanku yang berharga, aku mungkin juga menyetujui permintaanmu. Namun, Anda harus ingat apa yang Anda katakan barusan. Tidak peduli anak pertama siapa yang lahir di antara kamu dan mereka, dia harus menjadi pewaris istana hamparan surgaku. Sepertinya lelaki tua ini harus bekerja keras selama beberapa dekade lagi. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, itu bukan masalah. Paman pertama, kamu adalah pria yang cakep. Ekspresi sangguan Tian Yang berubah dan dia berkata, masalah ini sudah selesai. Saya akan menanganinya sendiri. Namun, Anda harus melakukan ini sesegera mungkin. Di tahun yang Anda tinggalkan, ada banyak perubahan di daratan. Ekspresi Zhou Wei King berubah, kekaisaran Tian Mong kami. Sangguan Tian Yang melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, kerajaan Tian Mongmu masih baik-baik saja. Semuanya normal dan berkembang dengan sangat baik. Sue, R dan Fei, R tidak ada di sini karena mereka telah pergi ke kekaisaran Tian Mong untuk membantu pertempuran. Saat ini, sebagian besar tanah kekaisaran Tian Mong telah direklamasi, dan pasukan Anda saat ini berada dalam kebuntuan dengan pasukan Kalise dan kekaisaran Baida di luar kota Busur Surgawi. Namun, mereka belum benar-benar melancarkan serangan. Mereka mungkin menunggu Anda untuk kembali dan menghadapinya. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King menghela nafas lega. Lalu apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa situasi di benua telah berubah? Mungkinkah kekaisaran Wanshu melakukan sesuatu yang besar lagi? Sangguan Tianyang menghela nafas dan berkata, jika itu adalah kekaisaran Wanshu, kami tidak akan takut. Meskipun kekaisaran Wanshu sangat kuat, kami, kekaisaran Fei Li dan kekaisaran Baopo berperang melawan mereka bersama-sama, dan kecil kemungkinannya mereka akan dapat menyerang tanah kami. Masalah sebenarnya ada di dalam diri kita. Kekaisaran Dandun bergerak lagi. Zhou Wei King sangguan Tianyang menganggup dan berkata, tidak hanya ada gerakan, tetapi juga gerakan besar. Kekaisaran Geritimo telah hancur total. Apa? Mendengar kata-katanya, Zhou Wei King terkejut. Meskipun sebelum dia pergi, kekaisaran Geritimo telah diserbu sebagian oleh kekaisaran Dandun. Setelah itu, dengan mediasi kekaisaran Zongtian, kekaisaran Dandun tidak bergerak. Sekarang kekaisaran Geritimo telah dihancurkan, itu membuktikan satu hal, kekaisaran Dandun tidak lagi peduli dengan pendapat kekaisaran Zongtian. Bahkan, bisa dikatakan bahwa mereka menentang kekaisaran Zongtian. Lagi pula, kekaisaran Geritimo adalah salah satu kerajaan terbesar di daratan tanpa batas, dan kekuatan nasional mereka secara keseluruhan pasti tidak kalah dengan kekaisaran Feli. Untuk dihancurkan oleh kekaisaran Dandun dalam waktu sesingkat itu, mudah untuk membayangkan betapa kuatnya kekaisaran Dandun. Apakah ada bayangan kekaisaran Baida di sini? Zhou Wei King langsung menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Ya, tidak hanya ada bayangan, masalahnya sekarang benar-benar jelas. Mata sangguan Tianyang dipenuhi dengan kekhawatiran. Pada saat yang sama ketika kekaisaran Geritimo dihancurkan, kekaisaran Baida mengumumkan bahwa mereka akan mengubah nama mereka menjadi kerajaan Baida, dan menjadi negara bawahan kekaisaran Dandun. Kedua kerajaan telah resmi membentuk aliansi. Selain kekaisaran Geritimo yang telah mereka serang. Dalam hal luas total, mereka telah melampaui kekaisaran Zongtian kita. Sekarang, mereka telah begitu saja menelan lusinan kerajaan kecil antara kekaisaran Dandun dan kekaisaran Zongtian kita, dan wilayah tanah mereka terus berkembang. Zhou Weiking menatap kaget saat mendengarkan kata-kata sangguan Tianyang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam setahun, akan ada perubahan yang begitu besar. Kekaisaran Dandun dapat dikatakan telah bangkit dengan cepat, dan dengan kekuatan tirani mereka, mereka dengan paksa menyatukan seluruh selatan daratan. Lalu, kekaisaran Zongtian tidak memiliki tindakan balasan. Zhou Weiking bertanya dengan tidak percaya. Sangguan Tianyang tersenyum pahit dan berkata, sebagian besar kekuatan militer kita ada di utara, dan bahkan jika kita memobilisasi mereka, kita hanya dapat melindungi diri kita sendiri, dan tidak dapat menjaga kerajaan yang lebih kecil. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah bahwa setelah kekaisaran Dandun selesai mengatur ulang selatan, mereka akan menggunakan serangan musim dingin kekaisaran Wanshu untuk menyerang kita. Jika itu masalahnya, saya khawatir bahkan kekaisaran Zongtian kita akan berada dalam masalah besar. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa jika bukan karena situasi di seluruh daratan begitu tegang, dia tidak akan menyetujui pernikahan antara Zhou Weiking dan Sangguan Sue'er dengan begitu cepat, bahkan mungkin tidak sama sekali. Namun, pada saat kritis seperti itu, kekaisaran Zongtian sangat membutuhkan kekaisaran Tiamong, yang perlahan tumbuh lebih kuat, untuk menahan kekaisaran Dandun di barat daya. Jika mereka kehilangan sekutu ini, kekaisaran Zongtian akan benar-benar dikepung oleh musuh dari kedua sisi. Zhou Weiking mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya aku benar-benar harus bergegas kembali ke kerajaan Tiamong secepat mungkin. Sangguan Tianyang berkata, Wei King, dalam hal kekuatan militer, kekaisaran Zongtian kami saat ini sangat tipis, dan kami tidak dapat memberi Anda dukungan apapun. Namun, dalam hal sumber daya, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan meminta Tian Xing untuk memerintahkan orang agar mengirimi Anda aliran persediaan yang tak ada habisnya. Saya harap Anda dapat segera mulai bergerak. Salah satunya adalah menyelamatkan keluarga Anda, dan pada saat yang sama, kami membutuhkan Anda untuk bergerak di barat daya. Jika Anda memiliki kondisi apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Zhou Wei King merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya syarat, tapi Su'er, Fe'er, dan Bing'er harus tetap bersamaku dulu. Saya hanya bisa merasa nyaman jika mereka bersama saya. Juga, jika saya menggunakan kekuatan tingkat Raja Surgawi untuk berurusan dengan Kerajaan Baida, saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk campur tangan dengan Master Manik Surgawi dari daratan. Sangguan Tianyang menganggup dan berkata, itu bukan masalah, saya secara alami akan menghadapinya. Lagi pula, energi penghancur yang muncul di neraka merah darah kemungkinan besar terkait dengan alam meter. Anda tidak perlu khawatir tentang opini publik. Namun, Anda juga harus menyadari bahwa neraka merah darah juga dapat mengirimkan pusat kekuatan untuk menangani Anda. Dalam aspek ini, saya tidak dapat mendukung Anda. Saat ini, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik kami telah pergi ke selatan untuk menghadapi Kekaisaran Dandun. Itu adalah medan pertempuran utama, dan kita tidak boleh kehilangannya. Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, selama saya diizinkan untuk keluar semua, saya percaya diri. Sangguan Tianyang berkata, sekarang, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain membiarkan Anda keluar semua. Zhou Weiking berkata, jika demikian, maka kita akan meninggalkan pulau sekarang. Semakin cepat kita kembali, semakin cepat kita dapat menangani hal-hal ini. Jangan khawatir, ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, atau paling lama sebulan. Kami pasti akan melancarkan serangan umum ke Kekaisaran Kalise dan Kerajaan Baida. Sangguan Tianyang tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kamu baru saja kembali. Biarkan Bing Er, Tian Yu, dan yang lainnya pergi setelah beberapa hari. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, saya khawatir ayah mertua saya tidak akan bisa merawat putrinya sekarang. Lebih baik bagi saya untuk pergi secepat mungkin. Kalau tidak, tidak baik jika ibu mertua datang mencari saya. Lagi pula, aku orang jahat sekarang. Mendengar kata-katanya, sangguan Tianyang tidak bisa menahan senyum, kamu tidak dirugikan menjadi orang jahat, kan? Namun, melihat Tian Yu dan istrinya telah berdamai, salah satu kekhawatiran saya telah terangkat. Zhou Weiking tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, maka kami akan pergi. Dapat dikatakan bahwa dia sangat ingin kembali ke rumah. Para prajurit berada di gerbang kota, dan pasukan kerajaan Tiangong akan memulihkan negara. Perasaannya adalah yang paling rumit. Namun, bagaimanapun juga, menyelamatkan orang tua dan keluarganya adalah hal yang paling penting. Dia menarik sangguan Bing Er dan mengucapkan selamat tinggal pada sangguan Tianyang. Keduanya meninggalkan istana hamparan surga. Kali ini, Zhou Weiking tidak berdiri dalam upacara. Dia langsung membawa sangguan Bing Er dan terbang ke arah barat daya tanah airnya. Xiao Pang, apakah itu rencanamu dengan ayah? Sangguan Bing Er bukan orang idiot, dan setelah mendengar percakapan antara sangguan Tianyang dan Zhou Weiking. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, kamu bisa mengatakan itu. Hanya saja beberapa rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Jangan khawatir, aku suamimu. Bagaimana saya berani menyakiti ayah mertua Anda? Ayah mertua memang terluka, tapi yang lebih penting, dia melukai dirinya sendiri. Ternyata, ketika Zhou Weiking pertama kali bertemu dengan sangguan Tianyu, keduanya melakukan percakapan sederhana melalui transmisi suara. Hanya saja tidak ada orang di sekitar mereka yang menyadarinya. Ini adalah hasil dari rencana ayah menantu. Sangguan Tianyu secara alami tahu tentang rencana sangguan Tianyang. Namun, dia lebih menghargai Zhou Weiking daripada sangguan Tianyang. Pada saat yang sama, jangan lupa bahwa dia juga seorang ayah. Su Wei, Er telah mewarisi istana hamparan surga, dan sepertinya dia akan menjadi master istana hamparan surga di masa depan. Namun, sangguan Tianyu tahu dengan jelas apa hal terpenting bagi seorang wanita. Karena itu, dia bersedia mengambil risiko ketidakpuasan saudaranya dengan memberitahunya tentang kemungkinan tindakan sangguan Tianyang terhadap Zhou Weiking. Secara alami, semua yang terjadi setelah itu berada dalam perhitungan Zhou Weiking. Namun, sangguan Tianyu tidak menyangka bahwa kekuatan Zhou Weiking benar-benar mencapai tingkat di mana dia bisa bersaing dengannya. Ketika mereka berdua mulai berkelahi, sangguan Tianyu memiliki niat untuk mengalah. Namun, saat Zhou Weiking menunjukkan kekuatannya, menjelang akhir, sangguan Tianyu memutuskan untuk keluar semua. Sayangnya, dia telah kehilangan kendali dan tidak menggunakan peralatan konsolidasi apapun. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Zhou Weiking. Bab 767 Pada akhirnya, ketika Zhou Weiking berselisih dengan sangguan Tianyu menggunakan kepemilikan Dewa Iblis, yang pertama nyata, tetapi yang kedua palsu. Sederhananya, pertama kali dia menggunakan palu wajah menangis, kedua kalinya dia menggunakan palu wajah tersenyum. Ada pun penampilan sangguan Tianyu yang terluka parah, sebagian besar disebabkan oleh dirinya sendiri. Sebelum ini, sangguan Tianyu telah memberitahu Zhou Weiking bahwa dia dapat menangani tingkat keparahan lukanya. Alasan mengapa Zhou Weiking bertarung habis-habisan dengan sangguan Tianyu adalah karena dia takut sangguan Tianyang akan mengetahui tindakannya. Kedua, dia ingin menguji sejauh mana kekuatannya. Memiliki pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sebagai batu ujiannya jelas merupakan pilihan yang baik. Sebenarnya, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Meskipun pertarungan mereka tidak bisa lebih nyata, sangguan Tianyang masih melihat kinerja sangguan Tianyu pada akhirnya. Namun, dia tidak menghentikan mereka lagi. Ketika dia melihat sangguan Tianyu berbicara dengan Tang Xian, Zhou Weiking hampir tertawa terbahak-bahak. Siapa bilang aktingku bagus? Dibandingkan dengan ayah mertuaku, masih ada jarak antara aku dan dia. Sangguan Bing Er mendengarkan penjelasan Zhou Weiking dengan mulut ternganga. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, mereka tidak bisa menjagamu sekarang. Lebih baik kita pergi secepat mungkin. Kalau tidak, jika ibu mertua datang untuk menanyai saya, saya tidak akan bisa menerimanya. Demi kebahagiaan ayah mertua, kali ini saya menjadi kambing hitam. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada ibu mertua di masa depan. Mata indah sangguan Bing Er melebar, kamu orang jahat, kamu benar-benar bergandengan tangan dengan ayah untuk berbohong kepada ibu. Kau sangat buruk. Zhou Weiking menghela nafas dan berkata dengan benar, bagaimana Anda bisa mengatakan itu skam. Ini disebut kebohongan putih. Ingin melihat keduanya melanjutkan perang dingin. Tidak bisakah kamu melihat betapa sakitnya ayah mertua? Itu hebat. Setelah penghalang di antara mereka rusak, itu akan seperti kilat yang menyambar bumi. Siapa tahu, mereka bahkan bisa melahirkan adik laki-laki atau perempuan. Wajah cantik Sangguan Bing Er tiba-tiba memerah. Kamu bahkan berspekulasi tentang ayah dan ibu. Kamu sangat jahat. Meskipun dia mengatakan itu, dia akhirnya merasa lega. Situasi yang paling ditakuti seorang gadis adalah suami dan keluarganya tidak rukun. Selain itu, sepertinya Zhou Weiking adalah orang yang telah melukai Sangguan Bing Er hari ini. Pada saat itu, Sangguan Bing Er benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia mendengar bahwa mereka melakukannya dengan sengaja, dia akhirnya merasa lega. mengkhawatirkan orang tuanya, meskipun Sangguan Bing Er tidak mengatakannya dengan lantang, dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Little Fatih sebenarnya sudah menjadi sangat kuat. Keduanya melaju di sepanjang jalan. Zhou Weiking tidak beristirahat sama sekali. Keduanya bahkan makan di udara. Sangguan Bing Er tidak menyebutkan apapun tentang istirahat. Meski wajah Zhou Weiking selalu tersenyum, tapi dia bisa melihat kekhawatiran di matanya. Saat ini, dia tahu bahwa dia harus mendukung suaminya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Hanya dalam tiga hari, mereka kembali ke kekaisaran Tiamong. Zhou Weiking bertanya-tanya dan mengetahui tentang pergerakan tentara. Seperti yang dikatakan Sangguan Tianyang, pasukan kekaisaran Tiamong saat ini ditempatkan di dekat hutan bintang di luar kota busur surgawi. Mereka berada dalam kondisi semi-pengepungan, siap melancarkan serangan habis-habisan kapan saja. Adapun situasi pengerahan militer kedua belah pihak, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui. Setelah mendapatkan informasi ini, Zhou Weiking membawa Sangguan Bing Er dan bergegas ke garis depan. Terbang di udara sangat cepat, dan kerajaan Tiamong tidak sebesar itu. Hanya dalam waktu satu hari, Zhou Weiking sudah bisa melihat perkemahan tentara kerajaan Tiamong dari jauh. Di bawah naungan awan, Zhou Weiking tidak takut ditemukan. Melihat ke bawah dari langit, dia bisa dengan jelas melihat perkemahan tentara. Setelah mencari beberapa saat, Zhou Weiking hanya bisa memuji di dalam hatinya. Mingyu memang Dewa Perang Fei Li. Formasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan. Melihat ke bawah dari atas, setidaknya ada seratus ribu tentara yang ditempatkan di luar hutan bintang. Selain itu, ada kelompok tentara lain yang ditempatkan di dalam hutan, tetapi jumlahnya tidak diketahui. Semua kam saling menjaga, menara pengawas ada di mana-mana, dan kavaleri patroli ada di mana-mana. Jika ada gerakan apapun, bahkan jika seluruh pasukan dikerahkan, dengan formasi saat ini, tidak akan ada kekacauan apapun. Selain itu, tidak peduli apakah tentara sedang berlatih atau berpatroli, mereka semua dalam keadaan yang sempurna. Lagi pula, sudah kurang dari dua tahun sejak Mingyu bergabung dengan kekaisaran Zongtian. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak hanya mengembangkan pasukan kekaisaran Tiamong hingga skala seperti itu, dia juga memberi mereka kekuatan tempur mutlak. Jika itu adalah Zhou Weiqing sendiri, dia tidak akan percaya diri untuk melakukannya. Tentara kekaisaran Tiamong saat ini tidak hanya memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali kekaisaran mereka, mereka bahkan dapat melancarkan serangan balik tanpa masalah. Siaopang, ayo turun. Sangguan Bing Er berkata dengan lembut. Zhou Weiqing menganggup, memegangi pinggang rampingnya saat mereka berdua turun dari langit. Mereka tidak terbang langsung ke kam tentara, kalau-kalau ada kesalahpahaman. Dia mendarat tepat di luar barak dan kemudian berjalan ke arah barak. Siapa di sana? Keduanya belum berjalan lebih dari 100 meter ketika empat tentara muncul dari kedua sisi. Zhou Weiqing secara alami telah memperhatikan mereka sejak lama, tetapi dalam pandangannya, mereka belum pernah ke sana sebelumnya. Sekarang setelah mereka muncul, dia dapat melihat bahwa mereka telah menggali empat lubang di tanah dengan banyak tempat persembunyian di atasnya. Perisai di tangan mereka dianyam dengan semacam jerami, sehingga sulit untuk menemukannya tersembunyi di dalam lubang. Inilah yang disebut penjaga tersembunyi. Melihat empat bilah yang berkilauan, Zhou Weiqing tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan menyerang, kita berada di pihak yang sama. Di sisi yang sama, pemimpin tentara memandang Zhou Weiqing dengan curiga, lalu memandang sangguan Bing Er di sampingnya, dan tubuhnya bergetar. Dengan suara keras, dia berlutut dengan satu kaki, berkata dengan hormat kepada sangguan Bing Er, bawahanmu adalah pengintai kompi ke-27 Sun Pao dari resimen keempat. Salam, kepala instruktur. Yang lainnya dengan cepat juga berlutut, membungkuk pada sangguan Bing Er. Zhou Weiqing menggosok hidungnya dan tertawa getir, sepertinya aku tidak setenar kepala instruktur. Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, siapa yang memintamu menjadi sangat malas, tidak menunjukkan wajahmu di depan orang lain. Ini juga membuktikan betapa kerasnya kedua saudari itu bekerja untukmu. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, baiklah, kalian semua, bangun. Untuk menghindari kesalahpahaman, kalian berdua akan membawa kami ke perkemahan untuk melihat Ming Yu. Zhou Weiqing tidak merendahkan suaranya, jadi semua prajurit mendengarnya. Kepala instruktur, apa maksudnya? Mereka memiliki kecurigaan, tetapi mereka telah melihat sangguan Bing Er di samping Zhou Weiqing dari jauh. Reputasi kepala instruktur di seluruh kekaisaran Tiamong hanya sebanding dengan Marsikal Ming Yu. Siapa pemuda ini? Melihat tatapan ragu-ragu mereka, Zhou Weiqing berkata tanpa daya, lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Dia sangat ingin mengetahui situasi saat ini, dan tidak ingin membuang waktu lagi. Saat dia mengatakan itu, Zhou Weiqing mengangkat tangan kanannya dan bertepuk tangan ringan di udara. Seketika, udara bergerak, dan seekor naga besar yang terbentuk dari petir melonjak ke udara di depan keempat pengintai, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Suara udara pecah yang menusuk telinga bercampur dengan gema energi kuat dari petir, menyebar ke segala arah. Naga petir berputar di udara untuk satu lingkaran penuh, melepaskan serangkaian guntur dan kilat sebelum perlahan menghilang. Sebelum cahaya petir menghilang, sudah ada reaksi dari kam kekaisaran Tiamong. Lebih dari seratus sosok naik ke udara dari kam kerajaan Tiamong, terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun mereka masih jauh, Zhou Weiqing dapat melihat dengan jelas bahwa ratusan sosok di udara adalah angkatan udara tiada tandingannya. Setelah hampir setahun, melihat angkatan udara tanpa tanding yang dia bangun sendiri, perasaan akhirnya berada di rumah memberinya kehangatan yang aneh di hatinya. Seratus tentara angkatan udara dengan cepat tiba, busur konsolidasi mereka ditarik ke bulan sabit penuh. Lebih mengejutkan lagi, seratus master permata ini semuanya setidaknya berada di tahap lima permata, dan pemimpinnya adalah Kourui. Mereka tidak terbang dalam satu kelompok, dan saat mereka berada di udara, formasi mereka telah menyebar, membentuk setengah lingkaran di sekitar mereka. Dengan lebih dari seratus master permata mengunci mereka pada saat yang sama, seluruh area dipenuhi dengan perasaan tertindas. Kourui berada tepat di tengah, dan tingkat kultifasinya sudah mencapai tahap lima permata. Kourui, turun ke sini. Sebelum Kourui dapat melihat siapa orang itu, kekuatan isap yang sangat besar datang dari tanah, menarik tubuhnya ke bawah. Kourui terkejut, dan tanpa pikir panjang, dia menembakkan panah berdasarkan intuisinya. Begitu dia melakukannya, seratus prajurit angkatan udara tanpa tanding di udara tidak ragu untuk menembakkan busur mereka. Peluit melengking merobek udara, ledakan yang menusuk telinga menyebabkan empat pengintai yang berdiri di depan Zhou Wei King dan Sangguan Bing Er merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dengan lebih dari seratus prajurit angkatan udara tanpa tanding menembaki mereka, hanya efek ledakan dari busur konsolidasi mereka sudah cukup untuk meledakan segala sesuatu dalam radius 100 meter ke dalam kawah yang dalam. Namun, di saat berikutnya, mereka semua terkejut. Teriakan melengking baru setengah jalan ketika tiba-tiba berhenti. Ratusan anak panah benar-benar berhenti di udara, dan hal yang paling aneh adalah bahwa anak panah itu benar-benar terbang kembali ke tempat anak panah dari seratus prajurit angkatan udara batalion tanpa tanding. Seratus dari mereka, dan tidak satu pun dari mereka membuat kesalahan. Adapun Kourui, dia masih ditarik ke tanah, mendarat tepat di depan Zhou Weiking. Kita baru saja bertemu, dan kamu sudah memberiku hadiah. Bocah kecil, kamu bahkan tidak melihat dengan hati-hati sebelum kamu menyerang. Zhou Weiking berkata sambil tertawa. Awalnya, ketika Kourui melihat bahwa semua panah saudara laki-lakinya diblokir, hawa dingin mengalir di punggungnya, dan dia mengutup dalam hati. Namun, di saat berikutnya, ketika dia melihat siapa yang ada di depannya, ketakutannya berubah menjadi kegembiraan. Bab 769 Bos, kamu kembali. Kourui sangat gembira, bergegas untuk memberi Zhou Weiking pelukan erat. Namun, pelukan itu berlangsung kurang dari satu detik sebelum dia bereaksi, dengan cepat melepaskan Zhou Weiking saat dia berdiri di depannya, berteriak ke udara, jangan menyerang, kita berada di pihak yang sama. Sebenarnya, bahkan jika angkatan udara batalion tanpa tanding ingin menyerang, itu tidak mungkin. Mereka semua membeku di udara, tidak bisa menolak sama sekali. Dengan lambayan tangannya, Zhou Weiking melepaskan mereka dari ikatan mereka, dan angkatan udara batalion tanpa tanding mendarat di tanah. Kourui tidak memeluknya lagi, malah mundur beberapa langkah dan berlutut dengan satu kaki, berkata dengan hormat kepada Zhou Weiking, Kourui menyapa komandan. Zhou Weiking melambaikan tangannya, dan embusan udara lembut mengangkatnya dari tanah. Kami bersaudara, tidak perlu formalitas. Lebih jauh lagi, komandan ini hanyalah orang yang menganggur dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Sekarang, angkatan udara batalion tanpa tanding semuanya telah mendarat di tanah. Pengintai biasa mungkin tidak mengenali Zhou Weiking, tetapi bagaimana mungkin para prajurit batalion tanpa tanding ini tidak mengenalinya. Kebanyakan dari mereka dibawa dari kekaisaran Song Tian oleh Zhou Weiking. Bos, Bos sudah kembali. Mereka semua dengan cepat mengelilinginya. Mereka semua dari batalion rufian, dan Zhou Weiking tidak pernah menjadi orang yang bermartabat. Melihatnya tiba-tiba, mereka semua sangat terkejut hingga melupakan semua tata kerama dan etiket. Segera, mereka menyerang ke depan. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah ke depan sebelum ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka buru-buru berhenti dan berkata dengan hormat, Salam, Instruktur Kepala. Zhou Weiking menahan tawanya dan berkata, apa yang Kepala Instruktur lakukan pada kalian semua, lihat betapa takutnya kalian. Kou Rui menyeringai dan berkata, heh, tidak banyak, hanya memeriksa sesekali untuk menemukan beberapa orang untuk diajak berdebat. Zhou Weiking merasakan gelombang ketidakberdayaan. Tanpa pertanyaan, Sangguan Faire lah yang mencari orang untuk diajak berdebat. Sangguan Sue R tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Baiklah, mari kita kembali ke kam dulu. Anda juga dapat memberitahu saya tentang situasi di pihak kami saat saya pergi. Baiklah. Kou Rui memimpin angkatan udara batalion tanpa tanding, mengawal Zhou Weiking dan Zhou Weiking saat mereka menuju ke kam. Tidak sampai 15 menit penuh setelah mereka pergi, keempat pengintai akhirnya bereaksi. Mereka berempat saling memandang, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Namun, mereka dapat dengan jelas mengingat bahwa angkatan udara tanpa tanding yang sangat mereka hormati sebenarnya telah memanggil pria itu, bos. Bahkan Kou Rui, pemimpin pramuka, sebenarnya memanggilnya komandan. Siapa dia? Mungkinkah Marsikal Zhou kita yang sulit ditangkap? Sebelum Zhou Weiking pergi, dia telah memberikan posisi panglima tertinggi kepada Mingyu, dan dia diberi posisi kepala angkatan darat. Namun, posisinya di kekaisaran Tiangong, terutama di mata para tetua, tidak tergoyahkan. Karena itu, semua orang masih mau memanggilnya Marsikal. Ini memunculkan gelar Marsikal Mingyu dan Marsikal Zhou. Dalam perjalanan ke Kam, Kou Rui memberikan laporan sederhana tentang perkembangan tentara busur surgawi pada tahun lalu kepada Zhou Weiking. Pada tahun lalu, tentara busur surgawi telah menetap selama sekitar setengah tahun, dan mulai bergerak setengah tahun yang lalu. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka telah merebut kembali sebagian besar tanah kerajaan Tiangong, dan bahkan tidak menemui banyak perlawanan. Mingyu telah memilih waktu terbaik untuk pindah, tepat ketika kekaisaran Dandun menyerang kekaisaran Geritimo. Dengan demikian, kekaisaran Kalise dan kekaisaran Bai dah hanya mengandalkan kota busur surgawi untuk bertahan, dan tidak melancarkan operasi militer apapun terhadap kekaisaran Tiangong. Saat ini, pasukan kekaisaran Tiangong telah mengatur ulang legiun pertama yang terdiri dari 100 ribu orang, dan legiun kedua yang terdiri dari 70 ribu orang yang belum diatur ulang. Karena tidak perlu mengkhawatirkan pertahanan di belakang, Mingyu langsung mengeluarkan 150 ribu orang, dan mereka semua ditempatkan di sini. Di antara mereka, resimen tanpa tanding yang asli semuanya telah digabungkan ke dalam legiun pertama, dan telah diatur ulang. Dalam 10 resimen legiun pertama, setiap resimen memiliki 200 prajurit angkatan udara tanpa tanding dan 100 prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Tentara angkatan udara dan kavaleri berat yang tersisa secara pribadi dipimpin oleh Mingyu, dan mereka adalah pasukan paling elit dari seluruh legiun. Total ada 4 ribu prajurit angkatan udara dan 3 ribu prajurit kavaleri berat. Setelah koordinasi Mingyu, pasukan cadangan suku berserker dan Gold Crow kini aktif. Dengan demikian, jumlah total prajurit kavaleri berat telah meningkat menjadi 4 ribu, dan tidak peduli angkatan udara atau prajurit kavaleri, semuanya lengkap. Prajurit kavaleri Rusa Salju juga telah bergabung dengan kavaleri berat tanpa tanding, dan 500 prajurit kavaleri rusa salju juga menerima perlakuan yang sama dengan prajurit kavaleri berat tanpa tanding. Awalnya, menurut rencana awal Mingyu, mereka seharusnya melancarkan serangan sebulan yang lalu. Namun, karena beberapa keadaan yang tidak terduga, mereka berhenti sementara. Keadaan tak terduga datang dari Blood Red Hell. Di sisi neraka merah darah, mereka telah mengirim Master Manik Surgawi dari atribut kegelapan ke kota Busur Surgawi. Dia tidak akan berpartisipasi dalam perang. Namun, Kekaisaran Kalise telah mengumumkan bahwa jika Kekaisaran Tiamong berani melancarkan serangan, mereka akan melepaskan segel penyangkalan takdir yang telah ditempatkan oleh Laksamana Zhou Tianyu dengan segala cara, dan membunuh seluruh keluarga Kerajaan Kekaisaran Tiamong. Meskipun Master Manik Surgawi dari atribut kegelapan harus membayar mahal untuk melakukannya, itu juga sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh Kekaisaran Tiamong. Lagi pula, meskipun sebagian dari tentara Busur Surgawi dibawa oleh Zhou Wei Qing dari Kekaisaran Zhong Tian, kebanyakan dari mereka berasal dari Kekaisaran Tiamong dan merekrut tentara dari Kekaisaran Tiamong. Jika seluruh keluarga Kerajaan-Kerajaan Tiamong dimusnahkan, pukulan terhadap moral mereka tidak akan terukur. Dengan demikian, bahkan dengan ketegasan Ming Yu, dia tidak berani memberikan perintah untuk menyerang. Terutama karena ini menyangkut hidup dan mati orang tua Zhou Wei Qing. Bahkan jika dia memberi perintah, dia tidak akan bisa melaksanakannya. Dengan demikian, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Menuju niat Kekaisaran Baida dan Kekaisaran Dandun, Ming Yu sangat jelas. Mereka mencoba mengulur waktu, menunda sampai Kekaisaran Dandun menyatukan seluruh selatan. Pada saat itu, bebas untuk berurusan dengan kerajaan Busur Surgawi. Kekaisaran Tiamong tidak pernah dianggap sebagai ancaman oleh Kekaisaran Dandun. Di mata Kekaisaran Dandun, Kekaisaran Tiamong hanyalah benih kecil, bukan ancaman sama sekali. Mendengar kata-kata Kou Rui, Zhou Wei Qing hanya bisa cemberut. Kekaisaran Dandun memang menyeramkan. Mereka hanya mengirim satu orang, dan itu cukup untuk menahan lebih dari 100 ribu tentara di sisinya. Bos, jangan khawatir. Leluhur tua telah kembali. Bahkan jika kamu tidak kembali, aku khawatir dia akan bergerak dalam beberapa hari ke depan. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Tentu saja, dia tahu siapa leluhur tua yang dibicarakan Kou Rui itu. Itu adalah gurunya, enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia. Dia terkejut, guru sudah kembali. Kou Rui menganggup dan terkekeh, leluhur tua baru saja tiba beberapa hari yang lalu. Guru dan muridmu benar-benar memiliki koneksi telepati. Mendengar gurunya kembali, Zhou Wei Qing tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah lama sejak dia melihat Long Xia, dan dia sangat merindukannya. Tidak peduli Mu En, Hua Feng dan yang lainnya, atau bahkan Long Xia, mereka semua adalah orang-orang yang paling dia hormati, dan dia sudah lama memperlakukan mereka sebagai kerabat darahnya. Baiklah, kalau begitu ayo cepat dan beri hormat kepada guru. Saat Zhou Wei Qing berbicara, sebuah suara yang dalam terdengar, dasar anak nakal, kamu masih tahu untuk kembali. Tidak buruk menjadi penjaga Toko lepas tangan. Enam cahaya berwarna menyala, dan pada saat berikutnya, seseorang muncul di depan mereka. Itu tidak lain adalah Long Xia. Long Xia masih gemuk seperti biasanya. Wajahnya kemerahan, dan meskipun dia memarahi mereka, wajahnya penuh senyuman. Leluhur tua, Kourui dengan cepat melangkah maju untuk membungkuh, dan semua prajurit resimen tanpa tanding menyeringai. Mereka semua sangat akrab dengan Long Xia. Lagi pula, sebelum Long Xia pergi, hobi terbesarnya adalah bergabung dengan prajurit resimen tanpa tanding dan mengadakan kompetisi minum dengan mereka. Long Xia tidak mengudara, dan terhadap leluhur tua ini, semua prajurit resimen tanpa tanding sangat menyukainya. Guru, Zhou Weiking sangat bersemangat sehingga dia mengambil dua langkah cepat ke depan, berlutut dengan suara keras, bersujud ke Long Xia. Di sampingnya, Sangguan Bing Er juga buru-buru berlutut. Long Xia mengangkat tangannya, memegang bahu Zhou Weiking. Untuk apa kamu berlutut? Apakah aku, ayahmu, memiliki begitu banyak aturan? Saya belum melihat Anda selama lebih dari setahun, dan Anda telah menjadi serangga yang bersujud. Zhou Weiking tersenyum dan berdiri, menggosok hidungnya dan berkata, setidaknya aku harus menunjukkan penghargaan. Long Xia tertawa dan menamparnya. Kamu bocah kecil, kamu masih terlihat seperti meminta pengukulan. Eh, melihat Zhou Weiking, Long Xia juga sangat bersemangat. Namun, tiba-tiba, ekspresinya berubah, menjadi sangat jelek. Sebuah cahaya hijau tebal meledak dari tubuhnya, dan belenggu angin yang kuat menimpa Zhou Weiking. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, meraih ke arah wajah Zhou Weiking. Perubahan mendadak ini menyebabkan Zhou Weiking dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang menduga bahwa Long Xia akan tiba-tiba menyerang Zhou Weiking. Selanjutnya, mereka berdua tertawa dan bercanda beberapa saat yang lalu. Zhou Weiking adalah yang paling terkejut. Jika di masa lalu, dia tidak akan bisa menghindari cengkeraman Long Xia. Namun, basis kultivasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Begitu belenggu angin menjebak tubuhnya, Starcrux C. Nucleus Core di tubuhnya bereaksi. Lapisan cahaya kemasan pucat keluar dari tubuhnya dan belenggu angin hijau larut hampir seketika. Lampu perak menyala dan Zhou Weiking telah mundur lebih dari tiga meter dengan bling. Long Xia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak meraih apa-apa dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan seluruh tanah bergemuruh rendah. Dia tidak menarik kembali tangan kanannya, tetapi mengepalkannya dan meninju ke arah dada Zhou Weiking dari jauh. Halo enam warna memadat menjadi bola cahaya besar dan bergegas menuju Zhou Weiking. Karena dia sudah dirugikan, Zhou Weiking hanya bisa secara pasif menahan aura mengerikan Long Xia. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga kaisar surgawi, tetapi tekanan yang diberikan Long Xia padanya jauh lebih kuat daripada sangguan Tianyu. Lagi pula, gurunya dikenal sebagai orang terkuat di bawah dewa langit. Zhou Weiking tidak punya pilihan selain menahan dadanya dengan kedua tangannya. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangannya berubah menjadi abu-abu. Lingkaran pusaran air abu-abu diam-diam terbentuk di depannya. Begitu bola cahaya enam warna Long Xia bersentuhan dengan pusaran air abu-abu, itu segera larut sepertiga. Kemudian, itu bertabrakan dengan telapak tangan Zhou Weiking. Ini adalah serangan Long Xia. Jika itu adalah orang lain, bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi tanpa bantuan peralatan konsolidasi atau keterampilan tersimpan, defor iblis Zhou Weiking akan membubarkan serangan itu. Namun, Long Xia berbeda. Energi surgawinya adalah campuran dari enam atribut. Meskipun dia bisa melautkannya, tidak mungkin dia benar-benar larut dan melahapnya. Asteris Bang Asteris ledakan teredam, dan cahaya emas di sekitar Zhou Weiking semakin kuat, dan dia dipaksa mundur selusin langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Guru, apa yang kamu lakukan? Saat Zhou Weiking mundur, dia akhirnya berhasil mengucapkan kata-kata itu. Long Xia melihat pusaran air abu-abu yang diciptakan Zhou Weiking di antara telapak tangannya, dan mulai. Dia tidak melanjutkan serangannya, tapi ekspresinya masih jelek. Bicaralah, siapa kamu, beraninya kamu berpura-pura menjadi muridku. Wajah Zhou Weiking tampak tak berdaya saat dia berkata, aku adalah muridmu yang berharga, Zhou Xiaopang. Bagaimana saya bisa berpura-pura menjadi murid Anda? Long Xia berkata dengan marah, omong kosong. Bahkan jika tingkat kultivasi bocah kecil Weiking itu telah meningkat, tidak mungkin baginya untuk mencapai panggung Raja Surgawi hanya dalam setahun. Siapa yang ingin kamu bodohi? Biarkan ayahmu, ayahmu, merobek topeng kulit manusia ini dari wajahmu terlebih dahulu. Dia telah bergegas keluar karena dia telah merasakan gema energi dari pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi di luar, takut bahwa tentara resimen Peerless tidak akan mampu menanganinya. Sayangnya, begitu dia keluar, dia melihat Zhou Weiking. Karena sangat gembira, dia lupa tujuan awalnya untuk keluar. Namun, ketika dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Zhou Weiking, dia merasa ada yang tidak beres. Tubuh Zhou Weiking benar-benar menghasilkan kekuatan pantulan, dan energi atmosfer di udara sepertinya menghalangi dia. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Berapa umur Zhou Weiking? Tidak peduli apa, Longxia tidak percaya bahwa bocah kecilnya itu bisa naik ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, dia tidak bisa melihat melalui aura energi Zhou Weiking. Karena itu, ekspresinya berubah, dan dia ingin menangkap penipu, ini di depannya terlebih dahulu. Namun, atribut iblis Zhou Weiking dan keterampilan melahapnya menyebabkan kecurigaan Longxia tumbuh. Meskipun skill defor jauh lebih kuat dari sebelumnya, sumbernya tidak akan berubah. Longxia belum pernah melihat orang lain selain muridnya yang berharga yang bisa menggunakan skill defor. Baru kemudian dia berhenti. Zhou Weiking tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat Longxia. Tuan, kamu tidak masuk akal. Semua orang berharap muridnya kuat, kenapa kamu berharap muridmu lemah? Segala sesuatu yang lain bisa dipalsukan, tapi ini tidak bisa dipalsukankan. Saya, murid Anda, diberkati oleh surga. Saat dia mengatakan itu, tangan Zhou Weiking membentuk lingkaran di depannya, dan kedua segitiga itu bergabung menjadi satu, membentuk formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi. Melihat cahaya enam warna yang menyilaukan muncul di kaki Zhou Weiking, wajah baja Longxia membeku. Zhou Weiking benar, yang lainnya bisa dipalsukan, tapi formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi ini tidak bisa dipalsukan. Enam formasi cahaya dewa utama Zhou Weiking sebenarnya berasal dari formasi manipulasi enam keterampilan utama Longxia. Keterampilan pamungkas ini mengharuskan seseorang memiliki enam atribut untuk dapat digunakan, dan di dunia saat ini, hanya Longxia dan muridnya yang mengetahui metode kultivasi. Bahkan jika seseorang dapat meniru penampilan Zhou Weiking, atributnya tidak dapat dipalsukan. Enam atribut Zhou Weiking dapat dikatakan diberkati oleh langit, dan dengan formasi enam cahaya ketuhanan tertinggi, itu sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Kamu benar-benar Xiaopang, Longxia bertanya, bingung. Wajah Zhou Weiking berkedut, Tuan gendut, bukankah aku Xiaopangmu? Kekuatan saya telah meningkat pesat, tetapi Anda setidaknya harus memberi saya waktu untuk melapor kepada Anda. Mata Longxia berkilat, dan dia berkata, Tunggu sebentar, lalu beritahu aku, di mulut gunung berapi, ketika kamu menyatu dengan garis keturunan naga harimau, siapa yang menjadi pengorbananmu di saat-saat terakhir? Zhou Weiking terdiam, melirik sangguan Bing Er di sampingnya, dan berkata tanpa daya, itu penyihir kecil, Wu Yuhan. Bukankah kamu memintaku untuk bertanggung jawab atas dia? Mendengar kata-kata Zhou Weiking, Longxia tercengang, dan niat membunuh di sekitarnya menghilang. Melihat Zhou Weiking dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bocah cilik, ini benar-benar kamu, kamu benar-benar menjadi Raja Langit. Sialan, ini sangat tidak adil. Ketika saya menjadi Raja Surgawi, saya sudah berusia lebih dari lima puluh tahun. Berapa usiamu? Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa seorang guru cemburu pada muridnya? Guru, ini salahmu. Longxia tertawa, dan saat dia tertawa, lemak di wajahnya meremas matanya sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat. Zhou Weiking mendengus dan berkata, saya tidak akan pergi. Jika saya pergi, bagaimana jika Anda memukul saya lagi? Longxia tertawa dan memarahi, cepat dan kesini untuk ayahmu. Jika kamu ingin memukulku, biarlah, aku tuanmu, bukankah normal bagi seorang guru untuk mendisiplinkan muridnya? Saat itulah Zhou Weiking berjalan tak berdaya di depan Longxia. Longxia memandangnya dari atas ke bawah, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, kamu memang pahlawan, pria sejati. Kamu benar-benar muridku. Mari kita lihat apakah orang tua Sue Aotian itu masih bisa bersikap sombong di depan ayahmu. Murid ayahmu menculik putrinya, dan bahkan menjadi Raja Surgawi, hahaha. Melihat tuannya sendiri tertawa begitu berlebihan, dahi Zhou Weiking dipenuhi dengan garis-garis hitam. Apa-apaan ini, sangat sulit untuk bertemu tuannya, tetapi tuannya telah menjatuhkannya satu tingkat. Untungnya, kultivasinya hampir tidak berhasil menahannya, jika tidak, jika dia jatuh ke tangan tuannya, kedua pukulan itu tidak akan menjadi pukulan yang ringan. Tidak hanya dahi Zhou Weiking yang dipenuhi dengan garis-garis hitam, tetapi hati prajurit resimen Peerless juga berkedut saat melihat pemandangan ini, terutama Kou Rui. Lelucon antara Zhou Weiking dan Long Xia masih dapat diatasi, tetapi Long Xia juga telah memastikan bahwa Zhou Weiking telah menjadi Raja Langit. Tingkat Raja Surgawi, bos mereka telah mencapai tingkat Raja Surgawi. Di seluruh tentara busur Surgawi, hanya Long Xia dan Duan Tianlang yang memiliki basis kultivasi di atas tingkat Raja Surgawi. Namun, dari sudut pandang tertentu, mereka bukan milik tentara busur Surgawi, tetapi hanyalah tamu. Kelemahan terbesar kekaisaran Tiamong adalah mereka tidak memiliki pembangkit tenaga listrik yang cukup, terutama keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Namun, sekarang Zhou Weiking telah menjadi Raja Surgawi, itu benar-benar berbeda. Kekaisaran Tiamong akhirnya memiliki Raja Langit pertamanya. Ayo, ayo kembali ke tenda dulu. Aku ingin pamer ke Pak Tuaduan. Haha, hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah menerimamu sebagai muridku. Enam kaisar Surgawi tertinggi selalu melakukan hal-hal sesuai dengan preferensinya sendiri, dan tidak akan pernah menyembunyikan emosinya. Menjadi bahagia adalah bahagia. Terus terang, di mata prajurit resimen Pirless, lemak besar ini benar-benar meminta pemukulan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Setelah semua liku-liku ini, semua orang akhirnya kembali ke kam. Kourui segera melapor ke petinggi Kerajaan Tiamong, sementara Long Xia membawa Zhou Weiking dan Sangguan Bing Er ke tempat Duan Tianlang. Yo, Weiking, kamu kembali. Melihat Zhou Weiking, Duan Tianlang juga sangat terkejut. Zhou Weiking ingin menyapanya, tapi dia dihentikan olehnya. Baguslah kau kembali. Kekaisaran Tiamong benar-benar tidak dapat melakukannya tanpa pilar spiritual seperti Anda. Pertempuran terpenting untuk memulihkan Kekaisaran Tiamong telah tiba, dan Anda kembali pada waktu yang tepat. Hal-hal yang Anda minta saya persiapkan untuk Anda, saya sudah menyiapkannya. Saat dia berbicara, Duan Tianlang melambaikan tangannya, dan tiga kotak muncul di atas meja. Tanpa diragukan lagi, mereka semua adalah gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Terima kasih, Tuan Muda. Anda telah bekerja keras. Zhou Weiking berkata dengan tulus. Rasa hormat yang dia miliki untuk Duan Tianlang tidak kurang dari gurunya sendiri. Segala sesuatu yang telah dilakukan Duan Tianlang untuk warisan kekuatan, dan bahkan membantunya, dapat dikatakan tanpa pamri. Longxia berdiri di samping dan tertawa, Pak Tua Duan, set legendarismu tidak cukup, kan? Duan Tianlang tercengang, tidak cukup. Bagaimana itu tidak cukup? Bukankah Weiking sudah mencapai permata ke sembilan? Ketika dia pergi, dia berada di permata ke enam, dan itu hanya cukup untuk tiga bagian dari set legendaris. Longxia mengangkat tangannya dan melambaikan satu jari di depan dirinya, berkata, sembilan permata apa? Dia adalah murid langsung dari enam kaisar surgawi tertinggi. Sudah lebih dari setahun, bagaimana dia bisa mencapai permata ke sembilan? Dia seharusnya berada di permata ke sepuluh. Melihat ekspresi Longxia, sangguan Bing Er akhirnya tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, belum lama ini, Longxia masih memukulinya karena kultifasi Zhou Weiking. Sekarang, itu semua sesuai harapannya. Namun, betapapun sombongnya Longxia, Duan Tianlang masih terkejut. Dia menatap Zhou Weiking dengan mulut ternganga dan berkata, Weiiking, kamu telah menjadi Raja Surgawi. Sangat cepat. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, saya cukup beruntung untuk berhasil. Ekspresi Duan Tianlang tiba-tiba menjadi aneh, kamu anak nakal, kamu benar-benar jenius yang aneh. Untungnya, saya belum menganggur selama lebih dari setahun. Awalnya, saya tidak ingin memberikannya kepada Anda agar Anda dapat bekerja keras untuk menjadi Raja Surgawi. Sekarang, sepertinya saya bisa memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan dua kotak kayu lagi muncul di atas meja. Pada saat ini, senyum di wajah Longxia membeku, Pak Tua Duan, Anda telah menyelesaikan set pembersihan tanah tanpa cincin. Lagi pula, Zhou Weiking sudah memiliki lima bagian dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Jika dia memiliki lima lagi, itu berarti dia akan memiliki kesepuluh bagian dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Duan Tianlang mendengus dan berkata, saya hanya melakukan apa yang diminta. Saya tidak seperti beberapa orang yang menggunakan nama tuannya tetapi menjadi penjaga toko yang tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Ketika Sue, R dan Fei, R membawa kembali cukup bahan dari Heavenly Bad Island, saya mulai membuat beberapa set terakhir. Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Lagi pula, Weiking hanya membutuhkan satu gulungan untuk menyelesaikan setiap set. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Melihat Duan Tianlang, mata Zhou Weiking menjadi lembab. Saat pertama kali bertemu Duan Tianlang, pamantuan ini masih terlihat muda, namun hanya dalam beberapa tahun, rambutnya sudah memutih. Meskipun matanya cerah, kelelahan yang mendalam di matanya menyebabkan Zhou Weiking merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Guru muda, Zhou Weiking maju selangkah dan meraih tangan besar Duan Tianlang. Duan Tianlang mengangkat tangannya yang lain dan menepuk pundaknya, berkata, kami adalah keluarga. Kamu dapat dianggap sebagai setengah dari muridku, dan juga pewaris-warisan kekuatanku. Meskipun Anda belum berkembang menjadi master peralatan konsolidasi, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan untuk membantu Anda. Selain itu, membuat set pembersi tanah tanpa cincin adalah salah satu impian terbesar saya dalam hidup. Sekarang setelah saya menyelesaikan set pembersihan tanah tanpa cincin dan set pembersihan langit tanpa cincin, saya tidak menyesal lagi. Memegang tangan besar Duan Tianlang, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun guru mudanya terlihat normal di permukaan, kekuatan hidup di tubuhnya sangat lemah. Itu bisa hilang kapan saja. Air mata akhirnya mengalir tak terkendali. Zhou Weiking mau tak mau membuka tangannya dan memeluk Duan Tianlang. Long Xia, yang berdiri di samping, tidak bisa lagi tersenyum. Melihat teman lamanya, ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. Dia paling tahu kondisi tubuh Duan Tianlang. Saat dia pergi, dia sebenarnya sedang mencari harta karun untuk menyembuhkan tubuh Duan Tianlang. Namun, dia tidak menyangka Duan Tianlang menyelesaikan set pembersihan tanah tanpa cincin dengan begitu cepat. Sekarang setelah harapannya terpenuhi, dia takut hidupnya akan terputus. Harta karun surga dan bumi yang dia bawa kembali mungkin tidak berguna sekarang. Tepat pada saat itu, selapis cahaya kemasan menyala di sekitar tubuh Zhou Weiking dan pemandangan aneh muncul. Satu persatu, cahaya emas terbang dari tubuhnya dan seluruh tenda dipenuhi aura damai. Cahaya bintang begitu terang sehingga tampak seperti tenda telah berubah menjadi langit berbintang. Bintik-bintik cahaya bintang bergegas menuju tubuh Duan Tianlang dari segala arah. Itu tidak cepat, tetapi setiap kali titik cahaya bintang memasuki tubuh Duan Tianlang, tubuhnya akan sedikit bergetar. Weiking? Tidak, seru Duan Tianlang pelan. Namun, dia tidak bisa lagi menghentikan Zhou Weiking. Dengan lengan Zhou Weiking melingkari tubuhnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam hal basis kultivasi, tentu saja, dia berada di atas Zhou Weiking. Lagi pula, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi Veteran. Namun, Zhou Weiking bukanlah Raja Langit biasa. Dia memiliki Sein Energy di tubuhnya. Jika dia membiarkan Duan Tianlang melepaskan diri dari pelukannya, Zhou Weiking tidak akan bisa bertahan. Sein Energy yang intens berfluktuasi di udara. Saat bintik-bintik cahaya bintang terus menyatu ke dalam tubuhnya, Duan Tianlang terkejut menemukan bahwa meridian hatinya yang dapat pecah kapan saja karena habisnya kekuatan hidupnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Setiap sel di tubuhnya sepertinya dibangunkan oleh bintik-bintik cahaya bintang. Cahaya bintang Sein Energy tidak mempengaruhinya sama sekali. Bahkan energi surgawi dalam tubuhnya secara alami menerima energi luar. Bintik-bintik cahaya bintang juga mulai muncul di Sein Energy di tubuhnya. Pada saat ini, Duan Tianlang merasa seluruh tubuhnya basah kuyuk di mata air yang hangat. Itu sangat nyaman. Segala sesuatu di tubuhnya tampak terbangun. Apakah itu organ dalam, tulang, pembuluh darah, atau apapun, seolah-olah dia diremajakan saat ini. Zhou Wei Qing tidak memberinya kekuatan hidup. Sebaliknya, dia menggunakan metode khusus untuk membuat tubuhnya. Manusia pada mulanya diciptakan oleh alam. Apa yang diberikan Zhou Wei Qing kepada Duan Tianlang adalah vitalitas penciptaan. Ini jauh lebih baik daripada meningkatkan kekuatan hidupnya dan membiarkannya mengalir begitu saja. Penglihatan Duan Tianlang menjadi kabur. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa mudanya. Segala sesuatu yang semula mati di dalam hatinya kini hidup kembali. Dia merasa seolah-olah dia bisa melakukan banyak hal yang bisa dia lakukan ketika dia masih muda sekarang. Pada saat ini, dia mengingat lelucon yang dikatakan Long Xia sebelumnya. Pada saat itu, Long Xia memberitahunya, apa itu saudara? Seorang saudara laki-laki adalah saudara laki-laki yang membawakan mutih dan air ketika kamu terbaring makan dan memandikanmu. Bahkan jika ini tidak berarti bagimu, di saat-saat terakhir, dia membawakanmu dua wanita cantik. Saat itu, kamu pasti akan berkata, biarkan aku mencoba. Mungkin, dia benar-benar bisa mencobanya sekarang. Cahaya bintang yang menyilaukan berlangsung selama 10 menit penuh sebelum berangsur-angsur menghilang ke dalam tubuh Zhou Wei King. Zhou Wei King perlahan mengendurkan lengannya dan menatap Duan Tianlang dengan senyuman di wajahnya. Long Xia berdiri di samping dan memiliki pandangan paling jelas. Dia dengan jelas melihat bahwa rambut putih Duan Tianlang secara ajaib berubah menjadi hitam dari akarnya. Warna hitam memanjang ke atas dan otototot yang kendur di wajahnya tampak menegang. Dia benar-benar menjadi 10 tahun lebih muda dalam sekejap. Long Xia tercengang saat melihat Duan Tianlang yang semakin muda. Dia diam-diam berjalan ke arah Zhou Wei King dan bertanya melalui telepati, Wei King, kamu baik-baik saja. Apakah itu menghabiskan banyak energi Anda? Zhou Wei King terkekeh dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. untuk berubah menjadi energi sane untuk mengaktifkan tubuh Master Junior. Meskipun sebenarnya tidak beberapa dekade lebih muda, tidak masalah bagi saya untuk hidup beberapa dekade lagi. He he. Itu benar-benar tidak menghabiskan banyak energi. Long Xia melebarkan mata kecilnya yang tersembunyi di lemaknya. Zhou Wei King menganggup dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya selalu melakukan sesuatu sesuai rencana. Senyum di wajah Long Xia tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang menyanjung. Lihat, kapan kamu akan melakukannya untukku. Aku juga ingin menjadi muda. Siapa tahu, aku bahkan mungkin bisa memberimu seorang istri. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak, memeluk bahu Long Xia dan berkata, Tentu saja, bagaimana aku bisa melupakanmu? Saya pasti akan memberi Anda bagian. Sane Energy dapat dikatakan sangat misterius. Saat Starcrux Sane Nucleus Core terbentuk, itu juga terus mengungkapkan efeknya pada Zhou Wei King. Apa yang Zhou Wei King lakukan pada Duan Tianlang sebelumnya hanyalah percobaan di bawah gejolak emosinya. Ternyata, percobaannya berhasil. Vitalitas Duan Tianlang benar-benar terstimulasi olehnya. Eksperimen ini juga membuat Zhou Wei King merasa bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan khusus yang dapat membantu manusia memperpanjang umurnya. Lagi pula, keberadaan kemampuan ini akan membawa manfaat yang tak terlukiskan untuk perkembangan kekaisaran Tiangong di masa depan. Long Xia menepuk punggung Zhou Wei King dengan puas. Meskipun dia bercanda dengan muridnya, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sekali waktu, ketika dia pertama kali bertemu bocah kecil ini, tingkat kultivasinya seperti semut di matanya. Namun, hanya dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah tumbuh ke titik di mana dia bahkan harus menganggapnya serius. Selain itu, dia memiliki begitu banyak kemampuan aneh. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai bakat belaka, itu hanyalah berkah dari surga. Duan Tianlang dalam keadaan linglung selama 10 menit penuh sebelum dia secara bertahap sadar kembali. Saat dia melihat ke arah Zhou Wei King lagi, tatapannya menjadi sedikit aneh. Dia menghela nafas pelan, Wei King, kenapa kamu melakukan ini? Meskipun saya tidak tahu kekuatan apa yang Anda gunakan, apakah ini akan membahayakan Anda? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Lihat, bukankah aku masih hidup dan menendang? Penciptaan adalah kemampuan unik dari sane energy saya. Guru muda telah melakukan banyak hal untuk saya. Bahkan jika itu membahayakan saya, saya akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, saya mengandalkan Anda untuk menciptakan keajaiban. Duan Tianlang terkejut, menciptakan keajaiban. Keajaiban seperti apa? Zhou Wei King berkata dengan serius, Guru muda, saya pergi ke daratan surgawi misterius belum lama ini. Di sana, saya melihat satu set lengkap sebelas set baju sirah legendaris. Dia kemudian secara singkat menceritakan perjalanannya ke daratan surgawi misterius, menekankan pada set armor naga Blackfin Dongfang Hanyu. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, mata Duan Tianlang berkilat kaget, bergabung dengan naga. Ada baju besi legendaris magis yang dipasang di daratan surgawi yang misterius. Zhou Wei King menganggup dan berkata, basis kultifasi guru istana surgawi yang misterius hanya berada di tingkat kaisar surgawi tingkat menengah. Dengan set baju besi ini, dia mampu bertarung melawan pusat kekuatan tingkat dewa surgawi seperti naga Laut Dreadfin. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya set armor ini. Warisan kekuatan kami telah diwariskan sejak lama. Mengapa kita tidak bisa memiliki satu set sebelas set baju besi legendaris? Pendahulu kami dapat membuat set purging ground tanpa cincin berdasarkan set purging Hiltless Sky. Saya yakin Anda juga bisa membuat karya kesebelas, Master Muda. Zhou Wei King sangat mengenal karakter Duan Tianlang. Dia tidak ingin tuan mudanya merasa bersalah karena bantuannya. Terlebih lagi, jika dia ingin Duan Tianlang hidup dengan baik, dia harus memberinya sesuatu untuk hidup. Membuat keributan tentang consolidated equipment scrolls tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Duan Tianlang sedikit menganggup, tetapi ada senyum pahit di wajahnya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menambahkan lebih dari sepuluh potong. Ini bahkan lebih rumit daripada membuat satu set yang terdiri dari sepuluh bagian. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Guru muda, saya selalu percaya bahwa tidak ada yang sulit di dunia ini jika seseorang memutuskan untuk melakukannya. Tidak ada yang tak mungkin. Anda tahu, saya tidak pernah berlatih membuat gulungan peralatan konsolidasi. Bukankah saya menjadi Master Tier Dewa? Hah? Kali ini, tidak hanya Duan Tianlang, tetapi bahkan Longxia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kamu telah menjadi Master Tier Dewa. Duan Tianlang maju selangkah dan datang ke depan Zhou Wei King. Dia meraih bahunya erat-erat dengan kedua tangan dan wajahnya dipenuhi dengan ekstasi yang tak terlukiskan. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika tubuhnya membaik dan dia bisa hidup beberapa dekade lagi. Bab 770 Penyesalan terbesarnya adalah dia tidak memiliki murid tingkat dewa untuk mewariskan silsilah kekuatan ke generasi berikutnya. Dapat dikatakan bahwa jika Zhou Wei King bisa menjadi Master Tier Dewa, itu akan sangat berarti bagi Duan Tianlang. Zhou Wei King menganggup dan menjelaskan proses bagaimana dia menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa. Duan Tianlang selalu menjadi orang yang pemarah. Namun, ketika dia mendengar tentang bagaimana Zhou Wei King menjadi Master Tier Dewa, dia tidak bisa tidak mengutuk bajingan, ini sangat tidak adil. Tahukah Anda berapa banyak usaha yang saya habiskan untuk menjadi Master Tier Dewa? Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fatih Long, hal yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah saya tidak mendapatkan Wei King dari Anda. Saat itu, saya pikir jarang dia memiliki enam atribut. Karena saya memiliki seorang murid, saya memberikannya kepada Anda. Ternyata bakat Wei King dalam Consolidated Equipment tidak lebih buruk dari kultivasinya. Long sia tertawa terbahak-bahak hingga matanya tidak terlihat. Pada saat itu, beberapa langkah kaki Wei King sebelum orang itu tiba, sebuah suara terdengar. Kemudian, sosok putih bergegas ke tenda. Dia tidak peduli ada orang lain di sekitarnya dan melompat ke pelukan Zou Wei King. Bukankah itu Tianer? Mereka tidak bertemu satu sama lain selama setahun, tetapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun pada Tianer. Sebaliknya, dia terlihat lebih cantik. Pada saat itu, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan air mata. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kali ini, Zou Wei King akan pergi selama setahun penuh. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Dia memeluk pinggangnya rat-rat, seolah dia takut kehilangannya. Di belakang Tianer, Sangguan Suer dan Sangguan Feier juga masuk. Ekspresi Sangguan Suer normal. Dia masih bersikap dingin seperti biasanya. Namun, Sangguan Feier cemberut. Dia jelas cemburu saat melihat Tianer memeluk Zou Wei King. Setelah mereka, Mu En, Hua Feng, Ming Yu, dan Eselon atas kekaisaran Tiamong lainnya berkumpul. Sejak Zou Wei King kembali, mereka segera meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas. Tiba-tiba, tenda Duan Tianlang dipenuhi orang. Di bawah pengawasan orang banyak, Tianer akhirnya melepaskan pelukan Zou Wei King, wajahnya memerah. Namun, Zou Wei King tidak membiarkannya pergi. Dia menundukkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Tianer menjadi semakin merah, tetapi pada akhirnya, dia masih mengangguk setuju. Wajah Zou Wei King dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sangguan Feier berjalan mendekat dan menarik Zou Wei King pergi, memeluk Tianer di lengannya. Bajingan, kamu sebaiknya berhati-hati. Tianer adalah salah satu target perlindungan terpenting kami, kamu tidak boleh memeluknya terlalu keras. Apa yang Zou Wei King tanyakan barusan adalah apakah Tian Tian hamil. Setelah Tian Tian Snod, dia adalah Tian Tian Snod be not not get excited. Mingyu memelototi Zou Wei King dengan kejam, berkata dengan putus asa, kamu masih tahu untuk kembali. Zou Wei King tertawa. Dia berjalan ke arahnya dan memberinya pelukan. Wajah Mingyu dipenuhi ketidakberdayaan. Dia meninju punggung Tianer. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Tidak peduli apa, itu baik bahwa Zou Wei King telah kembali. Bagaimanapun, dia adalah pilar spiritual dari seluruh Kekaisaran Tiangong. Hampir semua pejabat tinggi Kekaisaran Tiangong dikumpulkan olehnya. Jika dia tidak kembali, Mingyu tidak akan kesulitan memimpin pasukan. Namun, ada banyak hal lain yang tidak bisa dia kendalikan. Tidak ada alasan baginya untuk datang. Setelah memeluk Mingyu, Zou Wei King menoleh kesangguan sisters, memeluk mereka satu persatu. Setelah itu, dia memeluk semua orang di tenda tanpa ragu-ragu. Ketika dia berjalan ke orang terakhir yang bersembunyi di pojok, dia tertegun. Namun, dia tetap membuka tangannya dan berkata, Saudari Russe, kamu telah bekerja keras. Orang ini adalah Xiao Russe. Namun, dia tidak terlihat sehat. Dia sedikit pucat. Namun, dia masih mengambil langkah maju dan berjalan ke pelukan Zou Wei King. Zou Wei King mendengar gumamannya pelan, Saat aku lahir, kamu belum lahir. Saat kamu lahir, aku sudah tua. Itu hanya kalimat sederhana, tapi itu menyebabkan hati Zou Wei King bergetar hebat. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak boleh menarik hutang cinta lagi, pada saat ini, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang tajam di hatinya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tentang dia mengikuti di belakang Xiao Russe ketika seorang anak melintas di benaknya. Meskipun proses ini sangat singkat, Zou Wei King masih merasakan suasana hatinya yang awalnya bersemangat menjadi lebih berat. Dia memeluk Xiao Russe dengan erat dan berkata dengan suara rendah, waktu bukanlah masalah. Usia bukanlah batasan. Mata Xiao Russe berbinar, tetapi dengan cepat redup lagi. Dia melepaskan pelukannya dan mundur ke samping. Xiao Russe memang jauh lebih tua dari Zou Wei King. Saat ini, usianya sudah lebih dari 30 tahun. Namun, Zou Wei King baru berusia awal 20-an. Setelah bertahun-tahun bertempur, dia tidak terlihat cantik pada level yang sama dengan sangguan bersaudara atau Tianer. Tidak heran, dia merasa sangat malu. Saat ini, ada begitu banyak orang di dalam tenda, dan Zou Wei King tidak berani mengejarnya. Berbalik, dia menghadap semua orang dan membungkuk dalam-dalam, berkata, terima kasih atas kerja keras kalian, semuanya. Wei King berterima kasih kepada kalian semua. Itu hanya sebuah kalimat sederhana, hanya selusin kata, tapi itu menyebabkan banyak dari mereka menjadi merah karena iri. Ming Yu adalah orang yang paling merasakannya, dan dia mendesah dalam hati. Sungguh bakat seorang kaisar, orang ini jelas merupakan bakat bagi seorang kaisar. Meskipun dia bangga dengan bakatnya, dia tetaplah seorang komandan. Mungkin bakat Zou Wei King tidak sebagus bakatnya, tetapi karisma dan kepribadiannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan untuk ditandingi. Itu sebabnya dia bisa mendapatkan begitu banyak dukungan orang. Sejak kekaisaran Tianlong dihancurkan, Zou Wei King tampaknya tidak berbuat banyak, tetapi semua yang dia lakukan adalah yang paling penting. Dia adalah jiwa sejati kekaisaran Tianlong. Ming Yu terbatuk dan berkata, mari kita bicara di tempat lain, agar tidak mengganggu tuan-duan. Duan Tianlang terkekeh dan berkata, tidak apa-apa mengganggu, tapi tempatku kecil, dan Wei King tidak bisa akrab dengan semua orang, haha. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Setelah keluar dari kamar Duan Tianlang, semua orang pergi ke tenda utama. Ming Yu meminta Zou Wei King untuk duduk di ujung meja, tetapi Zou Wei King menolak dan meminta Ming Yu untuk duduk. Akhirnya tidak ada yang duduk di kepala meja, dan dua kursi diletakkan di bawah. Setelah beberapa obrolan ringan, mereka turun ke bisnis. Pengalaman Zou Wei King secara alami tidak perlu diceritakan kepada semua orang, dan setelah beberapa kata sederhana, topik dengan cepat beralih ke situasi kekaisaran Tianlong saat ini. Penjelasan Ming Yu secara alami lebih rincin daripada penjelasan Kou Rui, dan dia bahkan menambahkan pendapatnya sendiri. Menurut Ming Yu, kekaisaran Tianlong tampaknya berada dalam situasi yang baik, tetapi sebenarnya itu penuh dengan bahaya. Tidak ada masalah di belakang, tapi masalahnya adalah, bisakah 100 ribu pasukan yang kuat benar-benar menahan kekaisaran Kalise dan kekaisaran Baida. Ming Yu juga tidak percaya akan hal ini. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Yang paling penting adalah pertempuran yang bisa terjadi kapan saja. Heavenly Bow City harus diserang, terutama untuk menyelamatkan keluarga kerajaan-kerajaan Tianlong dan keluarga Zou Wei King. Namun, ini juga merupakan masalah terbesar saat ini. Tidak mungkin untuk menyerang dengan paksa. Bahkan jika mereka tidak mempertimbangkan keluarga Zou Wei King, tidak ada seorang pun di kekaisaran Tianlong yang mau mengambil risiko kehancuran keluarga kerajaan mereka untuk menyerang kota busur surgawi. Jika mereka dengan paksa memberikan perintah, moral mereka pasti akan rusak. Petik 2 Lei King, kamu harus membuat keputusan secepat mungkin. Setelah menjelaskan situasi saat ini, Ming Yu sengaja menekankan. Zou Wei King sedikit mengangguk, dan bertanya, bagaimana penempatan pasukan musuh saat ini di dekat kota Heavenly Bow. Mendengar pertanyaannya, wajah Ming Yu menjadi jelek. Kekaisaran Kalise dan Bajingan dari Kekaisaran Bai dan menggunakan strategi bumi hangus. Karena kota busur langit itu sendiri tidak terlalu besar, mereka tidak dapat menempatkan terlalu banyak pasukan di sana. Dengan kota busur surgawi sebagai pusatnya, mereka menyingkir area yang luas di hutan bintang di sekitar kota busur surgawi, dan kemudian mendirikan kemah dengan kota busur surgawi sebagai pusatnya. Sejumlah besar pohon bintang telah ditebang dan diangkut. Saat ini, total kekuatan militer mereka sekitar 15 resimen. Namun, kekuatan tempur mereka yang sebenarnya jelas tidak sebanding dengan kita. 15 resimen ini termasuk total kekuatan militer yang telah dikumpulkan Kekaisaran Kalise selama dua tahun terakhir, sekitar 10 resimen. Sisanya dikirim oleh Kekaisaran Baida. Saat ini, mereka tidak berniat mengirim lebih banyak pasukan. Jelas, tujuan mereka saat ini adalah untuk menunda kita di sini, dan menunggu Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida membebaskan diri sebelum berurusan dengan kita. Mata Zhou Wei King sedikit menyipit, tapi dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Beberapa wanita yang paling akrab dengannya dapat melihat dari mata suramnya bahwa Xiaopang mereka benar-benar marah. Rumahnya telah diserbu, dan bagi Zhou Wei King, itu sudah merupakan penghinaan besar. Penjajah ini bahkan telah menghancurkan rumahnya, menghancurkan hutan bintang, dan menggunakan nyawa keluarganya untuk mengancam mereka agar tidak menyerang. Orang hanya bisa membayangkan kemarahan di hati Zhou Wei King. Ada beberapa lusin orang di aula pertemuan, tetapi pada saat ini, sangat sunyi, begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Mata semua orang tertuju pada Zhou Wei King, menunggu keputusannya. Zhou Wei King tetap diam untuk waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh sebelum dia mengangkat kepalanya sekali lagi, matanya bersinar terang. Laksamana Mingyu, jika kita akan menyerang, berapa banyak waktu yang kamu perlukan untuk bersiap. Tanpa ragu, Mingyu menjawab, semuanya sudah siap, kita bisa menyerang kapan saja. Bagus. Zhou Wei King berteriak keras, berdiri tiba-tiba. Matanya bersinar terang, dan pada saat itu, semua orang di aula pertemuan bisa merasakan tekanan kuat yang memancar darinya. Kalau begitu, aku akan memberimu satu hari terakhir untuk bersiap. Besok malam, kita akan pindah. Adapun rencana spesifiknya, kita akan membahasnya sekarang. Mata Mingyu berkilat dengan sedikit kekaguman. Seperti kata pepatah, keraguan-raguan hanya akan menimbulkan kekacauan. Bagi Zhou Wei King untuk dapat membuat keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu, ketegasan seperti itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin yang sukses. Mingyu meminta para jenderal pergi untuk sementara waktu, hanya menyisakan beberapa anggota inti untuk membahas detail pertempuran terakhir dengan Zhou Wei King. Seperti yang dikatakan Mingyu, untuk menaklukkan kota busur surgawi dan memulihkan kekaisaran Tiamong sepenuhnya, dia telah bersiap selama beberapa bulan dan dapat menyerang kapan saja. Metode serangan dari semua sisi telah diputuskan. Semua orang berdiskusi selama empat jam penuh sebelum pertemuan tingkat tinggi akhirnya berakhir. Sangguan Bing Er langsung ditarik oleh Sangguan Su Er dan Fe Er, dan mereka memberikan Zhou Wei King ke Tian Er. Dari Bing Er, mereka juga bisa mengetahui apa yang terjadi pada Zhou Wei King. Terlebih lagi, sebelum mereka pergi ke Misterious Heavenly Mind Land, Tian Er telah memberikan Wei King kepada Bing Er. Tidak peduli apa, mereka harus membalas Budi. Mereka akan bersama selama sisa hidup mereka, dan hubungan yang baik akan bermanfaat bagi semua orang. Tian Er memegang tangan Zhou Wei King dan kembali ke kediaman. Dia bisa dengan jelas merasakan kesuraman di hati Zhou Wei King saat ini. Siaopang, kita pasti akan berhasil. Setelah menutup pintu, Tian Er segera melebur ke dalam pelukan Zhou Wei King dan berkata dengan lembut. Zhou Wei King memeluknya dengan lembut, takut dia akan menyakitinya. Dia membelai rambutnya yang panjang dan berkata, aku baik-baik saja. Saya juga percaya bahwa kita pasti akan berhasil. Tian Er, bisakah kau berjanji padaku satu hal? Tian Er menggelengkan kepalanya, jika kamu ingin aku tidak berpartisipasi dalam pertempuran besok, maka kamu tidak perlu mengatakannya. Saya harus mengambil bagian di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana saya akan menghadapi mertua saya di masa depan? Zhou Wei King tersenyum pahit, Tian Er, kamu salah. Jika ayahku mengetahui bahwa kamu hamil dan kamu masih akan bertengkar denganku, dia tidak akan melepaskanku. Dengarkan aku, Tian Er ku yang berharga. Anda benar-benar tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran ini. Saya memiliki guru bersama saya. Apakah kamu masih khawatir? Tian Er cemberut dan mengusap kepalanya ke dada Zhou Wei King, tidak, aku harus pergi. Sue Er, Fei Er, dan Bing Er semuanya sangat luar biasa. Mereka semua ingin pergi bersamamu untuk menyelamatkan mertuamu. Jika saya tidak pergi, bagaimana mertua saya akan memandang saya? Kesan pertama sangat penting, Anda tahu. Suamiku yang baik, tolong biarkan aku pergi. Saya mohon, ayah saya mengatakan bahwa saya akan baik-baik saja. Tubuh Zhou Wei King mati rasa saat mendengar Tian Er memanggilnya suami yang baik. Jika bukan karena fakta bahwa keluarganya dapat diancam oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi dari Kekaisaran Baida, dia mungkin sudah melakukannya dengan Tian Er di tempat. Tian Er, ketika kamu kembali ke Gunung Salju Surgawi, apa yang dikatakan ayah mertua? Zhou Wei King tidak dapat mengikuti Tian Er ke Gunung Salju Surgawi, tetapi dia menjunjung tinggi pendapat Sue Aotian. Selain hal lain, mereka bahkan belum menikah secara resmi, dan Tian Er sudah mengandung anaknya. Itu bukan masalah kecil, Tian Er adalah satu-satunya putri penguasa Gunung Salju Surgawi, Sue Aotian. Namun, dari fakta bahwa Sue Aotian bersedia membiarkan Tian Er kembali, jelas bahwa dia tidak benar-benar marah. Mendengar Zhou Wei King menyebut ayahnya, Tian Er menjulurkan lidahnya dan berkata, ayah sangat marah. Saya hampir tidak bisa kembali. Itulah pertama kalinya aku melihat ekspresi ayah berubah, tapi juga tak berdaya. Sayangnya, dia tidak bisa menerima bujukan dan gangguan saya, jadi dia kembali. Namun, ayah berkata bahwa jika kamu tidak pergi menemuinya ketika kamu kembali ke daratan, dia akan datang menemuimu secara pribadi. Otot wajah Zhou Wei King berkedut. Dia benar-benar bisa membayangkan Sue Aotian menggertakkan giginya saat mengucapkan kata-kata itu. Itu, sayangku, seperti yang kamu tahu, aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Setelah aku menyelamatkan orangtuaku, aku pasti akan mengunjungi ayah mertua lagi dan menentukan tanggal pernikahan kita. Tianer berkata dengan lembut, aku tahu, Anda harus mengurus hal-hal penting Anda terlebih dahulu. Bahkan jika ayah benar-benar datang mencarimu, dia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Lagi pula, kami sudah punya anak. Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut mengelus perutnya yang rata, ekspresi bahagia di wajahnya. Zhou Wei King dengan cepat bertanya, apa yang ayah mertua katakan tentang anak kita. Kapan bayi itu akan lahir? Melihat ekspresi tidak sabar di wajah Zhou Wei King, Tianer terkikik dan berkata, ini masih awal, setidaknya tiga tahun lagi. Jika saya ingat dengan benar, garis keturunan harimau roh surgawi kita membutuhkan waktu lama untuk melahirkan seorang anak. Selanjutnya, dengan esensi darah yang melindungi anak itu, dan sekarang dengan sane energy, ayah berkata bahwa pertahanan anak kita bahkan mungkin lebih kuat dari kita. Perutku tak terkalahkan. Uh, ada yang seperti itu. Zhou Wei King menatapnya, rahangnya menganga. Tianer berkata dengan bangga, tentu saja. Agar garis keturunan harimau roh surgawi ilahi kita dapat bertahan dari zaman kuno, kita secara alami memiliki cara bertahan hidup kita sendiri. Begitu garis keturunan harimau roh surgawi ilahi memiliki anak, garis keturunan itu secara alami akan membentuk energi khusus untuk bergabung dengan anak itu, melindungi anak kita. Selanjutnya, saya memiliki sane energy. Ayah berkata bahwa di bawah makanan garis keturunan kita dan perlindungan energi suci, pertahanan bayi kita akan sangat kuat sehingga serangannya pun tidak akan dapat melukainya. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan. Besok, aku pasti akan pergi. Jangan lupa, aku ibu dari anak itu, jangan bilang aku tidak mencintainya lebih dari kamu. Tanpa jaminan ayah, saya tidak akan membuat permintaan seperti itu. Zhou Wei King melihat kekeras kepalaan dan tekat di mata Tianer, dan berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Namun, tanpa izin saya, Anda tidak boleh bertindak gegabuh, oke. Baiklah, melihat bahwa dia setuju, Tianer terkikik dan berkata dengan gembira. Zhou Wei King berkata, tentang dunia bawah, apa yang dikatakan ayah mertua. Senyuman di wajah Tian sedikit memudar saat dia berkata, ayah juga sangat khawatir dengan masalah ini. Alasan mengapa dia ingin Anda bertemu dengannya bukan hanya karena masalah kita, tetapi juga karena dia ingin membicarakan masalah ini dengan Anda. Ayah tidak banyak bicara tentang dunia bawah, hanya memintaku untuk memberitahumu bahwa alasan ibuku tidak berada di sisi kita adalah karena dia menjaga pintu masuk dunia bawah. Dengan tingkat kultivasi ibuku, dia tidak lebih dari pengikut wali sejati. Mendengar kata-kata Tianer, wajah Zhou Wei King berubah. Dia sangat jelas bahwa entropik Neter Tiger Pellia adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly God Tier tingkat rendah, dan dibandingkan dengan Heavenly Snow Mountain Lord Sue Aotian, dia hanya sedikit lebih lemah. Jika pembangkit tenaga Dewa Surgawi seperti dia hanyalah pengikut, lalu seberapa kuat penjaga sebenarnya dari dunia bawah. Mungkin pada level maksimum dari tingkat Dewa Surgawi. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang menjaganya, secara tidak langsung juga membuktikan keberadaan dan teror dunia bawah. Sepertinya situasi yang dihadapi keluarga naga seperti yang dia duga. Itu pasti konspirasi dunia bawah. Dunia Neter kemungkinan besar terkait dengan beberapa kekuatan di daratan. Dari situasi saat ini, semua tanda menunjukkan neraka merah darah. Atribut penghancuran yang mereka tampilkan di turnamen Manik Surgawi sudah jelas. Selain itu, pecahnya kerajaan Dandun secara tiba-tiba juga menunjukkan ambisi mereka. Namun, apakah semuanya sangat sederhana? Jika hanya Kekaisaran Dandun dan Kekaisaran Baida yang didukung oleh neraka merah darah, akankah Kekaisaran Zongtian, Istana Hamparan Surga, Kekaisaran Wanshu, dan Gunung Salju Surgawi hanya duduk dan menonton. Zhou Wei Qing selalu tahu bahwa tidak ada musuh abadi di dunia ini, hanya keuntungan abadi. Setelah keberadaan neraka merah darah mengancam kelangsungan hidup seluruh daratan, ada kemungkinan Istana Hamparan Surga dan Gunung Salju Surgawi terhubung. Oleh karena itu, kebenarannya pasti tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Jika itu hanya neraka merah darah, mereka tidak akan berani bergerak dengan mudah. Jika ada hubungan antara dunia neter dan daratan tanpa batas, akan ada lebih dari itu. Semua ini terungkap karena serangan mendadak neraka merah darah dan kerajaan Dandun. Namun, semua ini hanyalah permulaan. Sepertinya tidak masalah apakah itu untuk Tianer atau daratan, dia harus melakukan perjalanan lagi ke Gunung Salju Surgawi. Setidaknya, dia harus meminta Kekaisaran Wanshu untuk menghentikan perang dengan Kekaisaran Zongtian dan mengklarifikasi semuanya. Setelah memikirkan semua ini, Zhou Wei Qing tidak lagi menemani Tianer. Dia baru saja kembali dan ada operasi besar besok malam. Masih banyak hal yang harus dihadapi. Keesokan harinya, Zhou Wei Qing tidak beristirahat sama sekali. Dia terus bertemu dengan eselon atas Kekaisaran Tianlong. Bersama dengan Ming Yu, mereka bersiap untuk pertempuran besok malam. Pada saat yang sama, mereka merahasiakannya. Sebelum penyerangan, mereka tidak bisa membiarkan musuh mengetahuinya. Ming Yu sangat memahami pengaruh Zhou Wei Qing setelah dia kembali. Semua jenderal berpangkat tinggi, apakah mereka direkrut dari pasukan Kekaisaran Tianlong yang tersebar atau direkrut oleh resimen Peerless dan Zhou Wei Qing. Semuanya bertemu dengan Zhou Wei Qing secara pribadi. Tentu saja, berita penyerangan umum hanya diketahui oleh segelintir orang di kalangan atas. Zhou Wei Qing hanya memberitahu para jenderal ini bahwa serangan terakhir akan segera diluncurkan. Pada saat yang sama, dia juga berjanji kepada mereka bahwa dia akan menyelamatkan keluarga kerajaan-kerajaan Tianlong selama serangan itu. Waktu yang dia habiskan dengan masing-masing dari mereka tidak lama, tetapi Ming Yu dapat dengan jelas melihat bahwa semua jenderal yang telah dihibur oleh Zhou Wei Qing menunjukkan kepercayaan mutlak padanya. bagi sebagian besar jenderal, meskipun mereka mengagumi Ming Yu, bagaimanapun juga Ming Yu adalah orang luar. Namun, Zhou Wei Qing berbeda. Dia memiliki posisi yang sangat penting di Kekaisaran Tianlong. Dia adalah putra Baptis Kaisar dan putra Marsikal. Selain itu, dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Tianlong berada di tempat seperti sekarang ini semua karena dia orang tuanya terjebak di kota busur surgawi. Tidak peduli apa, dia tidak akan menganggap nyawa orang tuanya sebagai lelucon. Oleh karena itu, para jenderal ini secara alami mempercayainya sepenuhnya. Hanya dalam setengah hari, Zhou Wei Qing telah sepenuhnya menyelesaikan masalah moral tentara. Adapun pekerjaan tentara, tentu saja diserahkan kepada para jenderal ini untuk menyelesaikannya. Setelah masalah yang paling penting diselesaikan, setelah makan siang keesokan harinya, Zhou Wei Qing membawa ketiga saudari Sangguan dan Tianer kembali ke kamar mereka untuk pelatihan tertutup sementara. Pada saat yang sama, mereka menunggu saat terakhir tiba. Ming Yu menjadi orang tersibuk. Satu demi satu, perintah militer dikeluarkan dari tenda komandan. Ming Yu menemukan bahwa dia semakin menyukai Zhou Wei Qing sebagai kolaborator. Iya, dia selalu melihat Zhou Wei Qing sebagai kolaborator, rekan yang berjuang bersama. Kekaisaran Tiamong adalah platform baginya untuk menunjukkan bakat militernya. Meskipun Zhou Wei Qing jarang muncul dan terlihat sangat tidak bertanggung jawab. Namun, Ming Yu menemukan bahwa dia tidak dapat hidup tanpanya. Keseluruhan visi dan karisma Zhou Wei Qing, ditambah dengan kemampuan militernya, adalah kunci kebangkitan Kekaisaran Tiamong. Selain itu, yang paling membuat Ming Yu puas adalah Zhou Wei Qing tidak pernah memberinya perintah dalam urusan militer. Sebaliknya, dia mempercayainya sepenuhnya. Pertempuran terpenting sejak pemulihan Kekaisaran Tiamong akhirnya akan dimulai. Pentingnya pertempuran ini terbukti dengan sendirinya. Tidak peduli apakah itu Zhou Wei Qing atau Ming Yu, mereka tidak boleh kalah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Heavenly Bow City juga diselimuti lapisan merah samar di bawah cahaya matahari terbenam. Heavenly Bow City awalnya adalah salah satu kota terindah di daratan. Itu juga satu-satunya kota yang dibangun di dalam hutan. Namun, itu jelas sedikit bobrok sekarang. Di sekitar kota busur surgawi, sebagian besar kayu bintang telah ditebang dan diangkut ke Kekaisaran Kalise dan Kekaisaran Baida. Ini menyebabkan area kosong yang luas di sekitar kota. Setidaknya dari atas kota, tidak ada penghalang dalam radius 10 mil. Ini mencegah serangan mendadak di kota. Heavenly Bow City jelas sedikit sunyi. Di dekat gerbang kota utara, serta di atas tembok kota, hanya ada pasukan yang ditempatkan di sana. Gerbang kota sudah lama ditutup. Jumlah penduduk di kota itu kurang dari sepertiga populasi Kekaisaran Tiangong. Mereka yang bisa melarikan diri sudah melarikan diri. Terutama setelah pasukan restorasi Kekaisaran Tiangong telah memulihkan sebagian besar tanah, banyak penduduk kota busur langit telah memilih untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri ke daerah yang telah direklamasi oleh Kekaisaran Tiangong. Di bawah situasi kehilangan sejumlah besar penduduk, Kerajaan Kalise tidak punya pilihan selain menutup gerbang kota dan tidak membiarkan penduduk Heavenly Bow City pergi dengan mudah. Meski begitu, semua penduduk Heavenly Bow City telah menutup pintu mereka dan tidak meninggalkan rumah mereka. Itu membuat seluruh kota tampak dingin dan tidak ceria. Namun, hampir semua penduduk Kekaisaran Tiangong diam-diam menantikan pemulihan tentara busur surgawi di luar kota. Istana Kekaisaran Tiangong tampak begitu sepi di bawah sinar matahari terbenam. Ola Utama Istana yang juga merupakan istana terbesar dari Istana Kekaisaran Kekaisaran Tiangong benar-benar diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan ada lapisan tipis cahaya berdarah. Hanya ketika cahaya paling kuat seseorang dapat melihat garis samar istana di dalamnya. Di depan istana ada tiga orang berdiri semuanya berpakaian mewah. Di antara mereka bertiga ada seorang lelaki tua yang berdiri di tengah. Dia mengenakan jubah hitam bersulam dengan pola naga emas. Dia tampak menyeramkan dan matanya dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Kedua lelaki tua di kedua sisinya tampak sedikit lebih tua, tetapi penampilan mereka agak mirip. Mereka jelas bersaudara. Mereka berdua mengenakan jubah merah menyala, tetapi mereka sangat menghormati lelaki tua berjubah hitam di tengah. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana pengaturannya. Pria tua berjubah merah di sebelah kiri berkata dengan hormat, yang mulia, semuanya telah diatur. Berita yang kami rilis ke dunia luar adalah bahwa hanya satu raja kegelapan surgawi yang datang. Jika orang-orang dari kerajaan Tiamong itu berani menyerang, kami tidak akan membiarkan mereka pergi. Pria tua berjubah merah di sebelah kanan terkeke dan berkata, yang mulia, jangan khawatir. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda harus datang sendiri kali ini. Meskipun kualitas pasukan kerajaan Tiamong tidak buruk, mereka tidak memiliki kekuatan kelas atas. Mereka sama sekali bukan ancaman. Kali ini, kami telah memobilisasi total enam raja surgawi, dan bahkan Anda, yang mulia, secara pribadi mengawasinya. Ini benar-benar menyianyiakan bakat. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, meski begitu, kita tidak bisa gegabuh. Di jalur ini, hanya ada beberapa pasukan ini. Sisa pasukan telah dipindahkan ke garis selatan. Demi rencana keseluruhan kekaisaran, tidak boleh ada masalah di sini, jika tidak, meskipun pasukan kekaisaran Tiamong tidak banyak, mereka masih bisa berbaris lurus. Setelah kekaisaran Kalise dihancurkan, dan kekaisaran Baida diserang, itu akan mempengaruhi seluruh perang. Kami hanya perlu fokus pada pertahanan di sini. Apa yang membuat Anda tidak puas dengan tugas yang begitu mudah? Kami tidak berani, kami tidak berani. Kedua lelaki tua itu dengan cepat membungkuk dan berkata. Pria tua berjubah hitam itu berbalik dan melihat ke istana besar di belakangnya. Dia sedikit mengernyit, seorang permata kesembilan berani menggunakan keterampilan seperti segel penyangkalan takdir. Bahkan jika aku ingin memecahkan segel ini, itu akan sulit. Namun, segel ini juga bagus. Itu telah menjadi sarana bagi kami untuk menahan kekaisaran Tiamong. Kalau tidak, sebelum kita menguasai daratan, kita tidak dapat dengan mudah bergerak dengan pasukan biasa. Pria tua berjubah hitam ini bernama Menggui, dan orang-orang memanggilnya Kaisar Menggui. Dia awalnya adalah seorang kultifator nakal seperti enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Namun, Longsia lebih aktif di utara, sedangkan Kaisar Menggui ini aktif di selatan. Energi gelapnya sangat murni, dan dia adalah sosok terkenal di dunia kultifator nakal. Namun, tidak ada yang tahu kapan dia bergabung dengan Kekaisaran Dandun. Kedua lelaki tua berjubah merah itu memang bersaudara. Mereka berasal dari neraka merah darah, dan nama mereka adalah Huo Li dan Huo Jun. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik yang dibudidayakan oleh neraka merah darah. Selain mereka, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang menjaga empat penjuru istana Kekaisaran Tiamong. Dapat dikatakan bahwa pertahanan di sini tidak dapat ditembus. Menurut penyelidikan mereka, setidaknya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi yang menjaga Kekaisaran Tiamong, dan itu adalah Master Tingkat Dewa, Duan Tianlang. Pembunuh itu sebenarnya dikirim oleh Blue Threat Hell. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Zhou Wei Qing dan menyebabkan Kekaisaran Tiamong runtuh. Secara alami, garis pertahanan barat mereka tidak ada artinya. Meskipun Kekaisaran Fei Li adalah negara besar, mereka memiliki Kekaisaran Wanshu di utara. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, Kekaisaran Fei Li tidak akan berani menyerang mereka. Selain itu, Kekaisaran Tiamong memiliki lebih dari 200 ribu tentara pada puncaknya. Bahkan jika Kekaisaran Fei Li bergerak, itu mungkin tidak efektif. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa upaya pembunuhan itu sebenarnya gagal. Setelah Ming Yu memimpin pasukan Kekaisaran Tiamong untuk tumbuh semakin kuat, ditambah dengan kelelahan akibat pertempuran berdarah di kota Bulan Sabit, hal itu menyebabkan kekuatan militer mereka menurun drastis. Kekuatan keseluruhan mereka sekarang bahkan lebih lemah dari Kekaisaran Tiamong. Tentu saja, untuk beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi ini, mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Jika bukan karena pembatasan perjanjian Master Manik Surgawi, mereka tidak akan takut pada Kekaisaran Tiamong jika mereka bergabung. Alasan mengapa mereka menunggu waktu mereka di sini adalah karena situasi keseluruhan, dan juga karena mereka tidak ingin mengingatkan Istana Hamparan Surga atau bahkan Gunung Salju Surgawi. Sekarang bukan waktunya untuk meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Tepat pada saat itu, lelaki tua berjubah hitam yang sedang menatap Istana yang ditutupi oleh segel penyangkalan takdir tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dua kilatan cahaya dingin keluar dari matanya saat dia berteriak, keluar. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata, keluar, kepadaku? Suara menghina terdengar dari langit. Dalam sekejap, kehampaan di atas Istana tiba-tiba menyala. Halo enam warna yang mempesona bermekaran seperti kembang api. Cahaya cemerlang dan warna-warna cerah turun dari langit dan benar-benar menyelimuti segel penyangkalan takdir. Dalam kehampaan, seorang pria gemuk besar maju selangkah dan tiba di atas Istana. Kedua tangannya membuat gerakan menekan saat dia berteriak, keluar dari sini, kalian semua. Halo enam warna menyebar dan menekan ke segala arah. Namun anehnya, lampu tersebut seolah-olah memiliki mata dan tidak menimbulkan kerusakan pada bangunan. Empat sosok melesat dari empat arah berbeda dengan kecepatan kilat. Selain Huoli dan Huomeng bersaudara, mereka melompat ke udara dan mengepung pria besar gendut itu dari enam arah berbeda. Murid Menggui tiba-tiba menyusut. Enam kaisar surgawi tertinggi Longsia. Fatih Long, kamu berani melawan neraka merah darahku. Pria gemuk besar yang muncul entah dari mana ini adalah Longsia. Setelah mendengar kata-kata Menggui, Longsia berkata dengan jijik, jadi bagaimana jika itu adalah neraka merah darah. Pernahkah saya takut pada siapapun? Saya sering pergi ke gunung salju surgawi dan meninggalkan pesan untuk lelaki tua Sueao, Tian itu. Menggui, kamu adalah seorang kultifator nakal yang telah berkultifasi ke tingkat kaisar langit. Apakah Anda tidak malu menjadi antek seseorang di usia tua Anda? Menggui maju selangkah. Pada saat berikutnya, dia sudah berada di udara sekitar 20 meter dari Longsia, menghadapinya. Melihat kesebelas Heavenly Bat yang berputar di bawah dan di atas kepala Longsia, Menggui terus melepaskan auranya sendiri untuk menahan tekanan dari tubuh Longsia. Fatih Long, orang lain mungkin takut padamu tapi aku tidak peduli. Meskipun formasi manipulasi enam keterampilan utama Anda ajaib, Anda tidak akan memiliki waktu yang mudah di sini sendirian. Di mana api lamamu Duan Tianlang? Mengapa Anda tidak memanggilnya keluar? Begitu Menggui muncul di udara, enam pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi di sekitarnya merasakan tekanannya berkurang dan diam-diam menghela napas lega. Longsia dikenal sebagai orang nomor satu di bawah tingkat Dewa Surgawi karena suatu alasan. Longsia berkata dengan jijik, apakah aku perlu Duan Tua untuk berurusan dengan hantu tua sepertimu dan sekelompok masa? Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Menggui mendengus dingin, tapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada gunanya kamu mencoba memenangkan perang kata-kata denganku di sini. Sudah lama sejak saya mengalami formasi manipulasi enam keterampilan utama Anda. Mari kita lihat apakah Anda telah meningkat selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, langit di satu sisinya tiba-tiba menjadi gelap dan sebagian dari cahaya enam warna Longsia di langit dipaksa mundur. Dalam kegelapan yang luar biasa itu, jelas ada aura kegilaan yang kuat bercampur. Eh, seperti yang diharapkan, saya bertanya-tanya mengapa Blut Red Hell ingin memenangkan hati Anda. Jadi itu karena atribut penghancuran omong kosong ini. Longsia tidak terlalu terkejut. Tangannya berada di belakang punggungnya. Meskipun dia dikelilingi oleh begitu banyak pembangkit tenaga listrik, ekspresinya tidak berubah.